Wiro Sableng 141, Kematian Kedua Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Kematian Kedua Sama dengan 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 Satu dengan mengubah diri menjadi asap, bunga si gadi salam roh berhasil menyelingap masuk ke dalam bukit batu markas barisan manusia pocong lewat sebuah celah sehalus rambut Suara genta mendadak menggema mengguncang seantro tempat Menyadari bahwa kemunculannya telah diketahui penghuni 113 lorong kematian, dia harus bertindak cepat Bau setanggi mendadak memenuhi ruangan Lalu satu suara halus mengiang di pelinga bunga Roh dari alam gaib Kau datang membawa bencana Terima kematianmu sebelum kau menimbulkan malapetaka bunga tidak tinggal diam Dia segera menyahuti suara yang datang dari jauh itu Bencana ada dalam hatimu Malapetaka ada dalam benakmu Aku datang membawa kebaikan Aku akan bertindak sebagai juru nikahmu Untuk melepas kau agar bisa kembali bebas ke alam asal Dunia bukan tempat tinggalmu Di dalam lorong ada manusia jahat memperalat dirimu Ahai Pandai sekali kau mengeluarkan ucapan Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilaksanakan Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai Aku mau lihat apakah kau masih bisa berkata-kata Sesudah aku menjatuhkan kematian kedua padamu Bunga terkesiap mendengar ucapan dari kejauhan itu Bukan perihal kematian kedua atas dirinya Tapi kata-kata menyangkut diri yang mulia Apakah makhluk bernama Seng Ratu itu telah bercinta dengan ketua barisan manusia pocong? Apakah Seng Ketua telah menggauli dirinya? Selaka kalau hal itu sampai terjadi Berarti dia telah menguasai ilmu kesaktian luar biasa Dahsyatnya bunga tak sempat berpikir lebih jauh Dari arah lorong di depannya bertiup serangkum angin Menyusul muncul cahaya kuning menggidikan Bunga cepat rapatkan dua telapak tangan di atas kepala Mulut terkancing rapat Sepasang mace menatap tajam ke arah cahaya kuning yang datang menyambar Roh halam gaib Aku mewakili semua roh dari alamu Berikan seluruh kekuatan dan kesaktianmu padaku Hancurkan pintu itu bunga gerakan tangan kanan ke depan Sejenis bubuk menebar di udara Bau harum setanggi semakin santar di tempat itu Dari jauh mendadak terdengar suara pekikan Sosok bunga laksana kilat berubah menjadi asap dan melesat ke atas Di ujung lorong kemudian terdengar satu teriakan keras Jangan Ah ah ada satu kekuatan berusaha mencegah tapi terlambat Cahaya kuning berkiblat Cahaya maut yang seharusnya menghantam bunga Lolos lalu melabrak dinding batu Kebaran setanggi yang melayang di udara berubah menjadi percikan bunga api terang benerang Boom Biar Satu letusan keras berdentu mengguncang bukit batu Dinding batu di depan sana hancur berantakan Sebuah lebang berbentuk pintu empat persegi panjang terpentang Bunga kembali membentuk wujudnya Tanya Gadis dari alam roh ini tertawa panjang lalu berseru Terima kasih Kau telah membukakan pintu untuk calon suamimu Satu pekikan dasyat dan panjang menggelegar di kejauhan Begitu suara pekikan sirna Tiba-tiba terdengar suara genta bergema tujuh kali berturut-turut Terguncang ke kiri dan ke kanan Bunga lari ke arah pintu Wiro cepat di bawah sana di dasar jurang Wiro gondor wo patah hati Naga kuning dan jatilandak baru saja keluar dari dalam telan Melihat bunga muncul dan berteriak Keempatnya segera menaiki tangga batu menuju ke atas Dan sampai di satu ruangan beratap dan berdinding batu Tapi berlantai tanah keras Bukan pekerjaan mudah menaiki tangga terjal itu Sementara bukit batu digoncang oleh suara genta Cepat, ikuti aku kata bunga Begitu keempat orang tersebut sampai di hadapannya Di kejauhan genta terdengar berdentang lagi tujuh kali berturut-turut Kawasan 113 lorong kematian seperti digoncang gempa Ada kekuatan dasyat ingin melampiaskan kemarahannya Bahaya besar mengancam bunga dan empat orang yang telah menerobos Masuk ke dalam bukit batu di mana terletak 113 lorong kematian Markas barisan manusia pocong Masuk sejauh belasan tombak menyelusuri lorong yang masih harum Terima oleh bawang setanggi Di kiri kanan muncul dua cabang lorong Wiro dan naga kuning yang berada di sebelah depan tahan lari masing-masing Lurus teriak bunga yang berada di belakang naga kuning Wiro dan naga kuning diikuti gondor Wopata hati dan jati landak segera mengebrak lurus ke depan Baru bergerak 10 langkah tiba-tiba dari arah berlawanan Terdengar suara meneru dasyat di susul kiblatnya cahaya kuning datang menyapu Awas seru pendekar 212 Jatuhkan diri ke tanah teriak bunga Sebelumnya dia telah melihat keganasan cahaya kuning itu Dia khawatir tak seorang pun akan sanggup menghadapinya Karena itu dia memperingatkan agar semua orang jatuhkan diri ke lantai lorong Bunga sendiri sehabis berteriak melesat ke atas Tempelkan tubuh sama rata dengan atap lorong Woot! Wus! Ketika cahaya kuning meneru di atas punggung mereka Wiro, gondor wopata hati, naga kuning, dan jati landak merasa seperti disambar api Untuk beberapa lamanya mereka hanya mampu menelungkup di lantai lorong Sebelum tersentak oleh suara benda runtuh jauh di belakang sana Yaitu suara hancurnya salah satu bagian dinding bukit batu akibat hantaman cahaya kuning tadi Gila! Hampir leleh tubuhku ucap naga kuning sambil usap-usap rambutnya yang jabrik Makanya anak kecil jangan berani-beranian di depan Kata gondor wopata hati Sini, di belakangku saja lalu si bocah ditarik ke belakangnya Naga kuning menggerutu lalu meledek Bilang saja kau takut, mau dekat-dekat aku Huk gondor wopata hati yang sebenarnya adalah kekasih naga kuning pencongkan mulut Seperti yang diketahui, wujud sebenarnya naga kuning adalah seorang kakek yang biasa disebut dengan nama Kiai Paus Samudera Biru dan bernama Asli Gunung Sementara gondor wopata hati yang perwujudannya sehari-hari adalah seorang nenek berwajah jelek dan angker Sebenarnya adalah seorang perempuan cantik bernama Ning Intan Lestari Dan merupakan putri angkat dari seorang kakek sakti yang dianggap setengah dewa yaitu Kiai Gedeta Papa Mungkas Ikuti aku, bunga berkata lalu berjalan cepat mendahului di sebelah depan Bau setanggi masih tercium di dalam lorong Di depan sana lorong yang mereka tempuh bercabang ke kanan Bunga hentikan langkah Tangan kanan diangkat memberi tanda agar semua orang berhenti Mendadak dari balik lorong sebelah kanan terdengar suara orang tertawa bergelak Di lain saat muncullah sosok seorang manusia pocong Makhluk ini keluarkan ucapan Hanya perintah yang mulia ketua seorang yang harus dilaksanakan Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai semua orang hentikan langkah Naga kuning justru maju ke depan dia pelototi sosok manusia berjubah dan bertutup kepala serbab putih itu Wow! Jadi ini makhluknya yang bernama manusia pocong Ternyata cuma seorang lelaki yang bercinta dengan yang mulia ketua Tidak sangka kalau kau cuma budak nafsu seorang lelaki yang doyan sesama jenis Habis berkata begitu naga kuning lalu tertawa tergelak-gelak Sepasang mati di balik dua lubang kecil kain penutup kepala pancarkan sinar amarah Tenggorokan keluarkan suara menggembor Dada menggembu Bocah tolol, kau dan kawan-kawan bu akan mampus mengenaskan Kau akan ku buat paling sengsara sombongnya ejek naga kuning lalu putar tubuh dan songdengkan pantat Marah sekali, manusia pocong bergerak dan tendangkan kaki kanan Pendekar 212 Wiro Sableng yang sudah tidak sabaran cepat menarik naga kuning lalu melompat ke hadapan manusia pocong Tangan kanannya sudah dialiri tenaga dalam tinggi siap melepas pukulan maut Makhluk edan Jangan banyak bicara di hadapan kami Lekas antarkan kami ke tempat kalian mengurung para tokoh dan perempuan-perempuan hamil Atau tubuhmu ku buat gosong saat ini juga manusia pocong sambuti ancaman Wiro dengan rangkapkan dua tangan di depan dada lalu berkata Pendekar 212 Wiro Sableng Kedatanganmu dan kawan-kawan memang sudah lama ditunggu Aku bisa saja mendapatkan pahala mengiring kalian ke hadapan yang mulia ketua Tapi aku ingin membuat pahala yang lebih besar Membunuh empat temanmu ini dan membawamu hidup-hidup ke hadapan yang mulia ketua Kalau begitu apa yang kau tunggu bentak pendekar 212 sambil perlahan-lahan angkat tangan kanan ke atas Sebatas siku ke bawah tangan itu telah berubah warna menjadi putih keperakan Kau hendak melepas pukulan sinar matahari yang tersohor itu ucap manusia pocong dengan suara mengejek Wiro terkesiap karena orang kenali ilmu kesaktiannya Di sini bukan tempatnya untuk memamerkan kehebatan Karena kalian tak lebih dari sampah yang siap untuk digusur dan dimasukkan ke dalam keranjang sampah puah naga kuning semingurkan ludah Gondoro patah hati dekati bocah ini merunduk dan berbisik Aku seperti mengenali suara makhluk celaka ini Kau ingat sesuatu naga kuning menggeleng? Tiba-tiba manusia pocong di depan sana berteriak Dengar! Kematian sudah jadi takdir kalian semua Sebelum mati kalian harus menyerahkan semua ilmu kepandayan kalian pada yang mulia seri paduka ratu Namun aku bisa memberikan sedikit kenyamanan pada kalian agar mampu seperti nyenyaknya orang tidur Syaratnya, nenek berpakaian serbah hitam berambut kehuang itu harus mau ikut aku hidup-hidup semua orang Jadi terkejut mendengar ucapan manusia pocong itu Terutama Gondoro patah hati Si nenek maju ke hadapan manusia pocong, memandang lekat-lekat seolah mau menembus kain penutup kepala Dia perhatikan sepasang netu yang berkilat namun tetap saja dia belum dapat menduga pasti siapa adanya makhluk itu dan mengapa justru inginkan dirinya Makhluk salah urus Kalau kau inginkan diriku katakan siapakah sebenarnya hardi si nenek Manusia pocong jawab hardikan orang dengan tertawa panjang Siapa diriku itulah yang aku tidak tahu Tapi percayalah, kau tidak akan kecewa bila ikut bersamaku Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilaksanakan Hanya setan alas kentut busuk Kalau tidak mau menerangkan diri sekarang lekas buka topeng mulat sana kilat tangan kanan Gondoro patah hati yang berkuku hitam melesat ke atas hendak menarik lepas kain penutup kepala manusia pocong Manusia pocong tertawa pendek Geser dua kaki dan hentakah kepala ke belakang Sambaran tangan si nenek luput Saking kesalnya Gondoro patah hati segera menerjang Tangan kanan yang berkuku panjang kembali berkelebat Kuku-kuku berwarna hitam setengah jalan berubah menjadi merah menyala Inilah ilmu kuku api, salah satu dari setian banyak ilmu kesaktian yang dimiliki si nenek Kali ini serangannya bukan untuk menarik lepas kain penutup kepala Tapi membesat ke arah dada Jika serangan ini menemui sasaran, daging dan tulang dada manusia pocong bisa jebol Bahkan jantungnya bisa dibeset hancur atau dibetot lepas Ilmu kuku api Jurus lima cakar langit teriak manusia pocong sambil melompat mundur Untuk kedua kalinya dia berhasil lolos dari serangan si nenek Sebenarnya bukan kecepatan lompatan mundur ini yang menyelamatkan dirinya Melainkan satu gelombang angin keras yang tiba-tiba menghantam ke arah Gondoro patah hati Tubuh si nenek terpental dua langkah Ketika berdiri sosok Gondoro patah hati masih tergontai goyang dan wajah angkernya berubah pucat Jahanam, dia mengenali ilmu kesaktian dan jurus seranganku Gondoro patah hati memaki dalam hati Entan, kau tak apa-apa tanya naga kuning penuh khawatir Ada satu kekuatan luar biasa datang dari dalam lorong membentengi makhluk Selaka ini jawab Gondoro patah hati Makhluk dari alam roh yang ada di dalam lorong Yang mengirimkan kekuatan get membantu manusia pocong Kata bunga memberitahu Anggota barisan manusia pocong umbar tawa lalu berkata Kalau sudah tahu ada kekuatan yang tidak bisa kalian tembus Mengapa tidak segera saja bunuh diri serahkan nyawa Kecuali nenek satu itu Aku tak berakal melepaskannya naga kuning tak dapat menahan diri lagi Sekali tubuhnya bergerak selarik sinar biru melesat dari tangan kanannya Sebelum tubuhnya sampai ke hadapan manusia pocong Sinar biru itu telah menyambar ke arah kepala orang Aha! Aku sudah lama mendengar kehebatan jurus naga murka merobek langit Seru manusia pocong menyebut jurus serangan yang dilancarkan naga kuning Ternyata jurus ini tidak ada apa-apanya sekali ini Si manusia pocong kecele Walau dia berhasil selamatkan diri dari jurus naga murka merobek langit Namun dia tidak mengira dan tidak melihat Kalau di saat yang sama tangan kiri naga kuning ikut bergerak Sesaat tangan ini akan mendarat di kening sebelah kanan manusia pocong Tiba-tiba ada cahaya kuning menyambar dari ujung lorong Mengarah pada bocah rambut jabrik itu Naga kuning tidak menyangka bakal mendapat serangan Begitu rupa berseru kaget, terlambat selamatkan diri Bunga cepat mengeruk setanggi di dalam kantong putih Di balik baju kebaya panjangnya Secepat kilat setanggi ditebarkan ke arah sambaran cahaya kuning Boom! Taar, tar dua ledakan dasyat disertai letusan Menebar bunga api memercik di udara Tiga orang berkaparan di tanah Yaitu naga kuning, bunga, dan gondor wo patah hati Wiro jatuh terduduk sementara jatilanda yang berdiri agak jauh terbanting ke dinding Manusia pocong keluarkan tawa mengejek Manusia-manusia geblek Ajal sudah di depan mata masih saja berlaku Tolol bunga dan gondor wo patah hati cepat bergerak bangkit Wiro menyusul dan jatilanda menjauh dari dinding Hanya naga kuning yang masih terkapar di tanah Namun saat itu terjadi keandahan atas dirinya Sosok dan wajah bocahnya telah berubah menjadi seorang kakek berjubah biru dan berambut putih panjang menjulai Inilah sosok asli naga kuning yaitu seorang kakek usia 120 tahun Perlahan-lahan si kakek bangkit berdiri lalu melangkah ke arah manusia pocong Ha, ha seru manusia pocong Naga kuning Rupanya kau inginkan mati dalam wujud aslimu sebagai kakek paus samudera biru Aku siap membantumu mencari jalan ke akhirat sekarang juga Sementara naga kuning heran mahluk dihadapannya Tau riwayat dirinya Si manusia pocong kebutkan dua lengan jubah Dua lari angin keras menderu ke arah kakek paus samudera biru Serangan ini ternyata hanyalah satu tipuan belaka, karena begitu lawan mengelak, manusia pocong lesatkan tubuh ke depan sambil sekaligus hantamkan jotosan tangan kanan ke batok kepala kakek paus biru Hampir satu tombak pertanda dia kalah tenaga luar maupun tenaga dalam Kalah kesaktian Gondorwo patah hati berseru tegang Tak percaya dia kalau kekasihnya itu bisa dihantam melawan begitu rupa Sebelum si kakek jatuh terjengkang di tanah, nenek ini cepat merangkul pinggangnya Gunung, Gondorwo patah hati sebut nama asli naga kuning Aku tidak apa-apa, ucap kiei paus samudera biru Mukanya pucat dan ada keringat memercik dikeningnya Dada turun naik sedang nafas menyengal Ketika si nenek memperhatikan lengan jubah kiri kekasihnya itu Ternyata ada bagian berwarna hitam hangus akibat benturan dengan lengan manusia pocong Cepat-cepat Gondorwo patah hati membawa kiei paus samudera biru ke tempat yang lebih aman Gunung, kau tunggu di sini Aku akan habisi bangsat yang mencelakai dirimu itu, nenek Biar aku menunggui kakek ini, kata jatilandak Hati-hati intan Ada kekuatan gaib dan dasyat yang membantu manusia pocong itu Kiei paus samudera biru mengingatkan dan perlahan-lahan wujudnya kembali ke bentuk naga kuning Seorang bocah berambut jabrik berpakaian serba hitam Walau kini pakaiannya bukan lagi sehelai jubah Namun pada lengan kiri baju hitam anak itu juga terlihat ada bagian yang hangus Perdulisetan Akanku pecahkan kepalanya Jawab si nenek lalu melompat Kehadapan manusia pocong Ah, seorang kekasih ingin menolong kekasih Sungguh setia dan luar biasa budimu Sekarang kau mau mengukulku? Silahkan Aku tidak akan melawan Kalau kau sudah puas menghajarku aku tetap berharap bisa dapatkan dirimu Manusia pocong berkata sambil maju satu langkah seolah menyerahkan diri untuk dihantam Wiro dan bunga saling pandang sesaat Lalu murid sento gendeng ini berbisik bunga Ada yang tidak beres Tidak masuk akal mahluk keparat itu mau serahkan diri dihantam begitu saja tanpa melawan Ini satu tipuan Si nenek bisa terjebak mati konyol Aku harus melakukan sesuatu Wiro berkata sambil tangannya siap mengambil kantong kain berisi setanggi yang diberikan bunga Gadis dari alam roh ini cepat berkata Aku tahu apa yang ada di benakmu Biar aku yang mengerjakan Kawawasi nenek itu Begitu selesai berucap sosok bunga berubah menjadi seperti bayang-bayang dan melesat ke atas melewati kepala gondor Wopatah hati Ketika lewat di atas kepala manusia pocong Makhluk ini berusaha memukul Namun dia seperti menghantam asap Dilain kejap bunga telah berada di lorong di sebelah belakangnya Apa yang hendak dilakukan setan perempuan itu pikir manusia pocong Namun perhatiannya segera kembali pada gondor wopatah hati yang kini tegak dekat sekali di hadapannya Sesaat padangan mati si manusia pocong mengeluarkan cahaya dan dadanya bergebar Tunggu apa lagi? Kenapa tidak segera memukul ditantang begitu rupa, apalagi setelah kekasihnya dicederai, gondor wopatah hati keluarkan suara mendengus Tanpa banyak bicara lagi tangan kanan dihantamkan ke dada manusia pocong Tangan si nenek saat itu telah berubah biru dan keras seperti batu Pukulan batu naroko, ucap pendekar 212 Wirosa Bleng Dia pernah melihat orang lain mengeluarkan ilmu ini, malah menghadapinya sendiri Yaitu ketika terlibat dalam perkelahian hidup mati melawan seorang pemuda bernama Damar Wulung alias Adisaka yang adalah seorang murid gondor wopatah hati sendiri Bakal, Wirosa Bleng, senandung kematian, kalau saja Wiro tidak memiliki ilmu pukulan harimau dewa yang didapatnya dari Datuk Rao Basaluang Ameh Dalam kejadian itu kemungkinan sudah tamat riwayatnya Paling tidak hancur luluh tangan kanannya sampai ke siku Konon Damar Wulung alias Adisaka mendapat ilmu pukulan sakti itu dengan kera mencuri, tidak diajarkan atau diwariskan oleh gondor wopatah hati Kalau sang murid sudah demikian luar biasa tingkat kehebatan dalam penggunaan ilmu pukulan sakti itu Dapat dibayangkan betapa dasyatnya jika itu dilakukan oleh pemiliknya sendiri Dan pukulan inilah yang dihantamkan si nenek pada manusia pocong dihadapannya Manusia pocong yang hendak dihajar berdiri tenang, tidak bergerak, tidak berkesit Ada satu keyakinan dalam dirinya bahwa pukulan lawan tidak akan menciderainya Malah dia ulurkan kepala sedikit dan keluarkan ucapan berbisik Entan, aku tidak ingin kau celaka Lekas tarik pulang pukulan busi nenek heran tapi tidak perdulikan ucapan orang yang merupakan satu keandahan Malah dia perhebat aliran tenaga dalam ketangan kanan Wut! Pukulan batu naroko menderu ke arah dada manusia pocong Seperti yang diduga Wiro dan Bunga pada saat yang bersamaan ketika tangan gondor Wopata hati mulai bergerak, dari ujung lorong menderu angin dasyat disertai berkiblatnya cahaya kuning Tangan kanan Bunga bergerak menebar setanggi Tangan kiri melempar tiga buah benda kuning yang bukan lain adalah tiga kuntum kembang kenanga Bum! Blaar, tar, tar Seperti kejadian sebelumnya, begitu tebaran setanggi bersentuhan dengan cahaya kuning Dentuman dasyat menggelegar disertai kerlapan bunga api menyilaukan mata Dua kembang kenanga hancur berantakan, satunya lolos dan melesat lenyap ke arah ujung lorong Ketika dentuman mengguncang seantro tempat Wiro cepat menarik gondor Wopata hati ke belakang sambil berbisik Tahan dulu seranganmu, nek di sebelah depan manusia pocong sesaat terkesiap menyadari apa yang terjadi Kekuatan gaib yang tadi memberentengi dan melipat gandakan kekuatan yang dimilikinya tidak muncul karena keburu dihadang oleh bunga Saat itu, walau sanggup mementahkan kekuatan gaib yang dasyat, tak urung bunga tergontai-gontai sambil pegangi dada Walau cuma sebentar dan kemudian sirna, di sudut bibir gadis alam roh ini kelihatan cairan kental, bukan darah merah tapi cairan berwarna biru Wiro tepuk bahu gondor Wopata hati dan berkata Sekarang nek gondor Wopata hati berpaling pada seng pendekar Sekarang Wiro kedipkan matu dan anggukan kepala Si nenek menyeringai Tahu gelagat kalau dirinya bakal diserang, si manusia pocong segera mendahului Tangannya kiri kanan naik ke atas lalu menghantam dalam gerakan menggunting Yang diarah adalah batang leher si nenek Inilah jurus serangan yang disebut gunting iblis Gondor Wopata hati tertawa pendek Lengan kiri melesat ke atas menangkis kempelangan tangan kanan lawan Kini kedua orang itu sama-sama mengerahkan kehebatan ilmu milik sendiri Keraat Manusia pocong menjerit keras ketika benturan dua tangan membuat tulang lengan kanannya patah Selain itu bentrokan yang hebat menyebabkan tubuhnya terputar hingga pukulan tangan kiri hanya mengenai angin Sebelum dia sempat berbuat sesuatu untuk selamatkan diri Pukulan batu naroko sudah mendarat di dadanya Jeritan manusia pocong tertahan oleh darah yang menyembur keluar dari mulutnya Tubuh terpental ke dinding dan tertegun di sana seolah menempel Di balik kain penutup kepala sepasang matanya mendelik mencelet Mulut menganga dan lidah terjulur Noda darah membasahi kain penutup kepala dan leher pakaian sementara bagian dada jubah putihnya tampak bolong hangus biru mengerikan Asap mengepul dari dada yang kena hantaman pukulan batu naroko Di kejauhan suara genta menggema bertalu-talu disertai suara aneh seperti raungan anjing di malam buta Lorong batu bergetar hebat Manusia pocong batuk-batuk beberapa kali lalu jatuh tergelimpang Ketika tubuhnya tertelungkup di tanah, bagian tunggungnya kelihatan bolong Ternyata pukulan batu naroko tembus dari dada sampai ke punggung Naga kuning tinggalkan jatilandak yang menungguinya Melompat ke arah sosok manusia pocong Dengan kaki kirinya diabalikan tubuh tanpa nyawa yang tertelungkup itu Lalu ditariknya kain putih yang menutupi kepala Begitu kepala dan wajah tersingkap, walau matu mencelet dan lidah terjulur Siapa dirinya masih bisa dikenali? Gondoro patah hati tersurut dua langkah Wiro dan naga kuning sama-sama keluarkan suara tercekak Manusia pocong ternyata adalah seorang kakek berambut, berkumis, dan berjanggut putih Diduga sudah jadi mayat ternyata megap-megap masih hidup Malah masih bisa keluarkan ucapan walau terpatah-patah dan keluh Entan, aku berbahagia mati di tanganmu Sem, Paika, ampun aku tetap mencintaimu Ah, aku akan mi, nunggumu di pintu akhirat Manusia keparat Kalau kau mau ke akhirat silahkan jalan duluan makian keras keluar dari mulut naga kuning Marah sekali, bocah ini tendang kepala manusia pocong hingga remuk dan tubuhnya mental menghantam dinding lorong lalu terkapar di tanah Kini nyawanya benar-benar putus sudah Bunga yang telah pulih keadaannya dekati Wiro dan berbisik Siapa adanya manusia pocong itu namanya Rana Suwarte Dia pernah jadi kaki tangan kerajaan yang hendak menangkap diriku Setahuku di masa muda dia tergila-gila pada si nenek Tapi kalah saing dengan bocah konyol berambut jabrik itu Antara mereka sampai pernah terjadi perkelahian Rana Suwarte menghindar ketika tahu siapa adanya naga kuning Dia menyadari ilmu kesaktiannya tak akan mampu menghadapi bocah itu Tadi dia berani menantang karena ada kekuatan sakti luar biasa yang menolongnya Kalau kau tidak menghadang kekuatan itu niscaya si nenek tamat riwayatnya Paling tidak celaka berat, heran, Jatilanda berkata sambil melihat ke arah mayat Rana Suwarte Jika dia seorang tokoh rimba persilatan, apalagi alat kerajaan Mengapa sampai jadi anggota barisan manusia pocong mungkin dia mendapat imbalan besar Mungkin juga merupakan salah satu korban penculikan Yang jelas aku merasa otaknya tidak bekerja wajar Menjawab Baunga Gadis dari alam roh ini menarik nafas dalam Masalah cinta tak pernah habis-habisnya di dunia ini Membuat banyak manusia menemui ajal dalam penasaran bahkan kesesatan Gadis dari alam roh itu berucap perlahan Dia ingat akan nasib dirinya yang berkenaan seperti itu Mati dibunuh karena cinta sesat Bakal, Wiro Sableng, Misteri Dewi Bunga Mayat Wiro, kita harus segera keluar dari sini Kita harus menemui calon istrimu Yang mulia seri paduka ratu ucap Wiro sambil garuk-garuk kepala Bunga tersenyum lalu mengangguk Ikuti aku, katanya dan siap memimpin Rombongan itu masuk makin jauh ke dalam perut bukit Markas barisan manusia pocong 113 lorong kematian Namun jatilan tak mendahului Biar aku yang di depan Kata pemuda berkulit kuning kepala botak dari negeri 1200 silam itu Sebelum bunga membantah, pemuda itu lalu goyangkan tubuh Asap mengepul Serta merta wujudnya berubah menjadi sosok seekor landak besar Namun sewaktu bicara suaranya tetap seperti manusia Aku tidak merendahkan kemampuan para sahabat di sini, termasuk bunga Namun dengan wujud seperti ini aku memiliki penciuman dan pendengaran lebih tajam dari kalian Jatilan tak lalu berlari cepat di sepanjang lorong Wiro pandangi sosok Jatilan tak sebenarnya dia ingin sekali bertanya pada pemuda ini Di mana beradanya mbida dari angin timur Namun karena masih ada ganjalan dia memutuskan untuk tidak melakukan hal itu Seperti diketahui antara pendekar 212, Jatilan tak, dan bida dari angin timur telah terjadi satu ganjalan besar Dimulai ketika Wiro memergoki bida dari angin timur dianggapnya bermesraan dengan Jatilan tak, bakal, Wiro Sableng, bendera darah.3 ruang bendera darah di dalam 113 lorong kematian Sebuah bendera besar berlumur darah setengah kering menancap di dinding batu Inilah bendera yang merupakan salah satu benda sakral milik barisan manusia pocong 113 lorong kematian, disebut induk bendera darah Bau amis darah yang menebar dari bendera besar ini tidak mampu ditindih oleh bau kemenyan dari pendupaan yang terletak di 4 sudut ruangan Di kursi batu di tengah ruangan duduk satu sosok tinggi besar, kepala tegak, sepasang matu dibalik kain penutup kepala putih menatap tak berkesip ke arah dinding di depannya Di mana terdapat sebuah pintu rahasia Tanpa berpaling pada manusia pocong yang berdiri tak bergerak di sampingnya, yang juga memiliki perawakan tinggi kokoh Orang yang duduk di atas kursi batu berkata Wakil ketua, anak buahmu bekerja lambat Kalau mereka datang apa aku perlu mengepluk kepala mereka sampai hancur mohon maafmu yang mulia ketua Salah seorang dari mereka baru saja melakukan tugas pengintaian Tugas pengintaian? Kita sudah tahu siapa saja yang berhasil menyelingap masuk ke dalam lewat telaga di dasar jurang lalu masuk ke bagian belakang lorong lewat tangga seratus undak Kau memberi tahu telah menyiapkan sambutan hingga semua akan berlangsung sesuai rencana Menurut keteranganmu mereka adalah pendekar 212, seorang nenek berpakaian hitam, lalu seorang bocah lelaki berambut jabrik, dan seekor landak besar Aku mengharapkan ratu duyung dan bida dari angin timur muncul bersama mereka Ternyata tidak Padahal aku ingin dua gadis cantik itu dapat kau ringkus lalu ikut menyaksikan kematian pendekar 212 Mengapa masih ada yang diberi tugas mengintai yang mulia ketua, keadaan mendadak berubah Apa maksudmu tanya yang mulia ketua barisan manusia pocong 113 lorong kematian Seperti rencana, kita ingin menjebak mereka masuk lewat pintu lorong sebelah depan Ternyata mereka bisa tembus lewat jalan rahasia di bukit sebelah belakang, aku tidak peduli mereka mau masuk dari mana Yang penting sekarang mereka sudah masuk ke dalam lorong kematian dan bakal menemui ajal mengenaskan di tempat ini Dan partai bendera darah akan menjadi satu-satunya partai yang berkuasa di rimba perselatan negeri ini Wakil ketua barisan manusia pocong membungkuk dalam-dalam Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilaksanakan manusia pocong ini membungkuk sekali lagi lalu teruskan ucapannya Namun yang mulia, perlu saya beritahu Keadaan berubah Ada sesuatu yang tidak terduga Pendekar 212 dan kawan-kawannya masuk ke dalam lorong ditemani seorang makhluk aneh Jangankan satu orang, seribu makhluk aneh akan menemui ajalnya di dalam lorong ini Apa yang kau takutkan saya bukannya takut yang mulia Yang mulia ketua barisan manusia pocong 113 lorong kematian angkat tangan kirinya Ada yang datang, katanya Lalu dia menekan sebuah tonjolan batu di ujung lengan kanan kursi batu yang didudukinya Terdengar suara dasiran halus Secara aneh bagian dinding di seberang sana bergerak turun ke bawah membentuk sebuah pintu besar Seorang satria pocong berdiri di ambang pintu, memanggul sosok seorang manusia pocong Lemparkan orang itu dan pergi dari sini Satria pocong segera lakukan apa yang diperintahkan yang mulia ketua Orang yang dipanggul dilempar ke dalam ruang bendera darah Menggelinding di lantai dan berhenti tepat di depan kursi batu Dinding yang tadi turun kini bergerak naik kembali Buka kain penutup kepalanya wakil ketua dekati sosok manusia pocong Lalu tarik lepas kain putih yang menutupi kepalanya Kelihatan satu wajah tua dengan rambut, kumis, dan janggut putih menjulai dada Dua matu dalam keadaan terpejam Tua bangka konyol Jangan berpura-pura tidur yang mulia ketua memaki marah Bangkit dari kursinya lalu tendang tubuh orang tua itu hingga mencelat Terduduk di lantai tersandar ke dinding Sesaat sepasang matu masih terpejam Lalu mulut terbuka menguat lebar Ah ah! Enak-enak tidur, siapa yang membangunkan? Padahal baru mimpi mau menunggangi perempuan cantik Ha, ha, ha! Eh, masih malam atau sudah siang orang tua itu menggeliat dan jilat-jilat bibirnya sendiri dengan ujung lidah Plaak, plaak, dua tamparan yang mulia ketua mendarat di pipi kiri kanan si orang tua itu hingga tubuhnya terguncang dan melosoh ke lantai Bukannya diberi tuak malah dihajar dengan tamparan Mana bumbung tuaku, wakil ketua jambak rambut putih orang tua itu hingga kembali terduduk di lantai Pipi kirinya kelihatan bengkak akibat tamparan Di sudut bibir sebelah kanan ada leluhan darah Dewa tua Kau harus menjawab pertanyaan yang mulia ketua Setelah itu nyawamu tak ada artinya lagi tanpa membuka mati si kakek yang adalah dewa tua sahuti ucapan orang Bagaimana kalau aku mati dulu baru menjawab pertanyaan? Ha, ha, ha tua bangka jahanam Kau minta mampus lebih cepat teriak wakil ketua Kaki kanannya diangkat Siap ditendangkan ke kepala dewa tuak dengan kekuatan tenaga dalam penuh Yang mulia ketua angkat tangan kiri memberi isyarat agar wakilnya tidak segera membunuh kakek itu Perlahan-lahan dewa tuak buka kedua matanya Sesaat dia menatap ke arah depan ke arah yang mulia ketua Lalu pejamkan mati kembali Dua tangannya angkat ke depan mulut Kepala didungakan Lalu, gluk, gluk, gluk Tenggorokannya turun naik dan keluarkan suara seperti orang sungguhan minum tuak yang mengucur dari bumbung Kali ini wakil ketua tidak dapat lagi menahan kesabarannya Tua bangka setan alas Berani berlaku kurang ajar dihadapan yang mulia ketua plaak Tamparan wakil ketua ke muka dewa tuak membuat orang tua ini terjerambap ke lantai tapi cepat dijambak kembali dan disandarkan ke dinding Darah meleleh dari sudut bibir kiri kanan Tak kelihatan ringis kesakitan Dewa tuak perlahan-lahan buka lagi dua matanya Memandang berkeliling Hi, hi Berada di mana aku ini? Ada bendera besar, ada dua manusia pocong, bau kemenyan, bau wanir Hue, kuburan Neraka atau kawasan comberan dibalik kain penutup kepala Rahang yang mulia ketua menggembung Tangan mengepal kencang Saat itu ingin sekali dia memukul pecah batok kepala si kakek Dewa tuak, katakan di mana kau menyembunyikan gadis yang bernama Anggini Muridmu itu dewa tuak menatap sosok yang mulia ketua Lalu menguat lebar-lebar Ngantuk Aku masih ngantuk Disuguhi pertanyaan Pertanyaan itu lagi Itu lagi dewa tuak lalu jelat lelehan darah di sudut bibirnya Aku sudah bilang aku tidak punya murid Anggini Huh, siapa dia? Tikus atau maung seng ketua berpaling kepada wakilnya lalu bertanya Aku melihat keanehan Dia masih ingat pada tuak minuman kesayangannya Apakah minuman pencuci otak yang kita cekoki itu benar-benar telah berhasil memusnahkan ingatan dan daya pikirnya Saya rasa begitu, jawab wakil ketua Saya menyuruh orang memberinya tambah dua cangkir lagi Enam cangkir semuanya, kalau begitu tak ada guna ditanyai lagi Bawa dia ke halaman rumah tanpa dosa sekarang juga Minta yang mulia seri paduka ratu menyedot seluruh tenaga dalam dan ilmu kesaktiannya sebelum pendekar 212 dan penyusup lainnya masuk lebih jauh di dalam lorong Anggota kita saat ini hanya tinggal 4 orang Satu-satunya andalan kita adalah yang mulia seri paduka ratu Mahluk sakti pemilik nyawa kedua dengan selangit ilmu kesaktian Wakil ketua membungkuk, tidak mengeluarkan ucapan apa-apa Karena dalam benaknya sendiri saat itu ada satu pikiran lain Yang mulia ketua melangkah ke kursi batu di tengah ruangan Jari tangan menekan tonjolan batu di lengan kursi Dinding batu bergerak turun ke bawah Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilaksanakan Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai wakil ketua berucap Lalu menyarungkan kain putih ke kepala Dewa Tuak Lalu membawa kakek itu keluar dari ruang bendera darah Lewat sebuah pintu rahasia lainnya yang tembus ke sebuah lorong Di mana terdapat beberapa buah kamar Yang mulia ketua tinggalkan ruang bendera darah Di dalam kamar, di atas sebuah ranjang telah menunggu seorang perempuan muda Dalam keadaan hamil hampir 8 bulan Begitu melihat kemunculan yang mulia ketua perempuan ini Segera turun dari atas ranjang, bungkukan badan seraya berkata Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilaksanakan Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai habis berkata Begitu perempuan hamil itu tanggalkan seluruh pakaiannya Lalu naik kembali ke atas ranjang Dua tangan direntang ke atas, dua kaki direnggang Yang mulia ketua tanggalkan kain penutup kepala Ketika melirik wajah tampan itu, perempuan hamil di atas ranjang kembali keluarkan ucapan Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilaksanakan Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai Saya siap melayani yang mulia ketua, yang mulia ketua tanggalkan jubah putihnya Namun belum kesampaian tiba-tiba matanya melihat tombolan batu merah di dinding kiri kamar mengeluarkan cahaya Tanda bahaya Apa yang terjadi membatin yang mulia ketua dengan mata mendelik menahan nafsu sekaligus menahan amarah Dia cepat mengenakan kembali jubah dan kain penutup kepala lalu keluar dari kamar Ketika pintu dibuka seorang manusia pocong berdiri di ambang pintu, membungkuk dalam-dalam seraya berucap Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilaksanakan, Satria Pocong Kau mengganggu kesenanganku Cepat katakan ada apa membentak yang mulia ketua Yang mulia ketua, mohon maafmu saya melapor Satria Pocong bernama Rana Suwarte menemui ajal di tangan musuh yang masuk dari bagian belakang lorong ke parat Bagaimana ini bisa terjadi saya, sudah Jangan banyak mulut Hadang mereka semua Habisi semuanya kecuali pendekar 212 Wirosa Bleng Yang mulia Seri Paduka Ratu akan kuminta membantumu Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilaksanakan Empat ratu duyung dan setan ngompol berdiri di tepi jurang Kita menghadapi jalan buntung, kata si kakek sambil usap-usap perutnya Bagaimana kalau kita kembali dan masuk melalui mulut lorong di sebelah selatan Selain membuang waktu kita mungkin tak mampu menembus sampai ke sarang penguasa lorong Jawab ratu duyung Ada satu hal yang aku pikirkan Apa tanya setan ngompol sambil mengusap bagian bawah perut Menurut bida dari Angin Timur, Wiro didorong seorang nenek cebol masuk ke dalam jurang Sayang aku lupa menanyakan ciri-ciri nenek cebol itu Aku punya dugaan, tapi, sudahlah Waktu ku pantau melalui cermin sakti Wiro ternyata masih hidup dan menaiki tangga batu bersama naga kuning Gondorwo patah hati, dan jati landak Di dasar jurang ada telaga Itulah yang menyelamatkan Wiro dari kematian Jati landak, Gondorwo patah hati, serta naga kuning Mereka tidak didorong nenek cebol masuk ke dalam jurang Tapi bagaimana bisa berada bersama-sama, Wiro? Pasti ada jalan masuk lain ke dalam lorong Kau betul, jawab ratu duyung Waktu aku memantau ke arah telaga lewat cermin Aku melihat ada lobang besar di salah satu dinding batu yang mengelilingi telaga Di luar lobang ada sungai mengalir Aku yakin naga kuning dan Gondorwo patah hati datang lewat sungai Masuk ke telaga melalui lobang di dinding Mengenai jati landak, ini yang jadi pertanyaan Tapi, dia bukan manusia biasa Dia makhluk dari alam lain Dia punya banyak ilmu untuk terbuat apa saja Ratu duyung diam sebentar baru meneruskan ucapannya Saat ini Wiro dan yang lain mungkin telah menemui jalan masuk ke dalam markas makhluk yang disebut manusia pocong itu Kita harus segera menyusul mereka Dua tangan setan ngompol langsung menekan bagian bawah perut menahan kencing Mulut dipencongkan Tadi kita mendengar suara-suara aneh Seperti suara lonceng raksasa Tanah bergetar Lalu ada suara jeritan-jeritan Suara raungan serta letusan-letusan hebat Kau takut? Bilang saja begitu potong ratu duyung Siapa bilang aku takut? Jawab setan ngompol Yang aku pikirkan bagaimana caranya kita ikut masuk ke dalam lorong kematian menyusul teman-teman Dengan care, tepat tapi aman, gampang saja Jawab ratu duyung enteng sambil senyum-senyum Enak saja kau bicara Gampang bagaimana tanya si kakek dia yang kencing penasaran Melompat ke dalam jurang ser Air kencing setan ngompol langsung terpancar Ketika ratu duyung melangkah mendekati, si kakek cepat bergerak mundur Ratu duyung, jangan kau berani macam-macam mengancam setan ngompol Siapa macam-macam Aku justru mau jadikankah satu macam habis Berkata begitu ratu duyung sambar lengan kiri setan ngompol Lalu secepat kilat melompat ke arah jurang Si kakek menjerit keras ketika tubuhnya melayang jatuh ke dalam jurang Di sela-sela renting dan cabang pohon Pakai yang robek-robek Kencingnya munkerat habis-habisan Sementara setan ngompol takut setengah mati Ratu duyung tertawa cekikikan Saat itu gadis cantik bermata biru ini masih mencekal lengan kiri setan ngompol Entah saking takut entah memang punya niat nakal Tiba-tiba kakek ini gelungkan tangan kanannya Dua kaki dikembang lalu disilang ke tubuh ratu duyung Keadaan setan ngompol saat itu tidak ubahnya seperti tengah digendong belakang oleh ratu duyung Kakek kurang ajar Apa yang kau lakukan ini teriak ratu duyung Setan ngompol tertawa tergelak-gelak Kau membuat aku ketakutan setengah mati Tapi saat ini aku senang Kapan lagi ada kesempatan memelukmu seperti inilah luser Air kencing si kakek mengguyur hangat bunggung ratu duyung membuat gadis ini berteriak marah Tangan kirinya dijambakan ke tengkuk baju setan ngompol Sementara tubuhnya melayang ke bawah Ratu duyung membuat gerakan jungkir balik Tengkuk baju dihentakan keras Bersamaan dengan itu tangan kanan melepas cekalan di lengan kiri Tak ampun setan ngompol tertelanting ke bawah Diyur Setan ngompol kecebur dalam telaga Ratu duyung menyusul sesaat kemudian Sebenarnya dia mampu membuat gerakan melesat ke arah tepi telaga Tapi gadis ini memilih menceburkan diri lebih dulu ke dalam air telaga Untuk membersihkan tubuh dan pakaiannya dari kencing setan ngompol Ketika setan ngompol muncul memegap-megap di permukaan air Dilihatnya ratu duyung berdiri di tepi telaga Tak jauh dari sebuah perau kayu Bertolak pinggang Unjukkan raut wajah marah Kakek ini meledek lambaikan tangan seraya berseru Kapan-kapan kalau mau lompat lagi ke dalam telaga Jangan lupa mengajak aku Hahaha klep Suara tawa setan ngompol mendadak lenyap Di atas sana terdengar suara genta yang membuat seantro telaga bergetar hebat Sosok ratu duyung tergontai-gontai Lalu ada suara letusan-letusan dan jerit pekik Suara genta ucap ratu duyung Dia ingat Rumah putih di dalam cermin gadis ini ingat lagi Aku harus cepat ke sana Aku punya firasat bahaya besar mengancam para sahabat yang sudah masuk ke dalam lorong Tanpa menunggu lebih lama Ratu duyung putar tubuh lalu melesat ke arah tangga batu di dinding telaga Hai Kau mau kemana? Tunggu teriak setan ngompol Cepat-cepat dia berenang ke tepi telaga Ketika keluar dari dalam air Ternyata celana luarnya yang memang longgar dan kini menjadi berat karena basah kuyup oleh air telah merosot sampai ke paha Dan di balik celana luar itu si kakek tidak punya celana dalam Kakek sial maki ratu duyung yang tak sengaja melihat perabotan setan ngompol yang tersingkap polos wakil ketua berlari cepat sepanjang lorong Sosok dewa tua ada di atas bahu kirinya Di satu tempat di mana lorong bercabang dua Untuk pergi ke rumah putih yang merupakan pusat kekuatan gaib luar biasa Seharusnya dia membelok ke kanan Tapi manusia pocong ini justru mengambil arah memasuki lorong sebelah kiri Di satu tempat wakil ketua hentikan langkah Telapak tangan kanan ditekankan pada salah satu bagian dinding batu Dinding bergeser ke samping Menjorok ke dalam ada sebuah pintu besi berwarna merah Dewa tua diturunkan lalu didudukan di lantai antara dinding batu dan pintu merah Wakil ketua menutup kembali bagian dinding batu yang terbuka lalu menekan alat rahasia lain untuk membuka pintu merah Begitu pintu terbuka dia cepat menyelingap masuk Di sebelah dalam ternyata ada sebuah ruangan tidur Di atas sebuah ranjang terbaring sosok seorang gadis berpakaian ringkas warna ungu Rambut panjang acak-acakan tapi justru membuat wajahnya tambah cantik Wakil ketua mendekati ranjang lalu berkata pada gadis yang terbaring dalam keadaan tertotok Gurumu ada di luar Aku diperintahkan yang mulia ketua untuk membunuhnya Jika kau mau menuruti kemauanku, aku akan menyelamatkannya Permintaanku cuma satu Jika semua persoalan di tempat ini selesai, kau harus sedia jadi istriku mahluk setan Jahanam busuk teriak gadis di atas ranjang Rupanya hanya tubuhnya yang ditotok sementara jalan suara dibiarkan terbuka Aku sudah minta agar kau segera membunuhku Siapa sudah jadi istri mahluk setan sepertimu Tapi sebelum aku mati di tanganmu tunjukkan kejantananmu Buka kain penutup kepalamu Perlihatkan siapa dirimu sebenarnya Wakil ketua keluarkan suara mendecak Gadis keras kepala Kalau kau memang ingin mati mudah saja bagiku melakukannya Tapi sebelum mati sesuai dengan permintaanmu Aku akan tunjukkan kejantananku padamu Wakil ketua naik ke atas ranjang lalu menarik turun celana si gadis Pakaian di alamnya tersibak Si gadis menjerit keras Penuh nafsu wakil ketua menarik lagi celana luar si gadis Namun sebelum celana itu merosot sampai ke bawah pinggul Tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan buk Satu tendangan menghantam pinggang wakil ketua Tendangan itu tidak berapa kencang Tubuh wakil ketua hanya tergontai-gontai Ketika berpaling dia dapatkan Dewa Tuak berdiri di depannya Terbungkuk-bungkuk lalu tengah dahkan kepala dan tertawa mengekeh Guru seru gadis di atas ranjang Kaget juga marah melihat wajah gurunya yang bengkat Siapa yang mencidaraimu Dewa Tuak cuma lambaikan tangan Berpaling pada wakil ketua barisan manusia pocong Makhluk ketarat Jadi kau yang punya pekerjaan Menculik muridku Anggini menyekapnya di tempat ini Berpura-pura sibuk mencari Kini kau hendak berbuat bejat atas dirinya Jahanam betul Tanganku sudah gatal mau mematahkan batang leharmu Tapi biar aku melepas dahaga dulu Setelah itu aku akan menemui pimpinanmu Memeritahu apa yang telah kau lakukan si kakek dong akan kepala Dua tangan dinaikan di atas mulut Lalu, gluk, gluk, gluk Dewa Tuak seperti orang yang betul-betul tengah minum Tuak Di atas ranjang gadis yang memang Anggini Murid Dewa Tuak adanya menarik nafas dalam Tendangannya tadi tidak membuat cedera Sikapnya menunjukkan kelainan Pasti guru sudah dicekok dengan obat terkutuk itu Membatin Seng Murid Tua bangka setan alas teriak wakil ketua marah Dia sama sekali tidak menyangka kakek yang telah dicekok dengan minuman pencuci otak itu Masih mampu melancarkan serangan Sebenarnya ilmu kepandayan dan kesaktian Dewa Tuak memang masih ada di dalam dirinya Namun pengaruh obat membuat sekujur badannya lemas Dia tidak mampu mengalirkan tenaga dalam Tidak dapat mengeluarkan kesaktian Bahkan tenaga luarnya waktu menendang tadi lemah sekali Dewa Tuak Aku ingin cepat-cepat membawamu kehadapan yang mulia seripaduka ratu Tapi sebelum kau mampus aku ingin kau menyaksikan apa yang akan aku lakukan terhadap muridmu wakil ketua melompat ke arah Dewa Tuak Sarangkan satu jotosan ke perut kakek itu hingga Dewa Tuak terlipat ke depan Lalu roboh di lantai ruangan Mengeluh tinggi Meta melotot ke arah ranjang Mulut komat kamit tapi tak mampu keluarkan suara Jahanam pengecut Beraninya hanya pada orang tua yang tidak berdaya angini memaki marah Wakil ketua menyeringai di balik kain putih penutup kepala lalu melompat ke atas ranjang Dengan gelegak nafsu serta amarah dia kembali menarik turun celana luar dan pakaian dalam angini Pada saat itulah tiba-tiba mengemas suara genta Ruangan tidur bergetar hebat Di luar ada teriakan-teriakan keras Ada suara orang-orang lari melewati lorong di depan kamar Wakil ketua tekap telinga kanannya Di antara suara genta menginyang suara perempuan Tidak jelas Namun wakil ketua sudah maklum siapa yang bicara Dalam hati dia memaki Jahanam Mengapa setiap aku hendak melakukan hal ini selalu ada suara mengganggu Mengapa jika ketua yang berbuat tidak terjadi apa-apa Mungkin karena dia memegang batu keramah itu Aksara batu bernyawa di kejauhan suara genta semakin menjadi-jadi Suara genta sekali ini tidak seperti biasanya Ada sesuatu yang tidak beres di luar sana Wakil ketua berpaling ke arah ranjang Hatinya bimbang Akhirnya dia buka pintu besi merah Jambak rambut putih si kakek Manusia pocong terkutuk Kalau kau membunuh guruku aku bersumpah memenggal kepala Menguliti dan mencincang tubuhmu cek kakek Cek kak 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 wakil ketua berdercak Leletkan lidah lalu tertawa bergelak Jangan bicara tolol Kau tak akan mampu membebaskan diri Tidak ada satu orang pun yang akan menolongmu Aku menginginkan kau jadi istriku Itu satu kehormatan luar biasa bagaimu Tapi kau justru malah memilih mati Apa sulitnya bagiku? Ku nikmati tubuhmu lalu kuhabisi nyawamu Dan aku akan mengajak serta gurumu ikut bersamamu ke alam kematian Ha, ha, ha di alam kematian Aku akan menyaksikan dirimu Jadi kemasukan setan gadis ini menjerit keras Wakil ketua yang hendak menutup pintu merah Hentikan gerakan lalu melangkah ke arah ranjang Sepasang matanya memandang berkilat ke arah bagian bawah tubuh Ancini Tiba-tiba dia ulurkan tangan Menarik lepas selendang ungu yang tergelung di pinggang si gadis Lalu memasukkannya kebalik jubah putih Makhluk pocong keparat Kembalikan selendang itu Wakil ketua membungkuk Membuat gerakan seperti hendak mengembalikan selendang Namun yang dilakukannya adalah Melampiaskan nasub binarangnya Menciumi wajah dan dada Ancini Lalu mulutnya berucap Kekasihmu pemuda Sableng itu akan mati berdiri Jika mengetahui apa yang nanti aku lakukan padamu Kalau saja kematiannya tidak lebih dahulu dari kematianmu Makhluk stan Aku ingin sekali melihat muka anjingmu Ada permusuhan apa antara kau dan Wiro Hingga memperlakukan diriku Seperti ini Wakil ketua dongakan kepala Lalu tertawa perlahan Setelah keluarkan suara berdercak Dia berkata Tunggu saja Kelak kau bakal menyaksikan wajahku Aku tidak kalah ganteng dari pemuda edan itu Kau benar-benar akan menyesal sampai di alam kematian Karena menolakku jadikan istri lima jati landak Yang membentuk diri menjadi seekor landak raksasa Berlari sepanjang lorong yang bergetar Akibat hantaman suara genta dari arah rumah putih Kawasan 113 lorong kematian Di sebelah belakang menyusul Wiro Bunga, gondor wo patah hati Dan naga kuning Kalau yang lain-lain merasa sakit kuping mereka Dan berlari terhuyung-huyung Jati landak tidak terpengaruh oleh suara genta itu Larinya malah dipercepat Empat kaki berkuku panjang Serta duri-duri tebal ancip di tubuh Sama sekali tidak mengeluarkan suara bergemerisik Sepuluh langkah di depan sana Lorong bercabang dua Jati landak hentikan lari Angkat kepala lalu menghirup udara dalam-dalam Dua bola matu coklat pekat bergerak ke kiri dan ke kanan Duri panjang tebal dan runcing yang menutupi tubuh berjinkrak Aku mencium ada bahaya di lorong kiri dan lorong kanan Bahaya di lorong kanan lebih dasyat Aku dan para sahabat harus bergerak memasuki lorong kiri Setelah mengambil keputusan begitu rupa jati landak memberi isyarat pada orang-orang di belakangnya Lalu mendahului bergerak memasuki lorong sebelah kiri Baru dua langkah memasuki lorong sebelah kiri Tiba-tiba belasan bendera merah diserta cipratan air berbau busuk berkelebat di udara bendera darah Awas teriak jati landak Secepat kilat dia melompat ke udara Dur yang menutupi tubuhnya bergerak ke depan membentuk tameng Mulut keluarkan suara melengking lalu meniup Di sebelah belakang Wiro lepaskan pukulan tameng sakti menerpa hujan Bunga melesat ke atas, dua tangan didorongkan Dua gelombang angin menderu Luar biasa Walau dihantam tiupan angin sakti dari mulut jati landak Didrap pukulan berkekuatan tenaga dalam tinggi yang dilepas Wiro dan Bunga Hanya sembilan bendera darah yang menyerang ganas sanggup dirontokan Tiga lainnya tembus Yang pertama berhasil menyusup di seladuri-duri lalu menancap di bahu kiri jati landak Jati landak terbanting ke tanah mengerang sebentar lalu patahkan ngagang bendera darah dengan kero menggigitnya Bendera darah kedua walau agak goyang berhasil menyusup dan menyambar di atas kepala gondor wo patah hati Menyerempet luka kulit kepalanya cairan merah darah membasai sebagian rambut Seujung kuku saja gagang bendera menyambar ke bawah niscaya menancap dikening si nenek Jahanam kurang ajar Siapa yang punya pekerjaan? Lekas unjukkan diri teriak gondor wo patah hati sambil kibaskan rambut Sementara di belakang, naga kuning meringis karena bendera darah ketiga menancap di lengan baju sebelah kanan Menyerempet melukai daging bahunya cukup dalam Untung tidak sampai menancap Dari arah tikungan lorong di sebelah depan membahana suara tawa bergelak Dilain saat muncul sosok seorang manusia pocong Tangan kiri berkacak pinggang, tangan kanan diletakkan di depan dada Sayang hanya diberi wewenang membunuh tiga di antara kalian Padahal tanganku sudah gatal untuk mengorek jantungmu manusia pocong Satu ini tutup ucapannya sambil tudingkan telunjuk tangan kiri tepat-tepat ke arah pendekar 212 wirosableng Yang berdiri sekitar tujuh langkah di hadapannya Kunyuk, jejadian setan putih bentak murid sento gendeng Tapi mukanya tidak unjukkan hawa marah malah menyeringai dan sambil garuk-garuk kepala Aku kepingin tahu, mau melihat ilmu apa yang kau miliki hingga bisa-bisanya mengorek jantungku Ha, 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 ha Kalau ilmu mengorek yang aku punya cuma ilmu mengorek kuping Lalu wirosab masukkan ke lingking kirinya ke telinga kiri dan digoyang-goyang Mulut dipencongkan dan mati dimeremelekan Dasar otak miring Siap mampus masih mau guyonan maki manusia pocong Hai, tunggu Aku rasa-rasanya mengenal suaramu wirosaberseru Pemuda sinting Jangan banyak mulut Menghindar kalau tidak mau kubunuh sekalian bersama tiga temanmu sombongnya Ayo perlihatkan ilmu korek kupingmu Kata wirosab mengejek lalu menerjang ke depan sambil lepaskan jotosan kepala naga menyusup awan Gerakan tangan seng pendekar perlahan saja seperti penari Namun tahu-tahu kepalan tangan kanan itu telah melesat ke bawah dagu manusia pocong Mampus kau teriak naga kuning yang sudah merasa pasti makhluk serbab putih tidak sanggup mengelak Tapi apa yang terjadi kemudian sungguh mengejutkan Sosok manusia pocong seperti terangkat ke atas Begitu dagunya selamat dari pukulan kepala naga menyusup awan Kaki kanannya tiba-tiba melesat ke depan Wiro bertelit ke samping Tendangan lawan hanya lewat seujung kuku dari depan perutnya Dengan geram Wiro balas menyerang Juga dengan gerakan menendang Yang jadi sasaran adalah kaki kiri manusia pocong Sementara kaki kanan masih berada di udara Seperti serangan pukulan ke dagu tadi Hampir tendangan Wiro akan menemui sasaran mendadak tubuh manusia pocong terangkat ke atas Begitu melayang turun dan menyerbu dengan dua tangan kosong sekaligus Seperti sepasang pedang atau golok Dua tangan itu membeset, menusuk, dan membacok Terangr Serangan tangan kiri manusia pocong dalam gerakan membacok ke arah kepala Wiro meleset, menghantam dinding batu, mengeluarkan suara berdentang Seolah yang beradu dengan dinding itu adalah sebilah senjata tajam, bukan tangan manusia Dan luar biasanya lagi dinding batu yang terkena hantaman tangan Kelihatan benar-benar pecah gompal berantakan Gila ucap murid sentuh gendeng, meds melotot Tangannya seperti golok betulan Kalau tidak segera dihabisi aku bisa Konyol tidak menunggu lebih lama Pendekar 212 segera menyerbu manusia pocong dengan jurus-jurus Mematikan yang dipadu dengan pukulan-pukulan sakti mengandung tenaga dalam tinggi Namun seperti ditahan satu tembok kekuatan dasyat yang tidak kelihatan Semua serangan Wiro tidak satu pun mampu menyentuh lawan Malah dua tangan manusia pocong itu berkelebat semakin ganas dan mengeluarkan suara deru angin luar biasa keras Wiro terdesak hebat Kalau sampai kepala kenahan tanpa sti terbelah Kalau leher yang kena sasaran miscaya kuntung putus laksana ditebas golok atau pedang Bunga memperhatikan tanpa berkesit Dua kali tadi dia melihat ada cahaya kuning sangat tipis yang menyelubungi sosok putih manusia pocong Yaitu ketika dua kali Wiro hampir berhasil menjotos dagu dan menendang kaki kirinya Lalu setiap melancarkan serangan, cahaya kuning tipis berubah lebih jelas Dari setian banyak pasang metu yang ada di tempat itu Hanya bunga sendiri yang mampu melihat keberadaan cahaya kuning Ketika mereka berhadapan dengan rana suarte Bunga tidak melihat ada lapisan cahaya kuning seperti ini Itu sebabnya walau cukup sulit namun akhirnya rana suarte berhasil juga ditamatkan riwayatnya Dengan pukulan batu naroko oleh gondor wo patah hati agak aneh Apakah makhluk luar biasa pengirim kekuatan gaib itu memiliki ketentuan sendiri untuk menentukan jenis perlindungan yang diberikan Dari apa yang dilihatnya, yaitu sejak memasuki gunung batu di bagian belakang 113 lorong kematian Bunga maklum kalau kehebatan tenaga pelindung berbeda untuk manusia pocong satu dengan manusia pocong lainnya Mengapa? Tingkat ilmu silat dan kesaktian manusia pocong satu ini mungkin tidak seberapa Cahaya kuning tipis Itulah kekuatan gaib luar biasa yang melindunginya dari jauh bukan cuma melindungi Sekaligus memberikan kekuatan sakti untuk membunuh lawan Luar biasa berbahaya bunga bergerak cepat ke samping pendekar 212 Wiro, hati-hati Makhluk ini mendapat lindungan dan kekuatan dari alam gaib Tahan serangan Aku akan coba menahan kekuatan pelindungnya Kalau aku berteriak memberi tanda, baru hantam bunga renggangkan dua kaki Tubuh dibungkukan sambil dua tangan diangkat datar di depan dada Dua telapak terkembang Ketika jari-jari tangan kiri kanan dijentikan Pada masing-masing tangan kelihatan sekuntum bunga kenanga kuning Begitu dua tangan didorong dan kaki kanan dihentakan ke lantai, hawa aneh bergeletar di lantai ruangan, menyengap ke arah sepasang kaki manusia pocong Di balik kain penutup kepala makhluk ini mengerunyit menahan sakit Tubuhnya terlonjak Cahaya kuning yang membungkus sekujur tubuhnya kelihatan mereduk Sekali lagi bunga hentakan kaki kanannya Si manusia pocong terdorong satu langkah ke belakang Cahaya kuning menyap Di kejauhan sayut-sayut ada suara menggerung panjang lalu caci maki penuh hamarah Menyusul suara meneru Ada gelombang angin dengan deras menuju ke tempat itu Wiro Cepat hantam bunga gadis dari alam roh berteriak memberi tanda Pendekar 212 Wiro Sableng berteriak tak kalah kerasnya Tubuh melesat ke depan Tangan kanan melancarkan pukulan tangan dewa menghantam batu karang Ini adalah ilmu pukulan jurus kedua yang diwarisi Wiro dari Datuk Rao Basaluang Ameh Bakal, Wiro Sableng, 8 Sabda Dewa Buk Selagi manusia pocong berusaha mengimbangi diri Pukulan sakti yang dilepaskan Wiro mendarat telak di pertengahan dadanya Kesaktian pukulan ini satu tingkat di atas pukulan batu naroko milik gondor Wopata hati yang telah menewaskan Rana Suwate Jangankan dada manusia, tembok baja sekalipun tidak akan mampu menahan kehebatan pukulan tangan dewa menghantam batu karang itu Manusia pocong terpental empat langkah terjengkang di tanah Tamat riwayatmu ucap naga kuning Bersamaan dengan itu dari arah belakang manusia pocong, suara gelombang angin semakin deras Lalu tampak cahaya kuning berkiblat Hawa panas memenuhi seantro tempat Semua tiarap teriak bunga Dua kembang kenangan di tangan kiri kanan dilemparkan ke arah cahaya kuning Dari balik pakaian dia mengambil setanggi lalu melemparkan ke udara Buum, belaar, taar, 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 demtuman dasyat, goncangan keras serta letusan-letusan yang disertai percikan bunga api berkiblat dalam ruangan Tempat itu laksana diguncang gempa Angin kuning panas menyambar ganas Semua orang merasa punggung masing-masing terbakar melepuh Untuk beberapa lama mereka menelungkup tak bergerak Wiro angkat kepala Berpaling ke belakang Bunga, gadis dari alam roh duduk tersandar di dinding batu Ada lehan cairan berwarna biru di salah satu sudut bibirnya Mukanya yang putih lebih pucat dari biasanya Nam bunga seru Wiro ketika melihat keadaan gadis dari alam roh itu Dia cepat berdiri Naga kuning dan gondor wo patah hati ikut mendatangi Hanya jati landak yang masih tak bergerak di tempatnya Karena berada di sebelah depan Sapuan angin panas bercahaya kuning menyapunya lebih dulu dan lebih keras Membuat separuh dari duri-duri yang menutupi tubuhnya terpanggang hangus dan untuk beberapa lama kelihatan membara merah Wiro usap lehan cairan biru di sudut bibir bunga Gadis alam roh ini pegang lengan si pemuda Matanya menatap mesra ke dalam matu Wiro Senyum menyeruak di bibir Terima kasih, Wiro Aku tak apa-apa, lehan cairan biru Kau terluka di dalam, kata Wiro pula Bunga mengangguk Dalam waktu beberapa saat luka dalam ku akan sembuh sendiri Kau tak usah mengkhawatirkan diriku Justru aku mengkhawatirkan dirimu dan para sahabat Lorong kematian agaknya benar-benar akan menjadi timbungan kuburan bagi kita semua kalau kita tidak bertindak cepat Kita harus segera menemukan makhluk yang disebut Seri Paduka Ratu itu Yang akan kau nikahkan dengan diriku Ujar Wiro pula Kodrat menentukan itu satu-satunya Kero untuk menyelamatkan diri kita semua Serta malapetaka besar rimba persilatan Aku punya firasat, kata Wiro pula sambil menggaru kepala Firasat apa tanya bunga Ya, ya Katakan firasat apa naga kuning menimpali Baik atau buruk ikut bersuara gondor wopatah hati Buruk Agaknya diriku yang jadi sasaran utama Aku bakal menemui ajal paling sengsara, paling mengenaskan Jangan berkata seperti itu tukas gondor wopatah hati Kami teman-temanmu, masa akan hanya berpangku tangan, aku tahu Tapi, ucapan murid sentuh gendeng terputus Dalam keadaan begitu rupa mendadak terdengar suara tawa bergelak Semua orang memandang ke depan Astaga gila Aku kira sudah mampus dia ucap naga kuning saya berdiri Yang lain-lain ikut bergerak bangkit Di depan sana sosok manusia pocong yang tadi tergeletak di tanah kelihatan bergerak bangkit Perlahan-lahan berdiri Di balik kaim penutup kepala, mulutnya kemudian berucap Nyawaku dilindungi nyawa kedua Tidak satu pun dari kalian bisa membuatku mati setan alas Tak kabur sekali makin naga kuning Apa aku boleh ikut minta perlindungan nyawa kedua Jatilandak yang sejak tadi diam tak bergerak maupun bersuara tiba-tiba keluarkan kata-kata Begitu ucapannya selesai, tubuhnya digoyang keras Duri-duri yang masih bersisa di tubuhnya dikibas Set, set, set Dua puluh bulu landak tebal, kuat, dan runcing lesat ke arah dua puluh bagian tubuh manusia pocong Yang diserang cepat menyikir sambil lepaskan pukulan tangan kosong Hebat! Tak satu pun duri landak yang seolah berubah menjadi senjata rahasia itu sanggup menyentuh tubuh manusia pocong Tiga dari sekian banyak bulu landak yang dibikin mental menancap di dinding batu Walau selamat dari serangan bulu landak, namun manusia pocong ini sempat dibikin kaget, kelabakan selamatkan diri Tadi dia menyangka binatang landak itu telah meregang nyawa Pada saat inilah justru jatilandak melesat di udara, menyerang ke arah manusia pocong Makhluk dari lorong kematian terlambat mengelak Empat kaki jatilandak mencengkeram di bahu dan dada Mulut dengan deretan gigi panjang lancip menancap di batang leharnya Kain penutup kepala yang menjuntai sampai ke leher bawah kelihatan berwarna merah Tiba-tiba ada suara genta mengema keras di kejauhan Lalu dari arah belakang menderu dan berkiblat cahaya kuning Jatilandak yang sudah siap untuk merobek leher manusia pocong dengan gigitan mautnya Angkat kepala sedikit dan menjawab Kawan-kawan, aku siap mati bersama makhluk iblis ini Jatilandak lalu merobek leher manusia pocong dengan gigitan ganas Jangan tolol teriak bunga cahaya kuning itu akan melindungi dan memberi kekuatan pada musuhmu Kau sendiri bisa terpanggang gosong Jatilandak menduga gigitannya pada leher manusia pocong akan menewaskan makhluk itu Didahului suara mengembor keras dia melompat dari tubuh manusia pocong Cahaya kuning menyapu Sosok manusia pocong yang tadi sudah menghuyung sambil pegangi luka menganga di lehernya Kini berdiri tegap kembali Malah mampu melangkah ke arah pendekar 212 wirosableng Ternyata cahaya kuning itu menjadi sumber kekuatan dan penolong bagi dirinya Sebaliknya malah petaka bagi wiro dan kawan-kawan Namun gerakan si manusia pocong tertahan ketika tiba-tiba ada suara menginyang di telinganya Satria pocong, lekas kembali ke markas Kau sudah bertindak dan keluarkan ucapan terlalu jauh Yang harus kau bunuh adalah tiga orang itu Tapi kau justru memusatkan tangan maut pada pendekar 212 wirosableng Otakmu sudah dicuci Mengapa dendam masih menguasai dirimu? Ingat tugas utamamu Juga jangan kau berani menyentuh pemuda itu Nyawanya tegas-tegas bagian yang mulia ketua Segera kembali ke markas Datang langsung ke rumah putih Tenagamu dibutuhkan di tempat itu Manusia pocong tundukkan kepala sedikit lalu lantangkan ucapan Hanya perintah yang mulia ketua yang wajib dilaksanakan setelah keluarkan ucapan tadi Dia maju satu langkah mendekati wiro Kalian semua tidak satu pun yang bakal selamat manusia pocong palingkan tubuh Tangan kanan menggapai ke arah cahaya kuning yang ada di atas kepalanya Seperti menangkap sebuah bola kecil Lalu tangan kanan itu dihantamkan ke arah wiro dan kawan-kawan Untuk kesetian kalinya keempat orang yang mendapat serangan menjadi kalang kabut selamatkan diri Begitu terhindar dari serangan cahaya kuning yang ganas Wiro dan kawan-kawan dapatkan si manusia pocong tak ada lagi di tempat itu Jatilandak hendak mengejar ke ujung lorong tapi cepat dicegah oleh bunga Aneh kata Jatilandak Aku rasa aku sudah mengoyak lehernya lebih dari setengah Darah jelas mengucur Mengapa dia masih bisa hidup makhluk itu mendapat perlindungan dan kekuatan dari makhluk alam gaib yang ada di dalam lorong kematian Kita harus mampu menghancurkan pusat kekuatan mereka menjelaskan bunga Lalu apa maksudnya dengan kata-kata nyawa kedua ujar wiro pula Itulah biang segala bencana yang diperalat oleh ketua barisan manusia pocong Kita akan saksikan sendiri nanti Jawab bunga lalu dia memberi isyarat untuk melanjutkan perjalanan Namun belum sampai melangkah tiga tindak mendadak di belakang ada suara angin berkelebat Begitu berpaling, kelihatan sosok tinggi besar seorang manusia pocong Dari bentuk tubuhnya yang tinggi besar jelas dia bukan manusia pocong yang tadi Manusia pocong bertubuh tinggi ini sama sekali tidak keluarkan ucapan Sepasang matu dibalik kain penutup kepala memandang ke arah pendekar 212 Tiba-tiba dalam kecepatan luar biasa diakibaskan lengan jubah sebelah kiri 3 kali berturut-turut Des, des, ges Buntalan asap berwarna putih kekuningan serta merta memenuhi tempat itu Asap beracun Tutup jalan pernafasan teriak bunga Gadis dari alam roh ini melesat ke udara Menghantam ke arah manusia pocong yang menebar asap beracun Wutk! Berak tujuh pukulan sakti bunga hanya menghancurkan dinding batu Sementara manusia pocong sudah lenyap entah kemana Bunga berpaling ke arah wiro, gondor wo patah hati, dan naga kuning Wajah mereka tampak pucat Dengan cepat satu persatu ketiga orang itu ditotoknya di bagian pangkal leher Sehingga untuk beberapa saat mereka mengalami sulit bernafas Ini adalah untuk menghindari menghirup hawa beracun yang sangat berbahaya itu Ketika hendak menotok jatilandak, bunga jadi bingung Seluruh leher jatilandak tertutup duri tebal dan rapat Balikan tubuhmu Aku akan menotok bagian leher sebelah bawah sepasang metu jatilandak menatap sayur ke arah gadis alam roh Lekas bunga berusaha membalikan tubuh jatilandak dengan kedua tangannya Tapi pemuda dari negeri 1200 tahun silam yang berada dalam perujudan sokor landak itu gelengkan kepala Terima kasih kau mau berbaik hati menolongku Sayang sudah terlambat, terlambat bagaimana tanya naga kuning sambil membungkuk lalu mendorong tubuh jatilandak Ternyata tubuh itu berat sekali Seolah batu ratusan kati Aku telah menghirup hawa beracun itu, menerangkan jatilandak Metu semakin kuyuh dan empat kakinya terentang lung lay di tanah Kita semua memang sempat menghirup Tapi kadarnya cuma sedikit Kita masih bisa selamat Gerakan kepalamu ke samping biar aku bisa melihat lehermu bunga siap untuk menotok Namun lagi-lagi jawaban jatilandak terdengar memelas Kalian dan aku berbeda Asap beracun itu mengandung belerang Aku tidak boleh bersentuhan dengan belerang dalam bentuk apapun Kawan-kawan, pergilah Tinggalkan aku di sini Aku akan menemui jalanku sendiri Pergilah, aku doakan agar kalian berhasil menghancurkan markas manusia pocong itu Hati-hati, semua orang terkejut Wiro tercekat dan ingat riwayat hidup jatilandak semasa di negeri latanah silam Pemuda yang terlahir dari perkawinan yang tidak direstui oleh para peri ini dibuang ke sebuah pulau Di pulau ini dia dipelihara oleh seseorang yang memiliki tubuh penuh sisik bernama Teringgiling Liang Batu Sebelum kedatangan jatilandak, Teringgiling Liang Batu telah memelihara sepasang landak Baik Teringgiling Liang Batu maupun dua landak peliharaannya sangat tidak tahan terhadap belerang Jangankan sampai tersentuh, mencium baunya saja bisa mengakibatkan kematian Keberpantangan terhadap belerang ini ternyata juga diwarisi dan diinggap oleh jatilandak Bahaya racun belerang yang mematikan itulah kini tengah dihadapi pemuda dari negeri latanah silam ini Bakal, Wiro Sableng, hantu jatilandak Kami tidak akan pergi tanpa kau kata bunga, sementara Wiro tegak tertegun Betul, kita datang bersama pergi harus bersama, kata naga kuning sambil melintangkan di atas dada bumbung bambu milik Dewa Tuak Yang masih terus dibawanya lalu melirik pada Wiro yang sejak tadi bersikap diam saja Jangan risaukan diriku Kalian lekas pergi sebelum terlambat, kata jatilandak Tiba-tiba di kejauhan lagi-lagi gentam membahana Tempat itu kembali berguncang bergeletar Lapat-lapat seperti ada suara orang menyanyi yang diakhiri dengan tawa panjang menghidikan Kita tidak bisa menunggu lebih lama, berkata bunga seraya menatap ke arah jatilandak Pemuda yang berwujud landak ini berkedip sayu matanya tanda mengerti Bunga berpaling pada Wiro, Gondorwo patah hati, dan naga kuning Kalau memang tak ada jalan lain kita terpaksa harus meninggalkannya, si nenek terpaksa berkata perlahan Bunga tidak berlama-lama lagi Gadis dari alam ruh ini segera berkelebat ke jurusan lenyapnya manusia pocong yang tadi dirobek lehernya oleh jatilandak Naga kuning menyusul, lalu Wiro, dan di belakang sekali Gondorwo patah hati Sementara berlari Wiro merasa hatinya galau Kalau dia ingat apa yang telah terjadi dia tak mau peduli Tapi kalau menyadari bahwa dia memiliki jiwa kesatia, kebimbangan menggalau sanubarinya Sementara itu totokan yang tadi dilakukan bunga masih menguasai Wiro, naga kuning, dan Gondorwo patah hati Nafas dan dada yang sesak membuat mereka tak mampu berlari cepat Menjelang sebuah tikungan rasa sesak turun ke bawah, membuat perut pembuncah mulas seperti terdesak buang air besar Celaka! Aku mau berak kata naga kuning sambil pegangi perut Mukanya kelihatan merah Butir-butir keringat memercik dikeningnya Si nenek Gondorwo patah hati kalang kabut Dia juga mengalami hal yang sama Demikian pula dengan Wiro Bunga yang telah menghentikan larinya memperhatikan sambil senyum-senyum Enaknya saja kau mesem-mesem ucap Gondorwo patah hati Sudah! Berat saja barengan di sini kata naga kuning Bocah berambut jabrik ini siap dodorkan celana ke bawah Tiba-tiba secara aneh, rasa mulas di perut ketiga orang itu lenyap, berpindah naik ke atas Ada hawa panas di dada Rasa seperti tercekik Lalu, huaek Wiro, naga kuning, dan Gondorwo patah hati sama-sama sembiurkan buntah berupa cairan berwarna kekuning-kuningan Bersamaan dengan itu rasa sesak hilang, jalan pernafasan sesaat masih megap-megap lalu kembali berubah wajar Ketiga orang itu terduduk di tanah Muka merah basah oleh keringat Eh dan, naga kuning masih bisa keluarkan suara Untung cuma muntah barengan Kalau sampai berak barengan Gondorwo patah hati jambak rambut naga kuning tapi sambil tawa cepikikan Bunga memberi isyarat agar mereka segera meneruskan masuk ke dalam lorong Wiro yang ingatannya masih tertaut pada Jatilandak berkata Kalian pergilah duluan Aku segera menyusul Memangnya kau mau ke mana? Tanya Bunga heran Jangan-jangan sembunyi mau berakata naga kuning pula Jatilandak Ucap pendekar 212 Jatilandak Apalah yang ada di pikiranmu? Wiro bertanya Bunga Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja Akah, gadis dari alam roh menghela nafas Menatap ke sepasang meta pendekar 212 Dia seperti bisa membaca apa yang ada di dalam pikiran dan hati pemuda ini Sebenarnya, bukankah dia sendiri yang minta ditinggalkan? Dia menyadari keadaan, kata naga kuning pula Aku, Wiro mengusap dagu, tidak teruskan ucapannya Ada sesuatu yang hendak kau lakukan Tanya Gondor Wiro patah hati Wiro tidak menjawab Malah mendorong naga kuning ke samping Lalu lari ke arah tadi dia dan rombongan datang Ketika sampai di tempat Jatilandak tergeletak Wiro terkejut Sosok yang tadinya berbentuk landak Kini telah berubah menjadi sosok manusia berkulit kuning Tertelungkuk mengenaskan di tanah Pakaian coklatnya hancur hangus Menyembulkan punggung yang terpanggang merah Dua tangan dan dua kaki pemuda itu terbentang di lantai Sepasang mata tertutup Wiro tidak dapat memastikan apakah Jatilandak masih hidup Namun kemudian dari selah bibir Jatilandak yang terbuka Dia mendengar suara rangan halus Mendengar langkah kaki orang mendatangi Lalu berdiri di dekatnya Pemuda dari negeri 1200 tahun silam ini Perlahan-lahan buka sepasang matanya Wiro, kenapa kau kembali suara Jatilandak perlahan sekali Kami tidak bisa meninggalkankah sendirian di sini Lalu, Wiro membungku Membuat empat kali totokan Satu di belakang kepala Tiga di bagian tubuh Jatilandak Sesaat kemudian pemuda dari latanah silam itu Sudah berada di bahu kirinya Lalu dibawa lari kembali ke arah lorong Dari mana tadi mereka datang Wiro, aku berterima kasih kau punya maksud menolong diriku Tapi menolong orang yang segera akan menemui kematian Tidak ada gunanya Lebih baik kau segera bergabung dengan para sahabat Mereka lebih membutuhkan dirimu Kau tak mungkin membawa aku kemana kau pergi Kau betul Tapi aku bisa mencarikan tempat yang lebih baik dan lebih aman bagimu Wiro membawa Jatilandak ke telaga di dasar jurang Susah payah dia menuruni tangga terjal di dinding batu Jatilandak dibaringkan di tepi telaga Untuk sementara kau aman di sini aku harus pergi Kalau semua urusan dengan makhluk setan itu selesai Kami akan kembali menemuimu di sini Jatilandak ulurkan tangan memegang lengan kiri pendekat 212 rat-rat Aku sangat berterima kasih Hatimu seputih kapas, budimu semurni emas Wiro, aku tidak akan bertahan lama Aku tidak ingin mati dengan meninggalkan duga dan sangka Yang menjadi beban berat dalam perjalananku ke alam lain Aku ingin kau tahu Antara aku dan bida dari angin timur tidak ada apa-apa Tidak pernah terjadi apa-apa di antara kami Budinya setinggi langit, sejuk hatinya sedalam lautan Aku sangat menghormatinya Wiro terdiam sesaat lalu berdiri Wiro, gadis itu mencintai dirimu setulus hatinya Jatilandak lepaskan pegangannya di tangan Wiro Pendekar 212 garuk kepala Menatap wajah Jatilandak sesaat lalu Pandangannya membentur ujung patahan gagang kayu bendera darah Yang masih menancap di bahu kiri pemuda berkulit kuning itu Wiro ingat apa yang telah dilakukan yang Sinto gendeng ketika keluarkan kapak naga geni 212 Salah satu metu kapak ditempelkan ke patahan kayu gagang bendera Wiro kerahkan tenaga dalam Kapak naga geni 212 pancarkan cahaya menyilaukan disertai hawa panas Ces, Jatilandak mengeringit menahan sakit Daging bahunya mengepulkan asap Gagang bendera darah serta merta berubah hitam Hangus gosong menjadi bubuk Wiro berbalik lalu tinggalkan tempat itu Dia terharu mendengar ucapan Jatilandak tadi Namun semua itu tidak dapat melenyapkan ganjalan yang ada di dalam hatinya Ganjalan yang seolah-olah telah menyatu menjadi batu Sulit untuk dipupus Di belakang sana terdengar suara Jatilandak berucap perlahan Wiro, terima kasih Aku mendoakan keselamatan bagimu dan kawan-kawan Di dalam lorong, naga kuning tampak seperti orang bingung Sebentar-sebentar dia usap bagian bawah perutnya Bibir digigit-gigit Dia memandang berkeliling, melirik pada gondor wo patah hati dan bunga Kalau saja keduanya laki-laki aku tidak malu-malu melakukannya di sini Kata si bocah dalam hati Entan, naga kuning menyebut nama asli si nenek Kau mau ke mana? Tanya gondor wo patah hati yang sejak tadi memperhatikan naga kuning Aku mau menyusun Wiro Aku khawatir kalau dia pergi sendirian Hai, naga kuning tidak perdulikan seruan gondor wo patah hati Langsung saja bocah ini berlari cepat ke arah lorong yang tadi ditempu Wiro sewaktu membawa jati landak Di satu tikungan dia hentikan lari Nafas mengengah Gila, aku tidak tahan lagi Betul-betul kebelet Sudah, di sini rasanya bisa kulakukan Tak ada yang melihat Lalu anak ini dodorkan celana hitamnya ke bawah Tapi dia bingung sendiri Ah, apa langsung saja di sini? Kalau tempat ini banyak makhluk halusnya bagaimana? Bisa kapiran aku kalau sampai anuku dipencat Dia melirik pada bumbung bambu yang tersembul di kepitan tangan kiri Baiknya aku masukkan dalam bumbung ini saja Nanti kalau ada kesempatan baru aku buang Naga kuning ambil bumbung bambu kosong Dekatkan ke bagian bawah perutnya lalu Searah bocah ini pancarkan air kencingnya ke dalam bumbung bambu Selesai kencing dia menarik nafas lega Dari balik pakaian dia keluarkan sehelai sapu tangan butut Lalu disumpalkan ke ujung bambu Delapan bangunan serba putih yang dikenal dengan nama rumah Tanpa dosa memancarkan cahaya berkilau terkena sinar terik seng suria Suara bahana genta baru saja lenyap Kesunyian membungkus delapan penjuru angin sampai ke lembah kecil Yang terletak tak jauh di sebelah utara rumah tanpa dosa Sambil memanggul tubuh Dewa Tuak Wakil Ketua Barisan Manusia Pocong 113 Lorong kematian berlari cepat melewati rumah tua Berbentuk panggung beratap ijuk hitam Lampion kain putih di bawah atap bangunan Membersip keluar bau busuk antara amis dan bau bangkai Selewatnya, sebuah lembah kecil yang lebih banyak tertutup batu Daripada tertumbuhan Wakil Ketua akhirnya sampai di halaman sapu rumah panggung serba putih Mulai dari atap ijuk sampai tiang-tiang penyanggah bangunan Serta tangga setengah lingkaran Sebuah genta besar tergantung di bawah atap ijuk putih Tali genta menjulai ke bawah, hampir menyentuh tanah Dua buah benda yaitu dua kuntum kembang kenanga menancap di atas pintu putih Kayu di sekitar dua kembang itu kelihatan hamus menghitam Terdapatlah dua kembang kenanga yang dilempar bunga sewaktu berusaha menahan serangan kekuatan gep Yang dilepas seri paduka ratu dari rumah tanpa dosa Sial, yang mulia ketua selalu memberi perintah berubah-ubah dan mendadak Kalau saja dia tidak menyuruh aku menebar hawa beracun di lorong, urusanku sudah selesai dari tadi Segala rencana jadi tak karuhan Aku harus bertindak cepat yang mulia seri paduka ratu Aku wakil ketua datang menjalankan perintah yang mulia ketua Lekas keluar dan laksanakan perintah suara keras seruan wakil ketua menggema panjang lalu lenyap Tak ada gerakan, tak ada jawaban dari dalam rumah tanpa dosa Yang mulia seri paduka ratu Kita tidak punya waktu banyak Para penyusup sudah berada di dalam lorong sebelah selatan wakil ketua berteriak lagi Wakil ketua Aku tidak tuli Mengapa berteriak tidak karuhan seolah kau lebih kuasa dari yang mulia ketua Tiba-tiba ada suara perempuan dari dalam bangunan putih Mendesing keras seolah sambaran angin Perempuan keparat Kau akan rasakan bagianmu nanti Kau akan menyembah di kakiku sebelum tubuhmu kembali ke alam bangkai Tidak sabaran wakil ketua menarik tali genta tiga kali berturut-turut suara keras menggelegar Tanah bergeletar Rumah tanpa dosa mengeluarkan suara berderik Wakil ketua terhuyung-huyung dan cepat kerahkan tenaga sebelum tubuhnya terbanting ke tanah Ketika suara genta berhenti Dari dalam rumah tanpa dosa terdengar suara perempuan tertawa Pintu putih di ujung atas tangga setengah lingkaran terbuka Sesaat kemudian muncul satu sosok putih Melangkah dalam gerakan kaku Sosok putih ini mengenakan kain penutup kepala yang pada bagian atas melingkar sebuah mahkota kecil berwarna hijau Jubah putih yang menutupi tubuh begitu tipis menerawang hingga bentuk aurat di sebelah dalam nyaris jelas Ada satu kejanggalan Jubah putih itu robek di bagian perut Di sebelah belakang, di bawah kain penutup kepala menjulai rambut panjang hitam sampai sepinggang Yang mulia Seri Paduka Ratu, Wakil Ketua berseru Yang mulia Ketua minta kau menyedot tenaga dalam dan kesaktian kakek ini Harap kau lakukan dengan cepat habis berkata begitu Wakil Ketua turunkan tubuh Dewa Tuak dari panggulannya Si kakek, dalam keadaan lemah tegak terhuyung, dua tangan terkulai-longelai, dua lutut agak tertekuk dan sepasang mata terpejam Sepasang matu di balik dua lubang pada kain penutup kepala bermahkota menatap tak berkesip ke arah Wakil Ketua dan kakek yang tegak di sampingnya Wakil Ketua, kau menunjukkan perilaku sangat setia dalam menjalankan perintah yang mulia Ketua Tapi kau tidak bisa menipu diriku Wakil Ketua terkejut Perasaanku jadi tidak enak Apa dia mengetahui semua rencanaku? Berbahaya Aku benar-benar harus bertindak cepat Mudah-mudahan Ketua masih sibuk dalam melampiaskan nafsu bejatnya Yang mulia Seripaduka Ratu, apa maksud yang mulia dengan ucapan tadi Wakil Ketua ajukan pertanyaan? Berapa kali aku menegur agar kau tidak berbuat cabul di tempat ini yang mulia Seripaduka Ratu Saya tidak mengerti, Seng Ratu yang masih berdiri di ujung atas tangga putih tertawa panjang Kau menculik dan menyekap seorang gadis Punya maksud hendak mencabulinya Apakah kau tidak takut mendapat hukuman berat Ucapan Seng Ratu kembali membuat Wakil Ketua terkejut Bagaimana dia bisa tahu aku menculik dan menyekap gadis itu Seripaduka Ratu Jangan kau percaya pada segala kabar angin Tugasku banyak Mana ada waktu untuk segala urusan culik-menculik Sekap menyekap, sosok putih di depan pintu tertawa panjang Yang mulia Seripaduka Ratu Kau rupanya selalu memperhatikan gerak geriku Padahal yang berbuat cabul di tempat ini bukan cuma aku Yang mulia Seripaduka Ratu kembali tertawa Apakah engkau hendak mengatakan Yang mulia Ketua juga melakukan perbuatan cabul Tapi mengapa aku tidak memperdulikan dan tidak menegur Beraninya kau punya pikiran dan keluarkan ucapan seperti itu Apa tidak khawatir Yang mulia Ketua mendengar perempuan setan maki Wakil Ketua Tapi diam-diam hatinya kecut juga Dia memandang berputar ke arah kejauhan Belum kelihatan tanda-tanda Yang mulia Ketua akan segera muncul Di atas tangga Yang mulia Seripaduka Ratu kembali membuka mulut Kau lupa pada ucapan kesetiaan bahwa hanya perintah Yang mulia Ketua yang harus dilaksanakan dalam hati Wakil Ketua kembali memaki Lalu dia berkata dengan suara keras Kehadiranku di sini bukan untuk mendengar segala bicara panjang lebar Aku membawa tugas dari Yang mulia Ketua Kau diperintahkan untuk menyedot tenaga dalam dan kesaktian kakek ini Laksanakan saja tugasmu Jangan banyak bicara Seripaduka Ratu tertawa panjang Sekali kakinya digerakan Seperti terbang tubuhnya melayang ke bawah dan tegak di halaman rumah tanpa dosa Terpisah lima langkah di hadapan Dewa Tua dan Wakil Ketua Aku mencium bauaneh di tubuh kakek ini Wakil Ketua, harap kau menerangkan siapa dia adanya Wakil Ketua tanggalkan kain putih penutup kepala orang yang tegak terbungkuk di sampingnya Kelihatan satu wajah tua berambut putih dengan sepasang metu dalam keadaan terpejam Julukannya Dewa Tua Ku beritahupun kau tidak tahu apa-apa Jawab Wakil Ketua pula Yang mulia Seripaduka Ratu menyeringai lalu melangkah mendekati Dewa Tua yang masih berdiri terhuyung-huyung Tiba-tiba kakek ini buka matanya yang sejak tadi terpejam Begitu melihat siapa yang berdiri di depannya Dua matanya langsung dikedap-kedipkan Aku harap tidak bermimpi Tidak menduga bakal bertemu seorang manusia pocong betina di tempat ini Ada mahkota di kepalamu Ha, ha, ha Kau pasti bukan mahluk semirangan Sayang wajahmu tertutup kain putih Tapi aku yakin pasti wajahmu secantik bidadari Ha, ha, ha yang mulia Seripaduka Ratu Lekas laksanakan tugasmu Cepat sedot tenaga dalam dan kesaktiannya Wakil Ketua sudah tidak sabaran Eh, apa Dewa Tua angkat kepalanya sedikit Tangan kiri digelungkan di belakang daun telinga kiri Lagaknya seperti orang mau mendengar lebih jelas Kalau mau menyedot jangan tenaga dalam dan kesaktianku Aku rela memberikan bagian tubuhku yang lain untuk disedot Kau pasti merasa enak Aku juga enak Sama-sama enaklah kita Ha, ha, ha Tua bangka kurang ajar Seripaduka Ratu memaki marah Tangan kanan diangkat ke atas Telapak membuka, lima jari menekuk seperti mencengkram Cahaya kuning kemudian muncul di lima jari Ketika tangan itu diputar ke kanan lalu disusul dengan gerakan seperti membetot Dewa Tua menjerit keras Tubuhnya yang tadi membungkuk bergoncang keras Dari mulutnya menyembur darah segar Ratu Jangan berlaku tolol Kau mau membunuh kakek ini sebelum melaksanakan perintah yang mulia ketua berteriak Wakil ketua Diam bentak seh ratu Aku tahu apa yang aku lakukan lalu Seripaduka Ratu pegang kuat-kuat Bahu kanan Dewa Tua dengan tangan kiri Sementara telapak tangan diletakkan di atas batok kepala si kakek Kasihan Dewa Tua Bukan saja seluruh tenaga dalam serta kesaktiannya akan tersedot masuk ke dalam tubuh Seripaduka Ratu Tapi nyawanya pun tidak akan tertolong Begitu Seripaduka Ratu meletakkan telapak tangan kanan di atas kepala Dewa Tua Wakil ketua cepat beranjak dan kini dia sengaja tegak di samping Seng Ratu Sedikit ke belakang, terpisah kurang dari dua langkah Dua jari tangannya yang sebagian tertutup di balik lengan jubah Diam-diam bergerak lurus dalam sikap siap untuk menotok Siapa yang akan ditotoknya? Jelas bukan Dewa Tua Sembilan tangan kanan Seripaduka Ratu yang berada di atas ubun-ubun kepala Dewa Tua Tampak bergetar pertanda dia mulai melakukan penyedotan tenaga dalam dan kesaktian si kakek Sangat cepat geletaran menjalar ke tubuh korban Des! 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 Asap tipis ke buah mengepul dari batok kepala si kakek Kalau sewaktu menyedot tenaga dalam dan kesaktian hantu muka dua kelihatan ada cahaya biru di kaki makhluk dari latanah silam itu dan terus menjalar ke atas, maka pada diri Dewa Tua yang kelihatan adalah cahaya putih Ini pertanda bahwa tenaga dalam dan kesaktian yang dimilikinya adalah murni dari golongan putih Pada saat sangat genting, yaitu ketika cahaya putih di kaki Dewa Tua kelihatan mulai bergerak naik ke atas, tiba-tiba empat bayangan berkelebat dari arah utara halaman rumah tanpa dosa Menyusul seruan nyaring suara perempuan Makhluk alam roh, hentikan perbuatan terkutubmu bersamaan dengan itu empat gelombang angin meneru ke arah yang mulia seripaduka ratu, membuatnya terkejut, menjerit keras Cepat dia tarik tangan kanannya dari atas kepala Dewa Tua lalu melompat mundur Walau semua gerakan itu dilakukan dengan sangat cepat namun empat gelombang angin masih sempat menyerempeknya Untuk kedua kalinya Seng Ratu menjerit keras Kali ini bukan jeritan kaget, tapi jeritan penuh marah Empat gelombang angin yang menghantam tubuhnya berasal dari pukulan tangan kosong jarak jauh mengandung tenaga dalam tinggi serta ilmu kesaktian bukan sembarangan Belaar, 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 belaar Jangankan tubuh manusia, tembok batu sekalipun pasti ambruk berketing-keting Tetapi luar biasa, seripaduka ratu hanya tergontai-gontai Itu pun cuma seketika Apa yang terjadi? Sesaat sebelum empat pukulan sakti jarak jauh menghantam Serangkum cahaya kuning muncul melindungi dirinya mulai dari kepala sampai kaki Hantaman empat angin pukulan sakti hanya menimbulkan suara dentangan aneh Jahanam berani mati Siapa kalian yang mulia seripaduka ratu berteriak marah Dua tangan dibalik jubah putih dipukulkan ke depan Lekas menyingkir seseorang berteriak Selamatkan Dewa Tua ada suara lain ikut berseru Wutk! Wutk! Dua larik angin dasyat memancarkan cahaya kuning panas berkiblat Namun empat orang yang hendak dijadikan bangkai gosong tak ada lagi di tempat semula Bahkan Dewa Tua yang tadi ada di dekat mereka ikut lenyap Dua gelombang angin kuning menderu jauh memapas udara kosong lalu menghantam pinggiran lembah Bebatuan di tubir lembah sebelah atas hancur bertaburan berubah menjadi bara menyala Tanah dan pasir berterbangan ke udara Memandang berkeliling, dua belas langkah di sebelah kiri Sri Paduka ratu melihat Dewa Tua berada dalam gendongan seorang pemuda berambut gondrong Sepasang mati Sri Paduka ratu menyipit, kening mengerenyit Saat itu si pemuda tengah menurunkan kakek yang digendongnya ke tanah Dewa Tua tegak terbungkuk sambil pegangi dadanya yang mendenyut sakit Noda darah membasai bagian depan jubah putih yang dikenakannya Sepasang mati si kakek terputar Pandangannya berhenti pada sosok naga kuning yang tegak sambil memegang bumbung bambu Dua bola mati si kakek membesar Mulut mengangah, tenggorokan turun naik Bocah Bumbung bambu itu Kau dapat di mana? Rasa-rasanya Ah, aku jadi haus si kakek lalu duduk menjelepok di tanah Kepala didengahkan Dua tangan diangkat ke atas Menggantung di udara Satu di atas kening, satu di dekat mulut Kalau sudah begitu biasanya tenggorokan si kakek akan mengeluarkan suara geluk, geluk, geluk Seperti melahap minuman benaran Tapi sekali ini hal itu tidak terjadi Malah perlahan-lahan dia turunkan dua tangan Apa nikmatnya minum bohongan terus-terusan? Kata si kakek perlahan lalu berpaling pada naga kuning Menatap ke arah bumbung bambu Bocah cabri Berikan bumbung bambu itu padaku naga kuning jadi bingung Gondorwo patah hati berkata Lekas serahkan Mengapa kau diam saja aku? Kakek itu seperti kurang waras Siapa tahu kalau memegang bumbung bambu ingatannya kembali pulih Kita butuh dia Sebentar lagi tempat ini bakal jadi ajang sabung nyawa Tapi, nek, kau, kau tidak tahu Tidak sabaran Gondorwo patah hati rampas bumbung bambu dari tangan naga kuning Saat itu dia merasakan kalau dalam tabung ada cairan Eh, setahuku waktu kau temukan bumbung ini kosong Mengapa sekarang ada cairannya? Ada kain penyumpal si nenek menatap naga kuning Sudah, kalau kau ingin menyerahkannya pada Dewa Tuak serahkan saja Kata naga kuning pula Lalu dalam hati Bocah konyol ini berkata gila Kalau di luar sadar Dewa Tuak sampai menenggak isi bumbung itu Dan satu ketika dia tahu apa sebenarnya isinya Aku bisa celaka Dewa Tuak tertawa penuh gembira ketika menyambuti bumbung bambu yang diserahkan Gondorwo patah hati Untuk beberapa lamanya bumbung itu diletakkan di pangkuan dan diusap-usap Wiro yang berdiri di sebelah bunga berbisik Manusia pocong betina itu Luar biasa sekali Dia mampu menahan empat hantaman kita sekaligus Agaknya benar ucapan orang di luaran Sekali masuk ke dalam lorong kematian Tidak ada jalan keluar hidup-hidup Wiro, apakah sudah mati semangat Wiro terdiam? Matanya memperhatikan robekan di perut jubah putih yang mulia seripaduka ratu Bunga, kau lihat robekan di bagian perut manusia pocong itu Hantu muka dua tidak bohong Ketika bertemu makhluk pocong ini dia melihat sesuatu di dalam perutnya Berusaha mengambil tapi hanya sanggup menggapai robek jubahnya Tadi aku sempat mencoba melihat tembus Memang ada sesuatu di dalam perutnya Tapi aku cuma melihat samar Sewaktu aku paksakan mataku terasa sangat perih Sebelum satu kekuatan hebat melabraku aku hentikan melihat tembus Coba aku periksa Kata Wiro pula Lalu dia kerahkan ilmu menembus pandang yang didapatnya dari ratu duyung Wiro, jangan Kau bisa celaka mengingatkan bunga Tapi terlambat Wiro telah keburu mengerahkan ilmu melihat tembus pandang ke dalam perut seripaduka ratu Bunga, aku, aku bisa melihat lebih jelas Itu gulungan pedang naga Ah satu kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul menerpa pendekar 212 Wiro terjajar lalu terjengkang di tanah Kepala bergetar sakit seperti mau rengkah Matel terasa sangat perih Dia coba menggosok Ketika matanya dibuka kembali dia tersentak kaget Dia hanya melihat kegelapan Celaka Aku tak bisa melihat apa-apa Buta Aku buta yang mulia seripaduka ratu tertawa panjang Bunga cepat dekati Wiro Mengusap kedua matanya dengan tangan kiri Cepat berdiri Kau hanya buta sementara Kerahkan hawa sakti pada dua matamu Sesaat lagi pengelihatanmu akan pulih apa yang dikatakan Bunga benar adanya Hanya selang beberapa ketika setelah dia mengerahkan tenaga dalam dan aliran hawa sakti pada kedua matanya Dia sudah mampu melihat seperti semula Gila Ucap Wiro sambil mengusap keningnya yang keringatan Bunga, kita menghadapi satu kekuatan yang sulit ditandingi Aku sudah tahu jauh sebelumnya Aku sudah bilang padamu Kekuatan alam Gep itu berpusat di rumah putih Di dalam rumah putih penghuninya adalah manusia pocong perempuan ini Seperti diriku dia datang dari alam roh Namun dia datang dibekali kesesatan Dialah sumber dan pusat segala kekuatan ilmu kesaktian di tempat ini Tapi dia berada di bawah kendali seseorang Hampir pasti si pengendali adalah ketua barisan manusia pocong Selain itu ingat, kita harus menemukan satu batu pipih hitam Dugaanku benda itu berada di tangan penguasa lorong kematian Jika batu tidak berhasil dirampas Kejahatan yang sama dapat terulang kembali Mana dia seng ketua Aku belum melihat batang hidungnya Mungkin dia tidak akan pernah muncul Dia cukup mengendalikan seng ratu untuk menghabisi kita Sebelum itu terjadi kita harus sanggup menghancurkan kekuatannya Kekuatan itu hanya bisa dihancurkan jika kau menikahi manusia pocong yang disebut yang mulia seripaduka ratu Kita tak punya waktu banyak Ikuti aku bunga lalu menarik tangan Wiro Melangkah kehadapan yang mulia seripaduka ratu Wakil ketua yang berada di dekat tempat itu cepat menghadang Sepasang matu berkilat pada Wiro Sableng Wiro balas memperhatikan Dari potongan tubuh orang ini Wiro segera tahu kalau dia adalah manusia pocong yang muncul menebar asap beracun di dalam lorong Wiro cepat alirkan tenaga dalam ketangan kanan Pukulan sinar matahari disiapkan Manusia pocong di hadapan Wiro tertawa perlahan Kalaupun kau punya sepuluh tangan dan menghantamkan sepuluh pukulan sinar matahari sekaligus Kau tak akan mampu mengalahkanku Sayangnya wamu sudah ada yang punya Kalau tidak, saat ini kepalamu tidak ada lagi di atas lehromongan hebat Tapi siapa percaya ucapan manusia jelek macam kau Yang hanya berani melepas hawa beracun lalu kabur Aku menduga ilmu mu hanya secetek comberan Tapi bermulut besar karena mendapat lindungan dan andalan ilmu kesaktian dari pocong betina ini Di balik kain putih penutup kepala, rahang manusia pocong menggembung Nafasnya mendengus Tubuh begeletar Lima jari tangan kiri kanan ditekuk sampai mengeluarkan suara berkeretek Yang mulia seripaduka ratu, lekas pergi ke rumah panggung beratap ijuk hitam Jangan keluar kalau tidak ada yang memberi perintah Monyet-monyet kesasar ini serahkan padaku Wakil ketua, beraninya kau memerintah diriku? Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilaksanakan perintah itu berasal dari yang mulia ketua Apakah kau berani membantah ha, ha? Monyet berjubah putih ini wakil ketua rupanya tiba-tiba wiro berseru Oh Allah menimpali gondor wo patah hati yang tegak di samping gawat uak Si kakek masih saja mengusap-usap bumbung bambu di pangkuannya Wakil sudah muncul ketuanya mana mungkin lagi berak menyahuti naga kuning lalu tertawa cekikikan CKKK, cek, cek wakil ketua berdecak lelepkan lidah Luar biasa beraninya kalian berbicara Apakah cukup berani menghadapi kematian CKK, CKKK, CKKK naga kuning balas berdecak? Bagaimana kalau kita mati barengan bocah jahanam? Kau akan kubunuh duluan teriak wakil ketua Mati barengan boleh saja, ujar wiro Tapi mahluk setan ini harus lebih dulu menunjukkan di mana perempuan-perempuan muda itu disekap Di mana Anggini, Wulan Serindi, kakek segala tawakil ketua yang sudah tidak dapat menahan kesabarannya Karena dia mukamarah mendorong bahu yang mulia Seripaduka Ratu Tunggu apa lagi? Lekas pergi ke rumah panggung ijuk hitam Itu perintah yang mulia ketua rumah busuk itu Tempat para bayi dan ibunya mati dibunuh Mengapa aku harus kesana tanya yang mulia Seripaduka Ratu? Tempat kediamanku adalah rumah putih ini Rumah tanpa dosa Seripaduka Ratu Jangan kau berani menolak perintah yang mulia ketua Tapi yang mulia Seripaduka Ratu tidak perdulikan bentakan wakil ketua Sekali berkelebar tubuhnya melayang mengikuti tangga putih setengah lingkaran Secara aneh pintu putih terbuka Sosok Seripaduka Ratu lenyap ke dalam rumah putih Pintu putih tertutup kembali Sesaat sebelum Seripaduka Ratu masuk ke dalam rumah tanpa dosa Wakil ketua barisan manusia pocong 113 lorong kematian Keluarkan suitan nyaring dua kali berturut-turut Tak selang berapa lama, tiga manusia pocong berkelebat di tempat itu Salah seorang di antara mereka kelihatan robek kain penutup kepalanya di bagian leher dan ada noda darah di jubah Pocong bangsat satu itu yang menyerang kita di dalam lorong Yang dikoyak lehernya oleh jati landak Gila! Masih hidup dia ucap naga kuning Manusia pocong keempat muncul dengan tubuh huyung langkah terseok-seok seperti mau jatuh Dari mulutnya keluar suara ha, hu, ha, hu tiada henti Tangan kanan dia cung-acungkan ke atas Sungguh aneh penampilan manusia pocong satu ini dibanding dengan teman-temannya yang lain Yang bergerak serba cepat dan bersikap galak ganas Sesaat kemudian dari atas rumah panggung serba putih mengumandang suara nyanyian Sepuluh kehidupan muncul secara aneh Kematian datang tidak disangka di dalam bukit batu ada 113 lorong Siapa masuk akan tersesat, tidak ada jalan keluar sampai kematian datang Menjemput di dalam lembah ada rumah tanpa dosa Inilah tempat tentera bagi makhluk tidak berdosa Bendera darah lambang kematian Tidak ada daya menentang ajal darah suci bayi yang dilahirkan Pembawa kehadiran nyawa kedua Sambungan hidup insan tak bernyawa Di dalam lorong ada kesetian Di dalam kesetian ada kehidupan Di dalam lorong ada kesunyian Di dalam kesunyian ada kematian Di halaman rumah tanpa dosa Wakil ketua memaki dalam hati Ratu gila Dalam keadaan seperti ini Masih sempat-sempatnya menyanyi Wakil ketua berpaling kepada Tiga manusia pocong yang ada Di seberang sana lalu berteriak Bunuh bocah, nenek, dan gadis itu Si gondrong biar aku yang menangani Begitu perintah berucap Tiga manusia pocong segera berkelebat Wakil ketua berpaling Pada manusia pocong yang muncul Dengan langkah tersook-sook Kau teriak Wakil ketua Tugasmu membunuh kakek Yang memegang bumbung bambu Lakukan cepat gawat Ucap bangga Ikuti aku Kita harus segera masuk Ke dalam rumah putih Pernikahan harus segera Dilangsungkan Empat manusia pocong itu Hendak menghabisi kawan-kawan Bagaimana mungkin kita Meninggalkan mereka Ini keadaan yang terpaksa harus kita hadapi Harus ada yang berkorban Demi musnahnya Malapetaka rimba persilatan Kalau kita bertindak terlambat Tak ada yang bisa ditolong Nyawamu pun tidak akan terselamatkan Aku memilih menghadapi Makhluk-makhluk keparat itu Aku akan menghajar Wakil ketua itu Lebih dulu Jangan tolol Ikuti aku Siapkan setanggi yang aku berikan padamu Habis berkata begitu Bunga cekal lengan kanan Wiro Tau-tau Wiro Merasakan dirinya Melesat ke udara Bunga berkelebat Ke arah pintu putih Sementara dari dalam rumah putih Kembali terdengar Suara seri paduka Ratu kembali menyanyi Berak Bunga dan Wiro Tersungkur di depan pintu Tadi bunga mencoba Menjebol pintu itu Dengan tendangan kaki kanan Ternyata pintu Tidak bergeming Malah dia dan Wiro Jatuh terbanting di depan tangga Luar biasa Ucap bunga Wajah putih pucatnya Tampak keringatan Gadis dari alam roh ini Keluarkan kantong Berisi serbuk setanggi Lalu dipendar di papan pintu Di dalam rumah Suara nyanyian terputus Berganti jeritan panjang Menyerupai setengah raungan Setengah tangisan Rumah putih bergoncang keras Genta bergoyang Keluarkan suara membahana Di halaman rumah putih Wakil ketua terkesiap Ketika melihat bagaimana Bunga dan Wiro Mampu melesat ke atas rumah Tanpa dosa Selama ini Termasuk dirinya Dan juga ketua Barisan manusia Pocong Tak mampu naik ke atas Bangunan putih itu Konon Siapa saja manusia Yang telah tersentuh dosa Tidak mungkin bisa berada Di atas rumah putih Lalu apakah gadis Berkebayak putih Dan pendekar 212 Wiro Sableng Merupakan insan-insan Tanpa dosa Bubuk apa Yang ditebarkan Gadis bermuka Sepucat mayat itu Memikir sampai Kesitu Wakil ketua Berteriak pada manusia Pocong keempat Yang masih Tertegun-tegun Di sebelah sana Padahal tadi Sudah diperintahkan Membunuh Dewa Tuak Tua Bangka Sial Lupakan kakek itu Tugasmu sekarang Adalah masuk Kedalam rumah Tanpa dosa Selamatkan Yang mulia Seri Paduka Ratu Dari dua penyusup Bawa ke dalam rumah Panggung beratap Iju Cepat laksanakan Yang mulia Paduka Ratu Akan memberi Kekuatan padamu Selarik cahaya kuning Melesat dari Arah rumah putih itu Lalu membungkus Manusia pocong Yang dimaki Tua Bangka Sial Makhluk ini Balikan badan Keadaannya Mendadak Sontak berubah Sekali dia Menggenjotkan kaki Sosoknya Melesat sebat ke udara Melayang di atas Tangga putih Setengah lingkaran Namun hampir Sampai di bagian Atas tangga Tiba-tiba Ada satu Kekuatan Menolak Kehadirannya Kekuatan ini Menghantam tubuhnya Begitu rupa Hingga terpental Dan jatuh Terguling-guling Di tangga Terbanting ke tanah Gilamaki Wakil ketua Dengan match Mendelik Tak percaya Ratu memberi Kekuatan Tapi kini Dia sendiri Yang menghantam Aku mengira Kek itu bersih Dari segala dosa Dosa apa yang Dimilikinya Di masa muda Sementara itu Di depan Pintu putih rumah Tanpa dosa Sekarang Wiro kata bunga Begitu selesai Menebarkan bubuk Setanggi di pintu putih Keduanya Keduanya mundur Beberapa langkah Lalu Sama-sama Menghantam Dengan pukulan Tangan kosong Mengandung tenaga Dalam tinggi Wuut Wuut Berak Pintu putih rumah Tanpa dosa Hancur Berantakan Bunga dan Wiro melompat Masuk Begitu sampai Di dalam Keduanya Menjadi Kaget Walau Di luar Terang Benderang Namun Cahaya Tidak Mampu Menembus Masuk Kedalam Dan sungguh Tidak Terduga Bagian Dalam rumah Tanpa dosa Ternyata Kelam Gelap Gulita Jangankan Melihat Keadaan Sekeliling Tangan Di depan Mata Pun Tidak Kelihatan Dalam Keadaan Seperti itu Ada suara Menggerung Dari salah Satu Bagian Bangunan Bunga Mencium Bahaya Wiro Merasa Tegang Luar Biasa Sebenarnya Dari Beberapa Orang Sakti Yang Pernah Ditemuinya Wiro Mendapat Ilmu Mampu Melihat Lebih Terang Dalam Gelap Namun Saat Ini Kemampuan Ilmu Itu Tidak Sanggup Menembus Kegelapan Dia Kerahkan Ilmu Menembus Pandang Dari Ratu Duyung Juga Sia-sia Bunga Sendiri Yang Telah Lebih Dulu Mencoba Mengandalkan Ilmu Tembus Pandangnya Juga Tak Berdaya Tiba-tiba Gadis Dari Alam Roh Ini Ingat Wiro Pupurimu Kamu Dengan Membedaki Wajah Masing-masing Saat Itu Juga Suara Menggerung Dari Salah Satu Sudut Rumah Berubah Menjadi Teriak Kemarahan Ada Letupan Letupan Keras Disertai Dengan Memancarnya Bunga Api Dan Luar Biasanya Di Saat Itu Pulah Ruang Dalam Rumah Tanpa Dosa Yang Tadinya Gelap Bulita Kini Menjadi Terang Benderang Memandang Kesudut Kanan Ruangan Wiro Terkesiap Kaget Bunga Mengerenyit Memandang Tajam Keduanya Sama Tersurut Satu Langkah Mahluk Roh Yang Disebut Yang Mulia Seripaduk Karatu Tegak Di Sudut Ruangan Di Atas Tebaran Puluhan Batu Sebesar Tinju Merah Menyala Cahaya Kuning Tipis Membungkus Sekujur Tubuhnya Mulai Dari Kepala Sampai Kekaki Gila Bagaimana Mungkin Jubahnya Tidak Terbakar Kakinya Tidak Melepuh Menginjak Batu Api Ucap Wiro Tenang Wiro Jangan Pikiranmu Dikacaukan Oleh Apa Yang Kau Lihat Bisik Bunga Di Sudut Ruangan Seripaduk Karatu Memandang Kelangit Langit Ruangan Meraung Panjang Lalu Raungan Berganti Dengan Suara Tawa Cepikikan Bunga Tidak Menunggu Lebih Lama Yang Mulia Seripaduk Karatu Aku Datang Membawa Pengantin Lelaki Calon Suamimu Upacara Pernikahanmu Dengan Pemuda Bernama Wiro Sableng Ini Harus Dilaksanakan Saat Ini Juga Suara Tawa Yang Mulia Seripaduk Karatu Terhenti Tapi Cuma Sebentar Gelak Tawanya Disambung Kembali Lebih Keras Dari Tadi Tiba Tiba Seng Ratu Hentakan Kaki Kanan Belasan Batu Merah Menyala Sebesar Tinju Melesat Ke Arah Wiro Dan Bunga Sebelas Bunga Berseru Keras Melesat Ke udara Sambil Lubah Wujudnya Menjadi Asap Sembilan Batu Menyala Menyambar Ganas Wut Wut Wus Wus Bunga Terpaket Dua Buah Batu Menyerempet Kebayak Putih Gadis Alam Roh Itu Di bagian Bahu Kanan Dan Lengan Kiri Di bagian Lain Wiro Yang Juga Berusaha Selamatkan Diri Dengan Melompat Sambil Melepaskan Pukulan Tangan Kosong Juga Berteriak Kaget Tujuh Batu Menyala Menyambar Kearahnya Tiga Berhasil Dikelit Dua Dipukul Mental Batu Kenam Menyambar Selangkangan Celananya Hingga Hangus Bolong Tengkuk Seng Pendekar Merinding Sedikit Lagi Ke atas Amblas Perabotanku Katanya Dalam Hati Namun Dia Tidak Bisa Merasa Lengga Karena Batu Ketujuh Melesat Kesamping Kiri Kepala Rambutnya Yang Gondrong Serta Merta Berkobar Kalang Kabut Wiro Berhasil Memadamkan Nyala Api Yang Membakar Rambutnya Semua Batu Yang Tidak Mengenai Sasaran Menghantam Dinding Rumah Tanpa Dosa Tujuh Lobang Hitam Kelihatan Di Dinding Putih Wiro Lekas Keluarkan Ilmu Angin Es Batu Menyala Itu Harus Dipadamkan Salah Satu Dari Setian Banyak Ilmu Kesaktian Yang Didapat Wiro Dari Yang Sinto Gendeng Dengan Cepat Dia Rangkapkan Dua Tangan Di Atas Dada Sepasang Mata Menatap Tajam Ketebaran Batu Batu Bernyala Sep Tangan Yang Dirangkapkan Dibuka Kelapak Tangan Yang Bergetar Diarahkan Pada Batu Batu Menyala Serta Merta Rumah Tanpa Dosa Dikungkung Hawa Dingin Sekali Satu Persatu Batu Menyala Menjadi Padam Mengepulkan Asap Dingin Seolah Berubah Menjadi Es Namun Belum Sampai Setengah Dari Puluhan Batu Itu Dipadamkan Yang Mulia Seripaduka Ratu Berteriak Keras Bahunya Digoyangkan Cahaya Kuning Yang Menutupi Tubuhnya Melesat Ke Arah Bunga Dan Wiro Tebarkan Setanggi Teriak Bunga Dua Tangan Serta Merta Bunga Juga Melemparkan Sekuntum Kembang Kenanga Ke Arah Seripaduka Ratu Yang Diarah Adalah Urat Besar Di Pangkal Leher Sebelah Kiri Jelas Maksudnya Untuk Melumpuhkan Lawan Dengan Kera Menotok Seng Ratu Mendengus Lalu Membuat Sikap Sengaja Memasang Badan Kembang Kenanga Menembus Kain Putih Penutup Kepala Lalu Dengan Telak Menghajar Urat Besar Di Pangkal Leher Kiri Lumpuh Ucap Bunga Dalam Hati Tapi Seng Ratu Justru Keluarkan Tawa Mengikik Des Kembang Kenanga Mencelak Mental Berbalik Menyerang Pada Pemiliknya Tidak Menduga Akan Mendapat Serangan Galik Begitu Rupa Bunga Terpekek Kaget Dan Terlambat Mengelak Untung Saja Kembang Kenanga Hanya Menyerempet Dan Menggores Sedikit Pipi Kirinya Letupan Letupan Keras Disertai Percikan Bunga Api Memenuhi Rumah Tanpa Dosa Perlahan Lahan Yang Mulia Seripaduk Karatu Turun Dari Tumpukan Batu Menyala Wiro Serahkan Pada Kugulungan Kain Putih Cepat Pendekar 212 Wiro Sableng Jadi Sibuk Memeriksa Kebalik Pinggang Pakaian Untung Benda Yang Diminta Bunga Masih Terselip Di Bawah Kipas Kayu Cendana Milik Njiro Ranggut Yang Harus Diserahkannya Pada Kakek Segala Tau Wiro Cepat Berikan Gulungan Kain Putih Pada Bunga Gadis Dari Alam Roh Buka Gulungan Kain Yang Berada Dalam Keadaan Basah Begitu Gulungan Terbuka Dia Segera Membaca Baris Baris Tulisan Yang Tertera Disitu Batas Antara Kebaikan Dan Kejahatan Adalah Kebijaksanaan Kehidupan Yang Terjadi Tanpa Izin Yang Kuasa Akan Menimbulkan Bencana Malapetaka Dimana Mana Jika Kehidupan Kedua Tidak Dimusnahkan Rimba Persilatan Akan Kiamat Dalam Kiamat Tangan Tangan Jahat Akan Jadi Penguasa Darah Mengalir Sederas Air Sungai Di Musim Hujan Yawa Tidak Artinya Lagi Hanya Pernikahan Dengan Mayat Yang Sanggup Menjadi Tumbal Penyelamat Jika Pemilik Pertama Nyawa Kedua Seorang Perempuan Nikahkan Di Adengan Setiap Kalimat Yang Dibacakan Bunga Membuat Yang Mulia Seripaduk Karatu Undur Selangkah Demi Selangkah Dada Berdebar Tubuh Melemas Hati Kacau Pikiran Galau Dari Balik Penutup Kepala Terdengar Suara Nafas Memburu Lalu Berubah Jadi Suara Sesenggukan Namun Sebelum Bunga Sempat Menyelesaikan Membaca Seluruh Tulisan Yang Tertera Dikain Putih Basah Tiba-tiba Dari Pintu Yang Terpentang Lebar Melesat Satu Bayangan Putih Hanya Perintah Yang Mulia Yang Harus Dilaksanakan Yang Mulia Seripaduk Karatu Tutup Pendengaran Ikuti Aku Cepat Yang Mulia Seripaduk Karatu Seperti Orang Baru Sadar Diri Memandang Ke Arah Manusia Pocong Yang Barusan Masuk Dari Suaranya Jelas Manusia Pocong Satu Ini Adalah Perempuan Walau Suara Itu Agak Lain Namun Wiro Rasa Rasa Mengenalinya Ketika Manusia Pocong Perempuan Membalikan Badan Dan Menghambur Ke Pintu Seripaduk Karatu Secepat Kilat Berkelebat Mengikuti Wiro Jangan Biarkan Mereka Kabur Teriak Bunga Pendekar 212 Menghadang Pocong Perempuan Yang Bergerak Ke Arah Tanpa Ragu Murid Sentoh Gendeng Ini Segera Hantamkan Satu Jotosan Ke Arah Dada Orang Tidak Tanggung Tanggung Dia Menghantam Dengan Pukulan Tangan Dewa Menghantam Air Bah Ini Adalah Pukulan Keempat Dari Enam Julus Dan Ilmu Pukulan Sakti Yang Diberikan Datuk Rao Basal Luang Ameh Satu Cahaya Kuning Menderu Dari Lengan Beradu Lengan Penaga Luar Dan Penaga Dalam Manusia Pocong Perempuan Itu Ternyata Tidak Di bawah Wiro Pendekar 212 Berseru Kaget Ketika Bentrokan Lengan Membuat Tubuhnya Terangkat Ke Atas Kepala Hampir Menghantam Langit-langit Bangunan Lengan Baju Putihnya Hangus Menghitam Dan Mengetulkan Asap Lengan Itu Terasa Hancur Kutung Sambil Menahan Sakit Di udara Wiro Membuat Gerakan Jungkir Balik Saat Melayang Turun Tangan Kirinya Dipukulkan Ke Batok Kepala Pocong Perempuan Tapi Luput Tak Sengaja Dia Hanya Mampu Menarik Tanggal Kain Putih Penutup Kepala Pocong Perempuan Menjerit Keras Tutup Di Wajah Dengan Dua Tangan Lalu Meluncur Ke Bawah Lewat Pegangan Tangga Putih Setengah Lingkaran Lari Ke Pocong Perempuan Itu Menutupi Wajah Dengan Kedua Tangan Namun Wirlar Masih Sempat Mengenalinya Bulan Serin Diseru Pendekar 212 Benar-benar Tak Dapat Dipercaya Di saat Yang Hampir Bersamaan Bunga Coba Menghadang Yang Mulia Seri Paduka Ratu Namun Kalah Cepat Seri Paduka Ratu Melompat Ke Arah Pintu Setelah Terlebih Dulu Melesatkan Dua Larik Cahaya Kuning Dari Sepasang Matanya Cahaya Pertama Mencuat Ke Atas Ke Arah Langit Langit Us Boom Satu Ledakan Dasyat Menggelegar Atap Perumah Tanpa Dosa Serta Merta Dilamun Kobaran Api Cahaya Kuning Menyambar Ke Arah Kepala Bunga Gadis Salam Roh Ini Berseru Kaget Cepat Jatuhkan Diri Semarata Dengan Lantai Di Belakangnya Sebagian Tangga Putih Setengah Lingkaran Hancur Berantakan Kayu-kayu Yang Berpentalan Berubah Menjadi Kuntungan Api Bunga Masih Sempat Melihat Sosok Seri Paduka Ratu Melesat Di Atasnya Secepat Kilat Gadis Ini Kirimkan Tendangan Ke Arah Kaki Lawan Kepandaian Cuma Sejengkal Beraninya Kau Mengadu Kekuatan Rasakan Seri Paduka Ratu Balas Tendangan Dengan Tendangan Bunga Menjerit Keras Tubuhnya Terpental Jauh Meliuk Di Udara Bunga Teriak Wiro Lalu Melompat Cepat Menangkap Pinggang Gadis Dari Alam Roh Itu Dan Sama-sama Jatuh Bergulingan Di Tanah Wiro Bangun Duluan Dan Tersentak Kaget Ketika Melihat Kaki Kanan Bunga Yang Tersingkap Berwarna Hitam Kebiruan Mulai Dari Ujung Jari Sampai Ke Betis Wajahnya Sangat Pucat Kedua Matanya Tertutup Bunga Seru Wiro Sambil Pegang Bahu Si Gadis Bunga Buka Sepasang Matanya Astaga Bagian Putih Kedua Mati Si Gadis Kelihatan Hitam Kebiruan Bunga Kakimu Matamu Bewarna Hitam Kebiruan Kau Keracunan Aku Akan Menotok Jalan Darah Mu Ucap Wiro Khawatir Bunga Memberi Tanda Dengan Mengangkat Tangan Kanan Lalu Perlahan Lahan Bangun Dan Duduk Di Tanah Sambil Mulutnya Berucap Aku Tau Si Gadis Perhatikan Keadaan Kakinya Ilmu Kesaktian Mengandung Bubuk Besi Beracun Hanya Dimiliki Oleh Seorang Kakek Sakti Bernama Ki Wesi Ireng Pasti Pocong Betina Itu Telah Merampas Ilmu Jahat Itu Dari Si Kakek Dengan Kero Menyedot Aku Masih Untung Punya Kekuatan Hingga Racun Tidak Menjalar Ke Jantung Dan Otak Tapi Mataku Sakit Sekali Katakan Apa Yang Harus Aku Lakukan Untuk Menolongmu Ucap Wiro Pula Aku Bisa Mengobati Dereku Sendiri Aku Hanya Minta Agar Kau Berjaga Jaga Jangan Sampai Ada Yang Membokong Selagi Aku Memusnahkan Racun Jahat Wiro Cepat Berdiri Dan Segera Kerahkan Hawa Sakti Pada Kedua Tangannya Di Depannya Bunga Menggigit Bibir Sendiri Hingga Darah Mengucur Sebagian Dari Darah Itu Disemburkan Ke Kaki Kanannya Yang Hitam Kebiruan Sebagian Lagi Disapukan Pada Kedua Matanya Asap Hitam Berbau Busuk Mengepul Keluar Dari Kaki Dan Mata Ketika Kepulan Asap Sirna Warna Hitam Kebiruan Pada Kaki Dan Matanya Ikut Lenyap Bunga Menarik Nafas Lega Saat Itu Dia Masih Memegang Carikan Kain Putih Di Tangan Kanan Untung Kita Masih Memiliki Kain Ini Wiro Bantu Aku Berdiri Selagi Wiro Membantu Bunga Berdiri Tiba-tiba Di Belakang Terdengar Satu Ledakan Dasyat Luar Biasa Wiro Jatuhkan Diri Dan Bersama Bunga Berguling Sejauh Mungkin Di Belakang Mereka Rumah Tanpa Dosa Meledak Hancur Berkeping Lidah Api Kepulan Asap Serta Serpian Kayu Melesat Ke udara Sampai Belasan Tombak Aku Melihat Cahaya Tiga Warna Menghantam Rumah Putih Ada Yang Sengaja Menghancurkan Bangunan Itu Kata Bunga Pula Memandang Berkeliling Wiro Dan Bunga Dapatkan Asap Tebal Menyungkup Halaman Rumah Tanpa Dosa Untuk Beberapa Saat Pemandangan Keduanya Jadi Terhalang Wiro Kita Harus Mengejar Seng Ratu Pernikahan Mu Dengan Dia Belum Terlaksana Rimba Persetatan Masih Dalam Bahaya Besar Kalian Tidak Akan Kemana Mana Serahkan Kain Putih Itu Padaku Satu Suara Membentak Garang Walau Asap Tebal Namun Bunga Masih Sempat Melihat Ada Dua Bayangan Putih Berkelebat Salah Satu Menyambar Ke Arah Kain Putih Yang Masih Tergenggam Di Tangan Kanannya Ih Bunga Terpekik Kalau Tidak Cepat Dia Jatuhkan Diri Dan Berguling Di Tanah Niscaya Gulungan Kain Putih Kena Dirampas Warang Ketika Kepulan Asap Menipis Dan Keadaan Menjadi Lebih Terang Wiro Dan Bunga Dapatkan Tiga Manusia Pocong Berdiri Di Hadapan Mereka Dua Memiliki Badan Sama-sama Besar Sama-sama Tinggi Salah Satu Dari Mereka Pastilah Si Wakil Ketua Lalu Siapa Satunya Seng Ketua Manusia Pocong Ketiga Adalah Yang Tadi Muncul Terhuyung Huyung Langkah Terseop Dan Dimaki Dengan Sebutan Tua Bangka Sial Oleh Wakil Ketua Wiro Tetap Waspada Walau Rumah Putih Sudah Hancur Tapi Sumber Segala Kekuatan Dan Kesaktian Masih Berpusat Di Tangan Makhluk Itu Bunga Seng Ratu Aku Mendadak Punya Virasat Aneh Ucap Wiro Sekarang Bukan Saatnya Bicara Tentang Virasat Kita Harus Mengejar Ratu Pernikahan Harus Segera Dilaksanakan Tapi Aku Tidak Yakin Tiga Pocong Setan Ini Akan Melepaskan Kita Begitu Saja Bersiaplah Untuk Mengadu Jiwa Kalau Aku Harus Mati Di Sini Apa Boleh Buat Jawab Wiro Sambil Menyeringai Dan Garuk Kepala Tiba-tiba Salah Seorang Dari Manusia Pocong Tinggi Besar Berkata Wakil Ketua Lekas Kerjakan Apa Yang Tadi Aku Katakan Dua Cek Cunggu Kesasar Mencari Mati Ini Biar Kami Berdua Yang Menangani Hanya Perintah Yang Mulia Ketua Arah Utara Bunga Apa Kau Tidak Merasa Ada Keanehan Dua Manusia Pocong Tinggi Besar Itu Yang Satu Belum Sempat Bunga Menjawab Manusia Pocong Yang Disebut Tua Bangka Sial Melompat Kehadapan Bunga Berusaha Merampas Gulungan Lembaran Kain Putih Wiro Cepat Menghadang Perkelahian Serta Merta Pecah Di Antara Mereka Walau Sebelumnya Dia Berpenampilan Loyo Terseok Tapi Ternyata Ketika Menggebrak Wiro Manusia Pocong Itu Memiliki Kegesitan Serta Kekuatan Luar Biasa Wiro Hati Hati Aku Melihat Cahaya Kuning Tipis Membungkus Tubuhnya Berarti Kekuatan Geid Berbahaya Itu Masih Ada Melindunginya Manusia Pocong Tinggi Besar Melangkah Mendekati Bunga Aku Sudah Lama Mendengar Kehadiran Dan Kehebatan Sebagai Seorang Gadis Dari Alam Roh Kau Bercinta Dengan Pemuda Tolol Ini Aku Merasa Iri Aku Yang Mulia Ketua Apakah Bisa Bercinta Dan Tidur Dengan Mujika Semua Urusan Ini Selesai Aku Akan Membuat Kau Hidup Bahagia Di Alam Nyata Ini Itu Lebih Baik Bagimu Daripada Kembali Kel Alam Asal Mubunga Keluarkan Suara Mendengu Selalu Tertawa Cepikikan Terima Kasih Atas Pujian Mu Tapi Kau Salah Mengira Aku Datang Justru Hendak Membawamu Ke Alam Gaib Disitu Rohmu Akan Tergantung Antara Langit Dan Bumi Kau Pasti Betah Karena Banyak Sekali Teman Mu Di Sana Kita Berangkat Sekarang Iblis Celaka Bentak Ketua Barisan Manusia Pocong Didahului Dengan Melepas Satu Pukulan Jarak Jauh Mengandung Tenaga Dalam Tinggi Seng Ketua Menerjang Ke Arah Gadis Salam Roh Itu Bunga Sambut Serangan Orang Dengan Tawa Cekikikan Matanya Tidak Melihat Cahaya Kuning Membungkus Sosok Seng Ketua Apakah Dia Memiliki Ilmu Kesaktian Luar Biasa Sehingga Tidak Perlu Mendapat Perlindungan Dari Yang Mulia Seripadu Karatu Di Lain Pihak Sebenarnya Matian Itu Kebenciannya Selangit Tembus Bukan Saja Karena Perbuatan Kejahnya Menculik Perempuan Perempuan Hamil Tapi Karena Sampai Saat Itu Dia Belum Mengetahui Dimana Beradanya Anggini Dewa Tuak Serta Kakek Segala Tau Namun Pendekar 212 Keburu Mendapat Serangan Anak Buah Seng Ketua Dan Ternyata Kepandayan Manusia Pocong Yang Terlihat Loyo Ini Sungguh Luar Biasa Jurus Jurus Silatnya Sangat Berbahaya Kemudian Wiro Mendengar Teriakan Bunga Wiro Hati Hati Lawan Mu Dilindungi Kekuatan Gepala Meroh Pendekar 212 Wiro Sableng Mulai Terdesak 12 Seperti Diceritakan Dalam Bab 10 Wakil Ketua Memerintahkan Manusia Pocong Yang Dipanggil Dengan Sebutan Kakek Sial Untuk Membunuh Dewa Tuak Yang Duduk Kawiro Dan Bunga Melesat Coba Masuk Kedalam Rumah Tanpa Dosa Wakil Ketua Merasa Perlu Untuk Selamatkan Seng Ratu Lebih Dulu Anak Buahnya Itu Diperintah Untuk Menghalangi Ternyata Kekuatan Gep Yang Keluar Dari Rumah Putih Membuat Manusia Pocong Ini Terpental Dan Jatuh Terbanting Di Tanah Ini Satu Pertanda Bahwa Dia Memiliki Dosa Dan Tidak Mungkin Masuk Kedalam Bangunan Putih Bangkit Berdiri Manusia Pocong Tertawa Geli Tepuk Tepuk Dan Bersihkan Debu Serta Tanah Yang Melekat Di Jubah Putihnya Setelah Rumah Tanpa Dosa Meledak Hancur Berkeping Keping Manusia Pocong Itu Diperintahkan Untuk Merampas Kain Putih Yang Ada Dalam Pegangan Bunga Namun Wiro Menghadang Dan Selanjutnya Terjadi Perkelahian Hebat Wiro Terdesak Sementara Wiro Bertempur Melawan Manusia Pocong Yang Mulia Ketua Berhadapan Dengan Bunga Di bagian Lain Naga Kuning Dan Gondor Wopata Hati Bertempur Tak kalah Hebat Melawan Tiga Manusia Pocong Seorang Di Antaranya Adalah Yang Lehernya Sempat Digit Jatilandak Kita Ikuti Dulu Perkelahian Antara Wiro Dengan Manusia Pocong Yang Disebut Kakek Sualan Beberapa Kali Jotosan Atau Tendangan Nyaris Mendarat Di Tubuh Wiro Padahal Gerakan Lawan Walau Gesit Dan Cepat Tapi Kelihatan Gerabak Gerubuk Takkaruhan Sering Kalida Melihat Lawan Mengangkat Kepala Menatap Kelangit Seperti Memasang Telinga Wiro Walau Telah Keluarkan Seluruh Kepandaian Silatnya Tetap Saja Terdesak Hebat Gendeng Aku Seperti Berhadapan Dengan Orang Gila Tapi Punya Selangit Ilmu Kepandaian Akhirnya Murid Sentogedeng Memutuskan Untuk Hadapi Lawan Dengan Ilmu Silat Yang Didapatnya Dari Tua Gila Jurus Silat Tua Gila Memang Aneh Gerakannya Seperti Orang Mabok Atau Orang Gila Namun Sangat Mantap Dalam Melancarkan Serangan Dan Bertahan Membentengi Diri Manusia Pocong Lawan Lihat Serangan Serunya Sambil Kepala Mendungap Ke Atas Begitu Dia Merangsap Maju Terkejutlah Murid Sentogedeng Gila Bagaimana Mungkin Nggak Menyerang Dengan Jurus Jurus Yang Aku Mainkan Wiro Mundur Menjaga Jarak Namun Entah Bagaimana Tau Tau Lawan Sudah Berada Di Samping Kiri Siap Menghantamkan Satu Jotosan Begitu Wiro Berkelit Sambil Balas Menghantam Dengan Pukulan Dewa Topan Menggusur Gunung Manusia Pocong Lenyap Dan Mendadak Telah Berada Di Samping Kanan Melancarkan Serangan Cepat Tak Terduga Tangan Kiri Menggelung Pinggang Tangan Kanan Menjotos Ke Arah Kepala Ular Gila Membelit Pohon Menarik Gendewa Seru Wiro Kaget Jurus Serangan Yang Dilancarkan Lawan Adalah Salah Satu Dari Jurus Silat Tua Gila Wiro Cepat Jatuhkan Diri Kebawah Sambil Sodokan Sikut Ke Perut Manusia Pocong Dia Berhasil Selamatkan Diri Lawan Tertawa Mengekeh Wiro Garu Kepala Bagaimana Mungkin Jangan Jangan Manusia Ini Tua Gila Pikir Pendekar 212 Lalu Dia Berseru Pocong Setan Siapakah Sebenarnya Yang Ditanya Tertawa Mengekeh Siapa Aku Itulah Yang Jawabnya Lalu Menatap Ke Langit Kepala Dimiringkan Untuk Pertama Kali Wiro Menatap Tajam Ke Arah Dua Lobang Kain Penutup Kepala Di Belakang Mana Terletak Sepasang Meti Manusia Pocong Wiro Tersentak Dua Meti Orang Itu Dilihat Putih Buta Astaga Kek Kakek Segala Tau Kau Kah Ini Dalam Kaget Dan Ajukan Pertanyaan Wiro Berlaku Lengah Pukulan Kilat Menyambar Puncak Gunung Juga Merupakan Jurus Silat Tua Gila Mendarat Di Perutnya Dengan Telat Tak Ampun Lagi Murid Sinto Gendeng Terpental Sampai Dua Tombak Jatuh Terbanting Di Tanah Mengerang Kesakitan Dan Kucurkan Darah Kental Dari Mulutnya Beberapa Benda Yang Disimpan Di Balik Pinggang Pakainya Jatuh Ketanah Salah Satu Di Antaranya Adalah Kaleng Rombeng Bilik Kakek Segala Tau Seperti Diketahui Kaleng Ini Ditemukan Wiro Di Suatu Tempat Dalam Perjalanan Menuju 113 Lorong Kematian Ketika Tubuhnya Didorong Jatuh Dalam Jurang Kaleng Ini Kemudian Dilihat Wiro Mengapung Di Permukaan Telaga Lalu Diambilnya Untuk Beberapa Lama Wiro Tak Bisa Bergerak Tak Bisa Bersuara Mata Terbelalak Memandang Langit Bernafas Saja Sekujur Tubuhnya Terasa Sakit Sambil Tertawa Mengekeh Si Manusia Pocong Melangkah Mendekati Wiro Tamat Riwayat Ku Ucap Wiro Dalam Hati Dia Kerahkan Tenaga Dalam Dan Hawa Sakti Untuk Bisa Membebaskan Diri Dari Rasa Sakit Dan Kaku Yang Membuat Tubuhnya Seperti Ditotok Tak Sengaja Kaki Manusia Pocong Menendang Kaleng Yang Tergeletak Di Tanah Hingga Mengeluarkan Suara Berkerontangan Sepasang Matus Kakek Mendelik Berputar Ke Kiri Ke Kanan Lalu Dia Melangkah Sambil Kaki Kanan Dijulur Julurkan Lebih Dulu Mencari Kaleng Yang Tadi Tertendang Saat Itu Wiro Sudah Mampu Bergerak Sambil Pegangi Perut Yang Masih Sakit Dia Berusaha Bangkit Kaleng Rombeng Diambil Lalu Melangkah Mendekati Manusia Pocong Tau Dirinya Didatangi Musuh Si Manusia Pocong Segera Siap Hendak Menghantam Kek Tahan Serangan Muteri Akwiro Kaleng Butuk Di Tangan Kanan Diangkat Tinggi Tinggi Lalu Digoyang Kuat Kuat Suara Kerontangan Keras Mengema Di Tempat Itu Si Manusia Pocong Dongakan Kepala Meta Putih Berputar Bunyi Setan Apa Itu Mulutnya Berucap Kek Kalau Kau Memang Kakek Segala Tau Kau Pasti Tau Benda Apa Ini Kaleng Rombeng Milik Muiro Lalu Lemparkan Kaleng Ke Arah Manusia Pocong Yang Secara Acuh Tak Acuh Menangkapnya Dengan Tangan Kiri Kaleng Didekatkan Ke Hidung Lalu Terdengar Suaranya Mendengus Berulang Kali Bautai Kotok Ham Manusia Pocong Ini Lalu Tinggalkan Wiro Begitu Saja Sambil Tangannya Tiada Henti Menggoyang Kaleng Yang Dipegang Suara Gelegar Kaleng Rombeng Menggetarkan Semua Kubin Yang Ada Di Tempat Itu Membahana Jauh Sampai Kedalam Lembah Sambil Bersihkan Darah Yang Mengotori Pipi Dan Dagunya Wiro Pandangi Manusia Pocong Yang Berjalan Ke Arah Lembah Walau Suaranya Berubah Lain Aku Yakin Dia Kakek Segala Tau Hanya Dia Yang Mampu Menggoyang Kaleng Hingga Menimbulkan Suara Seperti Itu Tapi Bagaimana Mungkin Dia Tidak Mengenali Kaleng Kesayangannya Sendiri Bautah Kotok Malah Dia Menghajarku Begini Rupa Sesuatu Terjadi Dengan Dirinya Apakah Dia Sudah Dicekoki Minum Am Pencuci Otak Seperti Yang Terjadi Pada Rana Suarte Dan Hantu Muka Dua Sebelum Tenaga Dalam Dan Kesaktiannya Disedot Wiro Ingat Pada Kipas Kayu Cendana Titipan Wiro Ranggut Yang Dipesan Harus Diserahkan Pada Kakek Segala Tau Dia Segera Hendak Mengejar Manusia Pocong Berwarna Putih Itu Namun Tertaksa Batalkan Niat Karena Pada Saat Itu Dilihatnya Naga Kuning Dan Gondoro Patahati Berada Dalam Bahaya Terdesak Hebat Oleh Keroyokan Tiga Manusia Pocong Yang Paling Berbahaya Adalah Manusia Pocong Yang Lehernya Digigit Jati Landak Agaknya Dia Mendapat Kekuatan Perlindungan Lebih Besar Dari Dua Pocong Lainnya Untuk Menghadapi Serangan Ganas Tiga Lawan Yang Mendapat Kekuatan Serta Perlindungan Tenaga Gaik Dari Alam Roh Yang Bersumber Keluarkan Ilmu Barunya Yang Disebut Ilmu Kuku Api Dalam Rimba Persilatan Tanah Jawa Ilmu Langka Ini Sangat Ditakuti Terutama Oleh Para Tokoh Silat Gelolongan Hitam Sepuluh Kuku Jarinya Yang Berwarna Hitam Berubah Menjadi Merah Setiap Sepuluh Jari Dijentikan Sepuluh Larik Sinar Merah Menderu Angker Dan Ganas Jangankan Manusia Batu Besar Pun Bisa Dibuat Bolong Sebelum Anjur Hangus Berkeping Keping Namun Tak Satu Larik Pun Sinar Merah Mampu Mengenai Sosok Tiga Manusia Pocong Kekuatan Gaib Yang Melindungi Mereka Membuat Sepuluh Serangan Sinar Melenceng Kemana Mana Penuh Geram Si Nenek Berambut Kahu Bermuka Seram Ini Pusatkan Serangan Pada Dua Manusia Pocong Yang Dianggap Lebih Rendah Menotok Salah Satu Dari Mereka Namun Selagi Dia Hendak Menghantam Manusia Pocong Kedua Dengan Pukulan Batu Naroko Manusia Pocong Yang Tadi Ditotok Telah Bergerak Kembali Rupanya Dia Punya Kemampuan Untuk Memusnahkan Totokan Si Nenek Yang Selama Ini Tidak Mungkin Dilakukan Oleh Pendekar Manapun Sesuai Namanya Totokan Lima Jari Langit Bukan Cuma Memutus Jalan Darah Pada Satu Titik Atau Dua Titik Tertentu Tapi Pada Lima Titik Sekaligus Terkejut Karena Tidak Menyangka Lawan Masih Bisa Lepas Dari Totokannya Gondor Wopatahati Berlaku Lengah Nyaris Dada Si Nenek Hampir Kena Hantam Jotosan Manusia Pocong Kedua Kalau Tubuhnya Tidak Cepat Ditarik Oleh Naga Kuning Gunung Ucap Gondor Wopatahati Menyeru Nama Asli Naga Kuning Rasanya Kita Tidak Bisa Bertahan Lama Saatnya Kau Mengeluarkan Naga Hantu Langit Ketujuh Aku Sudah Mencoba Tadi Sia Sia Jawab Naga Kuning Kekuatan Gaib Yang Menguasai Tempat Ini Sungguh Luar Biasa Padahal Kau Saksikan Sendiri Bangunan Putih Itu Sudah Hancur Bangunan Itu Hanya Merupakan Tempat Kediaman Sumber Segala Kekuatan Dan Kesaktian Ada Di Tangan Penghuninya Yang Mulia Seripaduka Ratu Barusan Dia Kabur Mengikuti Seorang Gadis Yang Lari Menjerit Jent Sambil Tutupi Wajahnya Aku Rasa Rasanya Pernah Melihat Gadis Itu Si Nenek Hentikan Ucapannya Menatap Sayur Ke Wajah Naga Kuning Naga Kuning Balas Memandang Wajah Si Nenek Sesaat Terlihat Dalam Wujud Aslinya Perempuan Muda Berkulit Putih Cantik Si Nenek Pegang Tangan Naga Kuning Gunung Apakah Kita Akan Mati Bersama Di Tempat Ini Jangan Bicara Seperti Itu Jawab Naga Kuning Pasti Ada Care Untuk Menghadapi Dan Mengalahkan Mereka Segala Makhluk Jahat Boleh Punya Sejuta Kuasa Dan Kesaktian Tapi Gusti Allah Adalah Yang Paling Kuasa Dan Paling Sakti Gunung Agaknya Kita Memang Bakalan Menemui Ajal Di Tempat Ini Eh Mengapa Kau Bicara Ngacok Seperti Itu Biasanya Orang Baru Ingat Tuhan Ketika Kematian Menampakkan Diri Jawab Gondor Woh Patah Hati Entan Kau Membuat Aku Merinding Kita Harus Berusaha Harus Mencari Akal Mencari Jalan Sebelum Menemukan Jalan Kita Sudah Konyol Duluan Ucap Gondor Woh Patah Hati Naga Kuning Tercekat Bingung 13 Serangan Tiga Manusia Pocong Semakin Menggila Agaknya Sepasang Kekasih Naga Kuning Dan Gondor Woh Patah Hati Hanya Mampu Bertahan Dua Tiga Jurus Saja Gunung Sementara Mencari Akal Bagaimana Kita Mencari Selamat Lebih Dulu Gondor Woh Patah Hati Berkata Sambil Jentikan Sepuluh Jarinya Ke Arah Manusia Pocong Yang Menyerbu Dari Samping Kiri Apalah Yang Ada Dalam Benak Mutanya Naga Kuning Aku Akan Menabur Asap Penutup Pandang Kita Ambil Kesempatan Untuk Bersembunyi Dulu Di Satu Tempat Sebelum Naga Kuning Sempat Menjawab Wiro Telah Berkelebat Mendatangi Dia Tau Sekali Naga Kuning Si Bocah Konyol Bukan Anak Sembarangan Bocah Ini Sesungguhnya Adalah Seorang Kakek Sakti Lalu Si Nenek Gondor Wopata Hati Merupakan Momok Perempuan Yang Ditakuti Orang-orang Rimba Persilatan Golongan Hitam Karena Ilmunya Yang Tinggi Aku Tidak Yakin Tiga Manusia Pocong Itu Memiliki Kemampuan Ilmu Sila Tinggi Mereka Mendapat Perlindungan Dan Bantuan Kekuatan Gepalam Roh Wiro Meraba Pinggang Celana Dimana Masih Tersimpan Kantong Kain Berisi Setanggi Pemberian Bunga Tadi Kulihat Seng Ratu Melarikan Diri Ke Arah Utara Sana Jelas Jelas Sumber Kekuatan Itu Datang Dari Dirinya Aku Harus Memotong Jalur Kawan-kawan Bertahan Terus Aku Akan Membantu Teriak Wiro Lalu Murid Sentau Gendeng Ini Melesat Tanggi Di Udara Pada Ketinggian Tertentu Dari Tanah Tiba-tiba Bubuk Setanggi Pancarkan Bunga Api Disertai Suara Letupan Letupan Hebat Tubuh Wiro Bergoncang Keras Lalu Ada Rasa Sakit Seolah Dicengkeram Tangan Raksasa Wiro Kerahkan Tenaga Dalam Jungkir Balik Satu Kali Walau Berhasil Turun Di Tanah Namun Dia Hampir Terbanting Jatuh Duduk Dadanya Berdenyut Sakit Metel Rasa Perih Cepat Dia Atur Alirkan Darah Dan Kerahkan Hawa Sakti Lalu Bangkit Berdiri Di Kejauhan Terdengar Suara Orang Berteriak Marah Gerakan Tiga Manusia Pocong Yang Tengah Mendesak Hebat Naga Kuning Dan Gondor Wopata Hati Mendadak Terlihat Aneh Dan Berubah Lamban Ini Saatnya Pikir Wiro Dia Melompat Ke Arah Manusia Pocong Yang Mencelakai Jati Landak Serangan Pertama Berupa Pukulan Ke Arah Kepala Dapat Bilakan Lawan Wiro Membuat Gerakan Berputar Setengah Lingkaran Kaki Menendang Ke Arah Punggung Lawan Tahu Bahayanya Serangan Manusia Pocong Melompat Ke Atas Punggung Memang Selamat Namun Kini Tendangan Wiro Mendarat Di Bagian Tubuh Yang Lain Kraak Tendangan Menghantam Telak Di Pinggang Manusia Pocong Tulang Pinggang Patah Berderak Tubuh Manusia Pocong Terpentah Hampir Satu Tombak Jatuh Tertelungkup Di Tanah Tak Mampu Bergerak Naga Kuning Gondor Wopatah Hati Tunggu Apa Lagi Habisi Mereka Teriak Wiro Sambil Berlari Ketempat Manusia Pocong Yang Tergeletak Mengerang Di Tanah Mendengar Teriakan Wiro Naga Kuning Dan Gondor Wopatah Hati Tersentak Sadar Si Nenek Segera Jentikan Sepuluh Jari Manusia Pocong Di Seberang Sana Coba Balikan Badan Siap Untuk Melarikan Diri Namun Kasip Begitu Sepuluh Sinar Merah Melabrak Tubuhnya Berubah Jadi Saringan Darah Memancur Dari Sepuluh Lobang Mengangah Akibat Hantaman Ilmu Kuku Api Sesaat Kemudian Tubuh Manusia Pocong Itu Meledak Potongan Daging Dan Sepihan Tulang Berpelantingan Ke udara Luar Biasa Mengerikan Manusia Pocong Ketiga Tidak Berusaha Kabur Rupanya Dia Tidak Menyadari Kalau Saat Itu Hubungannya Dengan Sumber Pemberi Perlindungan Dan Kekuatan Telah Terputus Karena Terhalang Oleh Bubuk Setanggi Yang Tadi Ditebar Wiro Mahluk Satu Ini Justru Menerjang Ke Arah Naga Kuning Dengan Sabtu Serangan Maut Berupa Pukulan Sakti Jarak Jauh Tapi Setengah Jalan Gerakannya Berubah Gontai Apa Yang Terjadi Dengan Deriku Manusia Pocong Bertanya Cemas Pada Diri Sendiri Saat Itulah Naga Kuning Menyerbu Dengan Pukulan Naga Murka Merobek Langit Selarik Sinar Biru Melesat Keluar Dari Tangan Kanan Naga Kuning Membeset Tubuh Manusia Pocong Hingga Mengepulkan Asap Manusia Pocong Ini Masih Bisa Menjerit Satu Kali Lalu Roboh Ketanah Tanpa Nyawa Lagi Naga Kuning Hampiri Mayat Manusia Pocong Lalu Tarik Kain Penutup Kepala Kelihatan Satu Angker Berwarna Biru Rambut Kumis Dan Berwok Jadi Satu Awut Awutan Juga Berwarna Biru Dua Mata Mencelet Yang Sangat Menyeramkan Ialah Mukanya Nyaris Terbelah Seperti Dibacok Golok Besar Siapa Bang Sat Ini Kau Mengenalinya Tanya Naga Kuning Wiro Menggeleng Gondoro Patah Hati Buka Suara Setahuku Dia Dijuluki Iblis Siluman Biru Berasal Dari Tanah Jawa Sebelah Barat Yang Mulia Ketua Barisan Pocong 113 Lorong Kematian Yang Tengah Bertempur Melawan Bunga Tersentak Kaget Apalah Yang Terjadi Tiga Satria Pocong Dihajar Begitu Mudah Apa Ratu Tidak Memberikan Perlindungan Saat Itu Wiro Telah Sampai Didekat Manusia Pocong Yang Dihantam Dengan Tendangan Hingga Patah Pinggang Dan Tergeletak Mengerang Di Tanah Dengan Tangan Kiri Dia Menarik Lepas Kain Putih Penutup Kepala Manusia Pocong Gila Apa Aku Tidak Salah Lihat Ucap Wiro Setengah Berseru Sementara Naga Kuning Dan Gondor Wopatah Hati Mendatangi Astaga Wiro Bukankah Manusia Ini Sidik Mangkurat Adipati Magetan Ucap Naga Kuning Setengah Berseru Geblek Betul Dia Mau Mawan Jadi Kaki Tangan Komplotan Manusia Pocong Rutuk Gondor Wopatah Hati Pasti Dia Salah Satu Dari Setian Banyak Tokoh Korban Penculikan Kata Wiro Dia Menjangkung Disamping Sosok Manusia Pocong Yang Tengah Sekarat Dan Dikenal Sebagai Adipati Magetan Itu Wiro Rabah Urat Besar Dileher Seng Adipati Masih Ada Denyutan Halus Pertanda Masih Hidup Wiro Lalu Telentangkan Tubuh Adipati Itu Adipati Apa Yang Terjadi Dengan Dirimu Mengapa Mau Mawan Kau Menjadi Anggota Barisan Manusia Pocong Sidik Mangkurat Menatap Kuyu Kearah Pendekar 212 Mulutnya Terbuka Dia Berucap Tapi Bukan Menjawab Pertanyaan Wiro Hanya Perintah Yang Mulia Ketua Yang Harus Dilaksanakan Hanya Yang Mulia Ketua Seorang Setan Alas Sudah Mau Mampus Masih Sempat Sempatnya Mengucapkan Kata Kata Edan Itu Memaki Wiro Tampar Keras Keras Muka Sidik Mangkurat Bibir Pecah Mulut Terbatuk Batuk Beberapa Kali Aku Diculik Aku Dicekoki Minuman Setan Yang Mulia Ketua Inginkan Aku Mendapatkan Kembali Cambuk Sakti Pecut Sewu Geni Yang Dirampas Kie Teguh Pambudi Dari Banten Itu Sebabnya Aku Dibiarkan Hidup Diberi Kekuatan Ilmu Kesaktian Aku Tiba Tiba Ada Cahaya Kuning Memancar Dari Kaki Adipati Sidik Mangkurat Cahaya Itu Perlahan-lahan Naik Ke Atas Wiro Awas Dia Dapatkan Kembali Kekuatan Pelindungnya Teriak Gondor Wopatah Hati Apalah Yang Dikatakan Si Nenek Betul Adanya Ketika Wiro Menebar Setanggi Hubungan Antara Sidik Mangkurat Dengan Pelindung Yaitu Yang Mulia Seri Paduka Ratu Terputus Namun Begitu Setanggi Sirna Dan Baunya Lenyap Hubungan Kembali Tersambung Hantam Sekarang Sebelum Kekuatannya Pulih Penuh Teriak Naga Kuning Wiro Langsung Menggebok Kepala Sidik Mangkurat Dengan Pukulan Tangan Dewa Menghantam Tanah Ini Adalah Pukulan Keenam Dari Enam Pukulan Sakti Pemberian Datuk Basa Luang Aneh Yang Termaktub Dalam Kitab Putih Wasiat Dewa Buk Praak Kepala Adipati Sidik Mangkurat Pecah Darah Daging Otak Dan Tulang Batok Kepala Munkrat Mengerikan Wiro Sendiri Sampai Merinding Mau Muntah Mundur Beberapa Langkah Keadaan Adipati Magetan Itu Tidak Beda Seperti Maya Tanpa Kepala Karena Walau Kepalanya Hancur Tubuhnya Yang Sudah Sempat Dialiri Cahaya Kuning Masih Mampu Bergerak Malah Berdiri Kembali Naga Kuning Dan Gondor Wopatah Hati Ikutan Menghantam Sidik Mangkurat Namun Terlambat Pukulannya Mendarat Setelah Tubuh Sidik Mangkurat Mendapat Perlindungan Cahaya Kuning Begitu Dipukul Kekuatan Gep Yang Ada Pada Tubuh Tanpa Kepala Itu Berikan Perlawanan Naga Kuning Dan Si Nenek Terpental Satu Tombak Dada Mendenyut Sakit Aliran Darah Kacau Balau Masih Untung Keduanya Tidak Cedera Edan Sulit Dipercaya Kata Naga Kuning Sambil Usap Usap Dada Sosok Sidik Mangkurat Tegak Agak Terbungku Berputar Beberapa Kali Lalu Melangkah Ke Arah Barat Menyaksikan Apa Yang Terjadi Atas Diri Sidik Mangkurat Ketua Barisan Manusia Pocong Yang Tengah Menempur Bunga Jadi Dan Gondor Wopata Hati Melangkah Mendatanginya Kalian Mengaku Pendekar Rimba Persilatan Apakah Begitu Pengecut Hendak Mengeroyoku Ramai Ramai Sungguh Memalukan Naga Kuning Berkacak Pinggang Jangan Coba Menipu Kami Dengan Bicara Seperti Orang Gagah Silahkan Pilih Salah Satu Di Antara Kami 14 Bunga Berbisik Pada Wiro Kita Harus Mengejar Seng Ratu Sebelum Dia Menghilang Atau Dihilangkan Aku Rasa Naga Kuning Dan Gondor Wopata Hati Sanggup Menghabisi Pocong Satu Ini Ayo Ikuti Aku Wiro Menggeleng Bangsat Satu Ini Bagian Ku Dia Harus Mati Di Tanganku Kalau Dia Adalah Ketua Barisan Manusia Pocong Sebelum Kau Buduh Harus Lebih Dulu Bisa Mengorek Keterangan Dimana Beradanya Anggini Kakek Segala Tau Dan Perempuan Perempuan Hamil Yang Diculik Aku Mengerti Jawab Wiro Bunga Aku Tidak Melihat Ada Cahaya Kuning Membungkus Tubuh Manusia Pocong Satu Ini Coba Kau Periksa Aku Khawatir Salah Melihat Keliru Menduga Bunga Segera Menatap Tajam Sosok Ketua Barisan Manusia Pocong Mulai Dari Kepala Sampai Kaki Lalu Berbisik Memang Tidak Ada Cahaya Kuning Melindunginya Tapi Aku Melihat Dia Memiliki Dasar Ilmu Silat Dan Kesaktian Tinggi Cukup Sulit Bagimu Untuk Menghadapinya Seorang Diri Apalagi Jika Sampai Ada Kiriman Kekuatan Gep Kedalam Tubuhnya Terus Terang Aku Khawatir Aku Akan Meminta Gondor Wopata Hati Menemanimu Aku Dan Naga Kuning Segera Mengejar Seng Ratu Kau Masih Memiliki Persediaan Bubuk Setanggi Wiro Mengangguk Jika Tubuh Lawanmu Memancarkan Tahaya Kuning Taburkan Bubuk Setanggi Ketubuhnya Wiro Mengangguk Lagi Pergilah Cepat Hati-hati Ada Satu Permintaanku Apa Tanya Bunga Apapun Yang Terjadi Jika Kalian Bertemu Gadis Bernama Wulan Serindi Itu Jangan Kalian Bunuh Dia Bunga Tersenyum Kau Mencintainya Wiro Tertawa Lebar Ini Urusan Budi Dibalas Budi Kau Tau Hatiku Kau Banyak Menolong Jangan Khawatir Wiro Gadis Itu Akan Aku Jaga Baik-baik Tapi Satu Hal Aku Ingatkan Dia Bukan Pasangan Yang Baik Untukmu Habis Berkata Begitu Bunga Tarik Tangan Naga Kuning Begitu Kedua Orang Itu Pergi Ketua Barisan Manusia Pocong Batuk Batuk Kalian Rupanya Masih Punya Harga Diri Walaupun Cuma Sedikit Jadi Sekarang Yang Namanya Pendekar 212 Wiro Sableng Dan Nyenek Jelek Ini Yang Harus Aku Layani Mahluk Stan Kalau Kau Merasa Tampangmu Segagah Dewa Di Kayangan Lebih Bagus Dari Wajahku Mengapa Tidak Berani Unjukkan Muka Jangan Jangan Mukamu Bopengan Bibir Sumbing Gigi Tonggus Didahului Tawa Cekikikan Gondor Wopatah Hati Langsung Menyerang Dengan Jurus 5 Cakar Langit Tangan Kiri Berkelebat Ke arah Kepala Seng Ketua 5 Kuku Hitam Siap Merobek Yang Mulia Ketua Mendengus Dari Balik Kain Penutup Kepala Dia Sengaja Tidak Membuat Gerakan Mengelak Tapi Tiba-tiba Tangan Kiri Menyusup Kedada Si Nenek Dalam Gerakan Luar Biasa Cepatnya Kalau Si Nenek Meneruskan Serangan Walau Dia Mampu Merobek Kain Kepala Atau Wajah Seng Ketua Namun Dia Sendiri Tidak Akan Sanggup Mengelakkan Jotosan Yang Mengarah Dadanya Itu Nek Awas Mundur Cepat Teriak Wiro Yang Menyaksikan Kejadian Berbahaya Itu Gondor Wopatah Hati Memang Dengan Cepat Berusaha Selamatkan Diri Tapi Dia Tidak Mengikuti Ucapan Wiro Nenek Ini Bukan Melompat Mundur Melainkan Berkelebat Ke Samping Sambil Sapukan Lima Jari Tangan Kirinya Yang Berkuku Hitam Ke Arah Perut Seng Ketua Perempuan Setan Maki Yang Mulia Ketua Dengan Terpaksa Kini Dia Harus Melompat Mundur Menghindari Serangan Lima Kuku Jari Yang Sanggup Merobek Perut Membusai Usus Nek Cukup Kau Bermain Dengan Setan Pocong Ini Biar Kini Aku Yang Menghadapi Wiro Berseru Lalu Melompat Ke Hadapan Seng Ketua Manusia Pocong Ini Memperhatikan Pendekar 212 Dari Kepala Sampai Kekaki Lalu Berkacak Pinggang Dan Tertawa Gelak Gelak Pendekar Sinting Kalau Mau Berkelahi Melawanku Ganti Dulu Celanamu Yang Robek Apakah Sengaja Mau Mempertontonkan Barangmu Ha 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 Wiro Terkejut Memandang Kebawah Dia Melihat Celananya Memang Robek Besar Di Bagian Selangkangan Yaitu Akibat Sambaran Batu Menyalah Serangan Seri Paduka Ratu Sewaktu Di Rumah Putih Tadi Gila Dari Tadi Rupanya Perabotanku Nongol Kenapa Tidak Ada Teman Yang Memberitahu Sialan Maki Wiro Dia Segera Tanggalkan Baju Putihnya Bagian Depan Ditutupkan Kebawah Perut Bagian Belakang Diikat Terat Tawa Bergelak Yang Mulia Ketua Serta Merta Berhenti Begitu Wiro Menerjang Dan Langsung Menghantam Dengan Jurus Serangan Mematikan Baku Hantam Selama Lima Jurus Seng Ketua Mulai Merasa Tekanan Mawan Kurang Ajar Manusia Ini Masih Saja Perkasa Aku Harus Mengeluarkan Pukulan Andalan Atau Dalam Keadaan Seperti Itu Ada Suara Mengingyang Di Pelinga Kiri Seng Ketua Lekas Datang Ke rumah Panggung Atap Ijuk Untuk Dapat Lolos Dari Kurungan Serangan Pendekar 212 Yang Mulia Ketua Membuat Dua Gerakan Kilat Pertama Menghantam Dengan Satu Pukulan Tangan Kosong Mengandung Tenaga Dalam Tinggi Lalu Menebar Asap Beracun Ketika Wiro Dan Gondor Wopata Hati Terpaksa Mundur Menjauh Seng Ketua Pergunakan Kesempatan Untuk Tinggalkan Kalangan Pertempuran Wiro Berteriak Marah Dan Memburu Dekat 10 Langkah Di Depan Sana Yang Mulia Ketua Berhenti Dan Balikan Badan Tangan Kiri Diangkat Dari Balik Lengan Jubah Kiri Terdengar Suara Halus Sere Ketika Tangan Kiri Dipukulkan Maka Cahaya Tujuarna Menyambar Dasyat Ke Arah Wiro Jangankan Wiro Yang Diserang Gondor Wopata Hati Yang Menyaksikan Kejadian Itu Ikut Tercekat Kaget Sambil Jatuhkan Diri Berlutut Di Tanah Pendekar 212 Sambut Serangan Ganas Yang Mulia Ketua Dengan Pukulan Sinar Matahari Cahaya Putih Menyilaukan Disertai Hamparan Hawa Panas Berkiblat Di Udara Cahaya 7 Warna Amlas Berhamburan Sedang Cahaya Putih Pukulan Sinar Matahari Terpental Ke Udara Menimbulkan Ledakan Beberapa Kali Wiro Terpental Si Nenek Coba Menahan Agar Pemuda Itu Tidak Jatuh Namun Daya Pentalan Demikian Deras Sehingga Kedua Orang Itu Terguling Guling Di Tanah Ketika Gulingan Berhenti Si Nenek Berada Di Bawah Wiro Di Atas Dan Entah Bagaimana Bibir Keduanya Saling Bertempelan Satu Sama Lain Si Nenek Pejamkan Matu Seolah Menikmati Hal Itu Wiro Cepat Berdiri Sambil Hendak Menyeka Bibirnya Yang Basah Tetapi Gondor Wopatah Hati Cepat Memegang Tangannya Dan Berkata Awas Kalau Kau Berani Mengusap Bibirmu Apa Bibirku Begitu Mencijikan Mulutku Bawah Wiro Menggeleng Nek Dengar Ada Satu Rahasia Dalam Diriku Yang Bisa Menyesakan Dada Jika Tidak Aku Katakan Padamu Kalau Saja Aku Tidak Keburu Jatuh Cinta Pada Bocah Berambut Jabrik Itu Kau Lah Yang Jadi Penggantinya Si Nenek Bicara Sambil Memanggut Leher Wiro Hingga Murid Sentoh Gendeng Ini Tak Bisa Berdiri Wiro Terkejut Bukan Kepalang Nek Kau Ini Bicara Apa Lepaskan Pelukanmu Si Nenek Tersenyum Pelukannya Malah Makin Diperkencang Wajahnya Didekatkan Kemuka Wiro Saat Itu Wiro Bukan Melihat Wajah Tua Berkeriput Angker Tapi Wajah Seorang Perempuan Cantik Berkulit Putih Seng Pendekar Tidak Mampu Mengelap Ketika Gondor Wopatah Hati Mengecup Bibirnya Kembali Lekat Lekat Dan Lama Nek Wiro Kelagapan Wiro Tahan Bahu Gondor Wopatah Hati Lalu Cepat Berdiri Dia Memandang Berkeliling Siapa Yang Kau Cari Tanya Si Nenek Kalau Sampai Ada Orang Melihat Apa Yang Kau Lakukan Tadi Kita Berdua Bisa Celaka Pandang Wiro Membentur Dewa Tua Yang Saat Itu Masih Duduk Menjelepok Di Tanah Sambil Terus Mengusap Usap Bumbung Bambu Di Pangkuannya Bagaimana Kalau Kakek Itu Melihat Apa Yang Kau Lakukan Ucap Wiro Apa Yang Kita Lakukan Bukan Apa Yang Aku Lakukan Kata Si Nenek Pula Sambil Tersenyum Membuat Wajah Pendekar 212 Bersembuh Merah Kau Tak Usah Khawatir Kakek Itu Terlalu Sibuk Dengan Bumbung Bambunya Ya Sudah Aku Tak Akan Mengkhianati Naga Kuning Lebih Dari Itu Memandang Berkeliling Yang Mulia Ketua Barisan Pocong Ternyata Tidak Ada Lagi Di Tempat Itu Si Nenek Lalu Balikan Tubuh Dan Lari Ke Arah Utara Wiro Mengikuti Beberapa Langkah Di Belakang Tangan Kanan Bergerak Hendak Menyeka Bibirnya Yang Tadi Dikecup Lumat Oleh Si Nenek Tapi Di Saat Yang Sama Gondor Wopatah Hati Menoleh Ke Belakang Wiro Turunkan Tangan Tak Jadi Mengusap Bibirnya Siar Untuk Pendekar 212 Sambil Garuk Kepala Ketika Melewati Dewa Tewak Yang Duduk Di Tanah Dan Masih Terus Mengusapi Bunggung Bambu Di Pangkuannya Wiro Mendengar Kakek Itu Tertawa Perlahan Murid Sentoh Gendeng Acu Saja Tapi Tuak Sama Minum Bibir Hik 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 Wiro Garuk Kepala Habis Habisan Nenek Sialan Nenek Sialan Maki Wiro Sambil Meludah Berulang Kali 15 Sebelum Mendorong Masuk Yang Mulia Seripaduka Ratu Kedalam Rumah Panggung Beratap Ijuk Hitam Melalui Pintu Paling Ujung Kiri Wakil Ketua Berpaling Pada Wulan Serindi Sementara Kami Di Dalam Tugasmu Menjaga Di Luar Jangan Perbolahkan Siapapun Masuk Kedalam Beri Tanda Jika Ada Bahaya Mengancam Sebentar Lagi Akan Ada Beberapa Satria Pocong Datang Membantumu Wulan Serindi Yang Masih Mengenakan Jubah Putih Tanpa Kain Penutup Kepala Membungkuk Dalam Perintah Wakil Ketua Akan Saya Perhatikan Ucap Gadis Yang Sewaktu Berada Di Rinding Batu Dekat Jurang Bersama Hantu Muka Dua Secara Tiba-tiba Ditarik Masuk Ke Dalam Lorong Oleh Seorang Manusia Pocong Melalui Pintu Rahasia Tidak Lama Seripaduka Ratu Dan Wakil Ketua Masuk Ke Dalam Rumah Panggung Beratap Ijuk Hitam Dari Arah Pedataran Batu Di Seberang Rumah Panggung Muncul Dua Orang Yang Pertama Gadis Cantik Bermata Biru Yang Bukan Lain Adalah Ratu Duyung Disampingnya Melangkah Seorang Manusia Pocong Yang Tubuhnya Menebar Bau Pesing Jubahnya Tampak Basah Siapa Kalian Bentak Ulan Serindi Gadis Comel Jangan Berlaku Galak Kepada Kami Aku Anggota Barisan Manusia Pocong 113 Lorong Kematian Mengenakan Jubah Dan Penutup Kepala Utuh Kau Masih Berani Mempertanyakan Diriku Aku Yang Layak Bertanya Siapa Dirimu Mana Kain Penutup Kepalamu Ulan Serindi Terdiam Sesaat Namun Kembali Balas Membentak Anggota Barisan Manusia Pocong Tidak Ada Yang Bawa Pesing Sepertimu Kau Manusia Pocong Palsu Kurang Ajar Berani Menghina Siapa Yang Ada Di Dalam Rumah Panggung Itu Bukan Urusan Mu Jawab Ulan Serindi Dia Menatap Tajam Pada Ratu Duyung Aku Banyak Mendengar Cerita Tentang Dirimu Bukankah Kau Yang Dipanggil Dengan Sebutan Ratu Duyung Terima Kasih Kau Mengenali Diriku Sekarang Mari Kita Bersahabat Katakan Siapa Di Dalam Rumah Aku Bilang Itu Bukan Urusan Mu Lekas Berlalu Dari Tempat Ini Ratu Duyung Tersenyum Dia Kerahkan Ilmu Menembus Pandang Dan Jadi Terkejut Ketika Melihat Di Dalam Rumah Kayu Ada Dua Manusia Pocong Satu Lelaki Satu Perempuan Ratu Duyung Berbisik Pada Manusia Pocong Di Sampingnya Layani Gadis Itu Aku Akan Menerobos Masuk Ke Dalam Rumah Panggung Baru Saja Ratu Duyung Hendak Bergerak Sekonyong Muncul Seorang Manusia Pocong Melangkah Terseok Tapi Tau Tau Sudah Sampai Di Depan Rumah Panggung Tangan Kanan Memegang Kaleng Rombeng Ketika Kaleng Itu Digoyang Menggemas Suara Berkerontang Luar Biasa Kerasnya Si Kakek Tertawa Hahaha Kakek Segala Tau Manusia Pocong Satu Ini Pasti Dia Lihat Matanya Yang putih Berseru Ratu Duyung Manusia Pocong Itu Masih Terus Tertawa Tiba-tiba Dia Berkelebat Ke Arah Manusia Pocong Yang Datang Bersama Ratu Duyung Langsung Menyerang Pocong Sualan Kau Berani Menyerang Kawan Sendiri Kalau Kau Memang Kawanku Buka Kain Penutup Kepala Mungkin Ada Baiknya Mulut Muku Sumpah Dengan Kaleng Rombeng Ini Ratu Duyung Berkata Pada Manusia Pocong Bau Pesing Aku Harus Segera Masuk Kedalam Rumah Kau Terpaksa Melayani Manusia Pocong Yang Membawa Mainan Kaleng Rombeng Dan Gadis Itu Tunggu Ada Yang Datang Ucap Manusia Pocong Bau Pesing Sesaat Kemudian Muncul Naga Kuning Bersama Bunga Ratu Duyung Segera Menghampiri Di Dalam Rumah Ada Pocong Lelaki Hendak Mencabuli Pocong Perempuan Ratu Duyung Memberitahu Bunga Ikut Aku Menyerbu Kedalam Bunga Terkejut Mendengar Kata-kata Ratu Duyung Pasti Wakil Ketua Dan Seripaduka Ratu Tapi Bagaimana Mungkin Seripaduka Ratu Siapa Dia Mana Wiro Tanya Ratu Duyung Pula Nanti Kujelaskan Ada Yang Janggal Tapi Yang Jelas Wakil Ketua Tengah Berusaha Hendak Menyedot Tenaga Dalam Dan Seluruh Kesaktian Seng Ratu Dengan Kerum Sum Kita Harus Mencegah Sebelum Hal Itu Terjadi Malah Petaka Besar Bagi Rimba Perselatan Kalau Begitu Apa Yang Kita Tunggu Ratu Duyung Bunga Dan Naga Kuning Siap Untuk Menerobos Masuk Kedalam Rumah Panggung Berpintu 12 Namun Pada Saat Itu Muncul Yang Mulia Ketua Barisan Manusia Pocong Seharusnya Dia Yang Melakukan Hal Itu Mengapa Wakil Ketua Membatin Bunga Hanya Perintah Yang Manusia Pocong Yang Memegang Kaleng Rombeng Pentang Suara Keras Yang Mulia Ketua Menatap Ke Arah Manusia Pocong Di Samping Ratu Duyung Kau Bukan Anak Buahku Unjukkan Tampangmu Manusia Pocong Penipu Habis Berkata Begitu Yang Mulia Ketua Kebutkan Lengan Jubah Kiri Sere Ada Suara Halus Seperti Benda Bergesek Lalu Wut Tujuh Cahaya Angker Menderu Ke Arah Manusia Pocong Bau Pesing Yang Diserang Berseru Kaget Pancarkan Air Kencing Jatuhkan Diri Tunggang Langgang Ratu Duyung Cepat Keluarkan Cermin Saktinya Selarik Sinar Menyilaukan Membabat Ke Arah Sinar Tujuh Warna Walau Selamat Tapi Kain Penutup Kepala Manusia Pocong Bau Pesing Itu Kena Disambar Hingga Terlepas Mental Dan Hangus Jadi Bubuk Di Udara Yang Mulia Ketua Tertawa Tergelak Begitu Melihat Tampang Kakek Berkepala Botak Yang Salah Satu Daun Pelinganya Terbalik Setan Ngompol Bukankah Itu Nama Panggilan Mu Terkencing Kencing Si Kakek Yang Memang Setan Ngompol Adanya Bangkit Berdiri Makhluk Terkutuk Giliran Mu Unjukkan Tampang Setan Ngompol Menghantam Dengan Pukulan Setan Ngompol Mengencing Langit Sambil Menyerang Sambil Pancarkan Air Kencing Yang Mulia Ketua Ganda Tertawa Dia Melompat Ke udara Setinggi Dua Tombak Lalu Kembali Kebutkan Lengan Jubah Pada Saat Tujuh Cahaya Meneru Ke Arah Setan Ngompol Manusia Pocong Yang Memegang Kaleng Rombeng Serta Wulan Serin Diikut Menyerbu Naga Kuning Dan Ratu Duyung Tidak Tinggal Diam Cepat Membantu Memapaki Serangan Lawan Dengan Melepas Pukulan Sakti Di saat Yang Sama Dari Arah Samping Belakang Berkiblat Cahaya Putih Perak Dan Lima Larik Sinar Merah Belaar Bum Halaman Rumas Panggung Laksana Diguncang Gempa Ketika Beberapa Pukulan Sakti Beradu Di Udara Setan Ngompol Terbanting Ketanah Kencingnya Munkrat Kemana Mana Bulan Serindi Menjerit Jatuh Terduduk Dengan Muka Pucat Tubuhnya Gemetar Yang Mulia Ketua Sesaat Tampak Tergontai Gontai Hanya Manusia Pocong Yang Memegang Kaleng Rombeng Masih Tegak Terbungkuk Dan Tertawa Dalam Keadaan Seperti itu Wiro Dan Gondoro Patah Hati Sampai Pula Di Tempat Itu Syukur Kalian Cepat Datang Kita Bisa Membagi Tugas Kata Bunga Aku Dan Ratu Duyung Serta Naga Kuning Dan Gondoro Patah Hati Akan Menyerbu Masuk Kedalam Rumah Wiro Kau Bersama Setan Ngompol Menghadapi Tiga Orang Itu Ketika Bunga Melirik Ke Arah Manusia Pocong Yang Memegang Kaleng Rombeng Dia Melihat Ada Cahaya Kuning Membungkus Sosok Orang Itu Celaka Apakah Kekuatan Kiriman Itu Masih Bersumber Dari Seng Ratu Atau Hasil Sedotan Wakil Ketua Yang Ada Di Dalam Rumah Berarti Dia Sudah Sempat Tidak Tunggu Lebih Lama Bunga Segera Melesat Melabrak Salah Satu Pintu Rumah Panggung Ratu Duyung Naga Kuning Dan Gondoro Patah Hati Segera Menyusul Melakukan Hal Yang Sama Bagian Suk Yang Menyengat Lantai Dan Dinding Penuh Dengan Noda Darah Yang Telah Mengering Hanya Ada Dua Perabotan Di Dalam Rumah Kayu Itu Sebuah Meja Kecil Di Atas Mana Terletak Sebuah Bokor Perak Serta Dua Bilah Pisau Besar Berlapis Darah Kering Lalu Sebuah Tempat Tidur Beralas Kain Merah Yang Juga Penuh Dengan Noda Darah Yang Telah Mengering Yang Mulia Seripaduka Ratu Kita Tidak Punya Waktu Banyak Aku Membawamu Ketempat Ini Untuk Menyelamatkan Dirimu Dari Tangan Jahat Makhluk Alam Roh Yang Menyusup Cepat Tanggalkan Seluruh Pakaianmu Naik Ke Atas Tempat Tidur Hanya Perintah Yang Mulia Ketua Yang Harus Dilaksanakan Dan Kau Bukan Yang Mulia Ketua Kau Hanya Wakilnya Jangan Banyak Bicara Yang Mulia Ketua Memerintahkan Aku Melakukan Tugas Ini Yang Mulia Seripaduka Ratu Tertawa Perlahan Apa Yang Ingin Kau Lakukan Wakil Ketua Rasanya Ada Kelainan Dengan Jangan Membuat Aku Tidak Sabar Tanggalkan Seluruh Pakaianmu Naik Ke Atas Tempat Tidur Wakil Ketua Sekali Lagi Aku Bertanya Apa Yang Hendak Kau Lakukan Yang Mulia Ketua Seorang Yang Wajib Dicintai Kau Hendak Menyedot Tenaga Dalam Dan Ilmu Kesaktianku Dengan Jalan Menyetubuhiku Kau Mahluk Keji Penghianat Kau Ingin Merebut Kekuasaan Kau Hendak Menguasai 113 Lorong Kematian Wakil Ketua Habis Sabarnya Dari Balik Jubah Putih Ria Keluarkan Sebuah Benda Benda Ini Ternyata Adalah Sebuah Batu Pipih Hitam Berukuran Satu Jengkal Persegi Inilah Aksara Batu Bernyawa Yang Mulia Seripadu Karatu Tersurut Mundur Di Balik Kain Penutup Kepala Wajahnya Berubah Pucat Setahuku Batu Sakti Itu Berada Di Tangan Yang Mulia Ketua Katakan Siapakah Sebenarnya Kalau Kau Masih Banyak Mulut Roh Tumpangan Nyawa Keduamu Akan Aku Kembalikan Ke Alam Asal Kau Akan Menderita Sengsara Selama Jagad Terbentang Jika Kau Menurut Kau Akan Jadi Pendamping Abadiku Di Alam Ini Di Luar Terdengar Suara Berkerontangan Kaleng Keras Sekali Lalu Suara Bentakan Bentakan Disusul Suara Perkelahian Aku Akan Melaporkan Perbuatanmu Ini Pada Yang Mulia Ketua Ada Dentuman Dasyat Di Luar Sana Yang Membuat Rumah Ketua Angkat Tinggi Tinggi Aksara Batu Bernyawa Lalu Didekatkan Kemuka Yang Mulia Seripaduka Ratu Hawa Sangat Panas Memancar Dari Batu Sakti Seripaduka Ratu Cepat Melangkah Mundur Kakinya Tertahan Pada Ujung Tempat Tidur Sekali Wakil Ketua Mendorong Seng Ratu Jatuh Tertelentang Di Atas Tempat Tidur Kayu Wakil Ketua Cepat Letakkan Aksara Batu Bernyawa Di Atas Kening Seripaduka Ratu Batu Tipis Kecil Seolah Sebuah Batu Besar Menghimpit Kepalanya Sehingga Seripaduka Tidak Mampu Bergerak Tiba-tiba Ada Cahaya Kuning Memancar Di Tubuh Seripaduka Ratu Kalau Kau Dekat Mengeluarkan Kesaktianmu Kau Akan Hancur Bersama Aksara Batu Bernyawa Cahaya Kuning Di Tubuh Seripaduka Di Bawah Kuasanya Wakil Ketua Segera Mengambil Aksara Batu Bernyawa Menyimpan Benda Ini Di Saku Jubah Lalu Dengan Gerakan Sangat Cepat Dia Membuka Kancing Kancing Serta Ikat Pinggang Di Bagian Depan Jubah Seripaduka Wakil Ketua Aku Ingin Kau Menanggalkan Jubah Juga Kain Penutup Kepalamu Ah Akhirnya Kau Meminta Juga Apakah Aku Boleh Membuka Kain Penutup Kepalamu Jangan Lakukan Itu Wakil Ketua Tanggalkan Jubah Yang Dikenakannya Jubah Diletakkan Di Tepi Tempat Tidur Namun Dia Tidak Mau Menanggalkan Kain Putih Penutup Kepalanya Ketika Dia Hendak Naik Ke Atas Tempat Tidur Di Luar Rumah Kembali Terdengar Dentuman Dentuman Keras Rumah Panggung Bergoyang Wakil Ketua Merutuk Dalam Hati Tak Ada Waktu Untuk Berpikir Dia Harus Melanjutkan Dan Menyelesaikan Pekerjaan Saat Itu Juga Pada Saat Perbuatan Keji Itu Hampir Terlaksana Tiba-tiba Empat Dari Dua Belas Pintu Rumah Panggung Terpentang Hancur Berantakan 16 Empat Orang Berkelebat Masuk Tiga Langsung Menerjang Ke Arah Wakil Ketua Yang Berada Dalam Keadaan Bugil Hanya Kain Putih Yang Masih Menutup Kepalanya Yang Seorang Lagi Selamatkan Seri Paduka Ratu Dengan Kero Menariknya Dari Atas Tempat Tidur Lalu Dilarikan Keluar Rumah Wakil Ketua Coba Menghalangi Tapi Tiga Serangan Yang Datang Menghantam Tidak Mungkin Dibiarkan Begitu Saja Bahkan Wakil Ketua Tidak Sempat Mengambil Jubah Dimana Di Dalam Salah Satu Kantongnya Tersimpan Aksara Batu Bernyawa Ketika Dia Masih Dekat Berusaha Hendak Mengambil Jubah Itu Satu Tendangan Menghajar Tangannya Yang Terjulur Wakil Ketua Mengeluh Tinggi Lalu Berteriak Marah Manusia Manusia Jahanam Aku Mengadu Jiwah Dengan Kalian Wakil Ketua Putar Tubuhnya Satu Lingkaran Penuh Sambil Berputar Tangan Kiri Kanan Melepas Dua Pukulan Sakti Yang Luar Biasa Hebatnya Tiga Larik Sinar Berwarna Kuning Hitam Dan Merah Meneru Dari Tangan Kanan Bersamaan Dengan Itu Tangan Kiri Mengebut Gelombang Angin Panas Lekas Menyikir Teriak Bunga Seri Paduka Ratu Ada Dalam Panggulannya Dia Melesat Kekiri Melabrak Dinding Kayu Hingga Jebol Di Bagian Lain Naga Kuning Ratu Duyung Diri Hanya Sesaat Setelah Orang Orang Itu Berada Di Luar Rumah Panggung Bangunan Itu Meledak Hebat Atap Runtuh Dinding Ambruk Dua Belas Tilang Kayu Penyangga Rumah Wancur Lidah Api Mencuat Sampai Lima Tombak Samar Samar Tak Ada Satu Orang Pun Yang Sempat Melihat Satu Sosok Melesat Ke Udara Dan Lenyap Bunga Membawa Seri Paduka Ratu Sejauh Mungkin Dari Runtuhan Rumah Panggung Di Satu Tempat Ketika Baru Saja Dibaringkan Di Tanah Tiba-tiba Seng Ratu Keluarkan Suara Tawa Bergelak Dan Bunga Terpental Pertengahan Dadanya Terasa Wancur Cairan Biru Meleleh Di Selah Bibirnya Gadis Sesat Dari Alam Roh Selama Calan Ke Alam Kematian Kedua Yang Mulia Seri Paduka Ratu Angkat Kaki Kanannya Yang Memancarkan Cahaya Kuning Kaki Itu Dihujamkan Ke Perut Bunga Bunga Tahan Kaki Yang Hendak Menginjak Dengan Tangan Kanan Sementara Tangan Kiri Dengan Cepat Mengeluarkan Setanggi Lalu Diusapkan Keras Keras Ke Kaki Kanan Seng Ratu Ges Us Seri Paduka Ratu Menjerit Keras Kaki Kanannya Melepuh Sampai Sebatas Macu Kaki Namun Luar Biasa Hebatnya Sebentar Saja Kaki Itu Pulih Kembali Begitu Ada Cahaya Kuning Membungkus Bunga Bergulingan Di Tanah Di Tempat Yang Dirasakannya Cukup Aman Dia Cepat Berdiri Lalu Berteriak Ke Arah Pendekar 212 Yang Saat Itu Tengah Bertempur Melawan Yang Mulia Ketua Barisan Manusia Pocong Sementara Naga Kuning Dan Setan Dari Pelinga Naga Kuning Dan Setan Ngompol Tampak Mengalir Cairan Merah Darah Kedua Orang Ini Lama-lama Tidak Sanggup Menahan Kerasnya Suara Kerontangan Kaleng Jika Nekat Terus Menghadapi Manusia Pocong Itu Gendang-gendang Pelinga Mereka Pasti Pecah Gondor Wopata Hati Yang Melihat Kejadian Itu Segera Terjun Kekalangan Pertempuran Membantu Naga Kuning Dan Setan Ngompol Wiro Cepat Kemari Bunga Berteriak Pendekar 212 Menjadi Bingung Saat Itu Dia Tengah Bertempur Habis-habisan Menghadapi Yang Mulia Ketua Untung Ratu Duyung Cepat Melompat Seraya Berkata Lekas Temui Bunga Biar Aku Yang Menghadapi Manusia Untung Neraka Ini Yang Mulia Ketua Tertawa Gadis Cantik Bermata Biru Apa Untungnya Kau Bertempur Melawanku Lebih Baik Kita Tinggalkan Tempat Ini Mencari Tempat Lain Yang Baik Untuk Menjalin Kasih Ajakan Mesumu Aku Terima Tapi Harap Kau Mau Menerima Bingkisan Tanda Kasih Ini Terlebih Dahulu Sahut Ratu Duyung Pula Sepasang Matu Birunya Membesar Berkilat Kepala Disentakan Muus Muus Dua Larik Sinar Biru Melesap Keluar Dari Sepasang Meter Ratu Duyung Yang Mulia Ketua Tersentak Kaget Cepat Kebutkan Lengan Jubah Kirinya Cahaya Tujuh Arna Menderu Menangkis Serangan Ratu Duyung Us Boom Dua Kekuatan Sakti Bentrokan Di udara Menimbulkan Gelegar Dentuman Keras Baik Ratu Duyung Maupun Yang Mulia Ketua Sama-sama Tergontai Ratu Duyung Pulih Lebih Dulu Gadis Dari Samudera Selatan Ini Berkata Tujuh Sinar Pelangi Aku Tahu Siapa Dirimu Yang Mulia Ketua Terkesima Aku Harus Membunuh Gadis Ini Atau Kabur Dari Sini Katanya Dalam Hati Ketika Wiro Sampai Di Hadapannya Bunga Segera Keluarkan Kain Putih Yang Disimpannya Di Balik Dada Pakaian Lalu Diadekati Yang Mulia Seri Paduka Ratu Sambil Pentang Kain Putih Di Depan Kain Penutup Kepala Seri Paduka Ratu Mundur Dua Langkah Sepasang Macem Delik Ketika Dia Membuat Gerakan Seperti Hendak Menyerang Bunga Keluarkan Bubuk Setanggi Lalu Dengan Cepat Membaca Keras Keras Tulisan Yang Cetera Di Atas Kain Putih Yang Mulia Seri Paduka Ratu Meratap Halus Ketika Bacaan Bunga Sampai Pada Kalimat Kalimat Hanya Pernikahan Dengan Mayat Yang Sanggup Menjadi Tembal Penyelamat Jika Pemilik Pertama Nyawa Kedua Seorang Perempuan Nikahkan Dia Dengan Seorang Perjaka Jika Pemilik Pertama Nyawa Kedua Seorang Laki Laki Nikahkan Dia Dengan Seorang Perawan Pernikahan Adalah Sesuatu Yang Sakral Dalam Kesakralan Ada Kesucian Dalam Kesucian Ada Jalan Untuk Selamat Maka Kematian Abadi Akan Menjadi Jalan Keselamatan Yang Mulia Seripaduk Karatu Tercekat Letakkan Dua Tangan Di Bawah Leher Lalu Mundur Sampai Punggungnya Tertahan Batang Pohon Dari Balik Kain Penutup Kepala Terdengar Suara Tarikan Nafas Panjang Yang Berubah Menjadi Suara Sesenggukan Bunga Berpaling Pada Wiro Pendekar 212 Wiro Sableng Apakah Kau Bersedia Aku Nikahkan Dengan Yang Mulia Seripaduk Karatu Wiro Garu Kepala Dan Berbisik Bunga Ini Pernikahan Bohong Bohongan Bukan Jangan Konyol Ini Soal Keselamatan Umat Rimba Persilatan Termasuk Dirimu Sendiri Bunga Membentak Halus Aku Akan Bertanya Sekali Lagi Jawab Saja Kau Bersedia Wiro Garu Kepala Lalu Mengangguk Pendekar 212 Wiro Sableng Apakah Kau Bersedia Aku Nikahkan Dengan Yang Mulia Seripaduk Karatu Siap Aku Bersedia Jawab Wiro Menatap Tak Berkesip Pada Seng Ratu Dan Sambil Garuk Garuk Kepala Bunga Berpaling Pada Seripaduk Karatu Yang Mulia Seripaduk Karatu Apakah Kau Bersedia Aku Nikahkan Dengan Pendekar 212 Wiro Sableng Seng Ratu Keluarkan Suara Mendesah Menarik Nafas Panjang Melirik Kekain Putih Dan Setanggi Di Tangan Bunga Menatap Wiro Aku Menerima Nasib Aku Bersedia Seng Ratu Akhirnya Keluarkan Ucapan Lalu Sesenggukan Seperti Menahan Tangis Bersamaan Dengan Selesainya Ucapan Seng Ratu Tiba-tiba Di Langit Kilat Menyambar Suaranya Menggelegar Sampai Kedalam Tanah Petir Disyang Bolong Ucap Pendekar 212 Wiro Sableng Dia Berpaling Ke arah Seripaduka Ratu Tepat Pada Saat Itu Sosok Seng Ratu Yang Tersandar Ke Pohon Kelihatan Bergoncang Keras Mulut Keluarkan Jeretan Keras Mencidikan Dari Ubun Ubun Liang Telinga Lobang Hidung Dan Mulut Melesat Keluar Asap Kelabu Lalu Hitam Biru Dan Terakhir Asap Merah Menembus Kain Putih Seluruh Tenaga Dalam Dan Semua Kesaktiannya Musnah Sudah Sekali Lagi Insan Malang Yang Sebenarnya Sudah Lama Meninggal Itu Menjerit Keras Setelah Itu Perlahan-lahan Tubuhnya Terkulai Lemas Sebelum Jatuh Wiro Cepat Memeluk Sosok Seng Ratu Duduk Di Tanah Dan Membaringkannya Di Atas Pangkuannya Wiro Sekarang Apakah Kau Tidak Ingin Melihat Wajah Istrimu Tanya Bunga Habis Berkata Begitu Gadis Salam Roh Ini Lalu Tinggalkan Kedua Orang Itu Perlahan-lahan Wiro Menarik Lepas Kain Putih Bermah Kota Yang Telah Menjadi Hitang Yang Selama Ini Menutupi Kepala Yang Mulia Seri Paduka Ratu Tersembul Satu Wajah Cantik Tapi Pucat Ada Guratan Luka Di Pekiri Sepasang Alis Sitam Menekuk Menaungi Dua Mati Yang Terpejam Pendekar 212 Berteriak Keras Ketika Mengenali Wajah Itu Putih Andini Ah Jadi Kau Rupanya Ya Tuhan Mengapa Semua Ini Bisa Terjadi Kasihan Sekali Kasihan Sekali Sepasang Mata Pendekar 212 Berkaca Kaca Kepalanya Ditundukan Hingga Hidungnya Menyentuh Kening Gadis Yang Selama Hidupnya Dikenal Dengan Julukan Dewi Payung 7 Gadis Ini Pula Yang Pernah Menyelamatkan Wiro Dari Racun Jahat Yang Hampir Menamatkan Riwayat Bakal Wiro Sableng Wasiat Dewa Ketika Wiro Mengangkat Kepalanya Dua Matap Putih Andini Yang Terpejam Perlahan-lahan Terbuka Bening Bagus Sekali Bibir Mengukir Senyum Mulut Ucapkan Suara Halus Dan Meslah Wiro Aku Bahagia Karena Kau Mau Mengantar Diriku Ke Alam Kematian Kedua Selama Tinggal Suamiku Bibir Merapat Matu Kembali Terpejam Wiro Dekap Tubuh Putih Andini Kuat-kuat Kedadanya Butiran-butiran Air Matu Jatuh Membasai Pipinya Suaranya Bergetar Ketika Mengucapkan Kata-kata Putih Aku Bersumpah Akan Membunuh Orang Yang Membuatmu Sengsara Begini Rupa Ketika Wiro Membaringkan Jenazah Putih Andini Kembali Menjadi Silau Oleh Satu Cahaya Cahaya Ini Bersumber Dari Sebuah Benda Yang Tersembuh Tepat Di Bagian Jubah Putih Putih Andini Yang Robe Yaitu Di Bagian Perut Wiro Terkesiap Benda Yang Memancarkan Sinar Terang Menyilaukan Itu Seperti Sebuah Ikat Tinggang Dalam Keadaan Tergulung Astaga Wiro Ingat Keterangan Hantu Muka Dua Ingat Pula Ucapan Bunga Dan Lebih Dari Itu Dia Memang Pernah Melihat Benda Tersebut Sebelumnya Pedang Menaga Suci 212 Bakal Wiro Sableng Pedang Menaga Suci 212 Ucap Wiro Memegang Benda Keramat Itu Namun Belum Sempat Tersentuh Tiba-tiba Pedang Sakti Melesat Ke Udara Di Ketinggian Lima Tombak Seret Gulungannya Terbuka Pedang Menaga Suci 212 Mengapung Utu Di Udara Memancarkan Cahaya Menyilaukan Serta Menebar Hawa Dingin Wiro Letakkan Sosok Putih Andini Di Tanah Lalu Berdiri Dan Berusaha Menyambar Gagang Senjata Sakti Itu Namun Pedang Naga Suci 212 Melesat Seolah Hendak Menembus Langit Di Tengah Jalan Satu Bayangan Putih Tiba-tiba Berkelebat Satu Tangan Menangkap Gagang Senjata Sakti Yang Terbuat Dari Gadin Berbentuk Kepala Naga Betina Itu Wiro Mendengar Kaget Memandang Dengan Metla Tak Berkesit Yang Menangkap Gagang Senjata Mustika Itu Ternyata Adalah Seorang Kakek Berselampang Kain Putih Rambut Putih Panjang Kumis Dan Janggut Menjelah Menutupi Sebagian Wajahnya Orang Tua Ini Seolah Berdiri Di Atas Hawan Kakek Wiro Menyapa Saya Pernah Mendengar Cerita Tentang Dirimu Dari Eang Sinto Gendeng Maaf Kalau Saya Menduga Kakek Ini Bukankah Tiai Gede Tapa Pamungkas Dari Gunung Gede Orang Tua Di Atas Sana Tersenyum Usap Janggut Putih Panjang Lalu Berkata Anak Muda Terima Kasih Kau Mengenali Diriku Berarti Kau Tau Riwayat Asal Muasalnya Pedang Sakti Yang Ada Di Tangan Seseorang Yang Tidak Suci Sekali Jatuh Ketangan Orang Jahat Dunia Perselatan Akan Geger Banjir Darah Sampai Aku Menemukan Orang Yang Cocok Untuk Memegang Untuk Sementara Senjata Ini Akan Aku Bawa Kembali Ke Gunung Gede Kiyai Kalau Saya Boleh Berbuat Bakti Saya Ingin Menyerahkan Senjata Itu Pada Guru Saya Yang Sinto Gendeng Kiyai Togendeng Dia Adalah Muridku Puluhan Tahun Silam Dia Belum Mempunyai Kelayakan Untuk Memiliki Senjata Ini Setelah Puluhan Tahun Berlalu Sampai Saat Ini Dia Semakin Tidak Mungkin Mendapatkannya Walau Sabel Engkau Murid Baik Selama Tinggal Anak Muda Kiyai Tapa Gede Pamungkas Acungkan Pedang Menaga Suci 212 Ke Udara Hus Cahaya Putih Berkiblat Pedang Dan Sosok Si Kakek Melesat Tinggi Ke Udara Dan Lenyap Seolah Ditelan Langit Wiro Cuma Bisa Melongo Dan Menggaruk Kepala 17 Selagi Wiro Menangisi Kematian Kedua Putih Andini 8 Bunga Tinggalkan Tempat Itu Untuk Membantu Ratu Duyung Dan Yang Lain Sesuai Pesan Wiro Gadis Alam Ruh Ini Selamatkan Wulan Serindi Dengan Jalan Menotoknya Tidak Sulit Bagi Bunga Untuk Melumpuhkan Gadis Ini Selain Tingkat Kepandayan Wulan Serindi Berada Jauh Di Bawahnya Wulan Serindi Tidak Lagi Mendapat Kekuatan Dan Perlindungan Dari Kesaktian Yang Mulia Seripaduka Ratu Beberapa Peristiwa Aneh Terjadi Bersamaan Dengan Kematian Kedua Yang Dialami Putih Andini Di Dalam 113 Lorong Kematian Semua Perempuan Hamil Yang Telah Dicekoki Minuman Pencuci Otak Mendadak Menjadi Sadar Akan Keadaan Diri Masing-masing Mereka Saling Berpekikan Bertangisan Lalu Berusaha Mencari Jalan Keluar Di Pinggir Jurang Di Belakang Lorong Hantu Muka Dua Mendadak Merasakan Tubuhnya Panas Darah Mengalir Cepat Tubuhnya Yang Semula Enteng Perlahan-lahan Kembali Menjadi Berat Seperti Awatnya Yang Terasa Lemas Kini Menjadi Kuat Lagi Sesuatu Telah Terjadi Di Dalam Lorong Mungkin Penguasa Lorong Sudah Menemui Ajal Pikir Makhluk Dari Alam 1200 Tahun Silam Ini Dia Bangkit Berdiri Bakal Wiro Sableng Makam Ketiga Luh Kentut Cepat Berdiri Kau Mau Kemana Tanya Nenek Yang Doyan Kentut Ini Seperti Diceritakan Sebelumnya Nenek Yang Juga Berasal Dari Negeri Latan Silam Ini Ditugaskan Oleh Nyeror Orang Gut Untuk Menjaga Dan Mengawasi Hantu Muka Dua Si Nenek Memperhatikan Dengan Penuh Heran Perubahan Diri Hantu Muka Dua Aku Akan Mencari Orang-orang Yang Telah Menolongku Mereka Ada Di Dalam Lorong Mereka Mungkin Dalam Bahaya Mereka Telah Menolongku Sekarang Giliranku Satu Ini Bisa Dipercaya Tanyanya Dalam Hati Saat Itu Dilihatnya Hantu Muka Dua Melompat Ketangga Batu Lalu Dengan Tangan Kanan Dia Menghantam Dinding Batu Di Arah Mana Sebelumnya Ada Pintu Rahasia Berak Belar Dinding Batu Hancur Berantakan Sebuah Lobang Besar Menganga Hantu Muka Dua Benar-benar Telah Pulih Keadaannya Apakah Ini Berarti Suatu Berkah Atau Sebuah Malapetaka Luh Kentut Berkata Dalam Hati Luh Kentut Kau Ikut Aku Atau Tetap Tinggal Di Luar Sana Nanti Kau Masuk Angin Dan Kentut Terus Terusan Hantu Muka Dua Berseru Lalu Menerobos Masuk Kedalam Lobang Besar Di Dinding Eh Dia Pandai Bergurau Sekarang Mungkin Dia Benar-benar Telah Berubah Luh Kentut Tidak Dalam Lobang Batu Kembali Ke Halaman Rumah Kayu Beratap Ijuk Yang Telah Hancur Lebur Di Arah Timur Bunga Melepaskan Totokan Di Tubuh Hulan Serindi Gadis Ini Langsung Memeluk Bunga Dan Menangis Terseduh Sementara Manusia Pocong Yang Memegang Kaleng Rombeng Dan Tengah Bertempur Melawan Gondor Wopatah Hati Setan Wompol Dan Naga Kuning Mendadak Sontak Hentikan Gerakan Memandang Berkeliling Mendongak Kelangit Goyangkan Kaleng Rombeng Lalu Jatuh Terduduk Di Tanah Gondor Wopatah Hati Cepat Hampiri Manusia Pocong Ini Tanggalkan Kain Penutup Kepala Tersembul Kepala Seorang Kakek Bermata Putih Buta Berambut Dan Berkumis Serta Berjanggut Putih Ternyata Seperti Yang Diduga Banyak Orang Dia Memang Adalah Kakek Segala Tau Dimana Aku Ini Siapa Kalian Ini Semua Aku Mencium Bau Tai Kotok Bau Pesing Bau Ha 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 Si Kakek Memegang Kepalanya Hai Mana Capingku Kakek Ini Yang Sebelumnya Telah Jadi Korban Sedotan Seri Paduka Ratu Selain Kembali Seluruh Kekuatan Dan Kesaktiannya Juga Ingatannya Ikut Pulih Dia Layangkan Pandangan Mata Putih Butanya Berkeliling Memasang Telinga Mendengar Suara Orang Berkelahi Lalu Goleng Golengkan Kepala Dan Akhirnya Tertawa Mengekeh Hal Yang Sama Terjadi Pula Dengan Yang Mulia Ketua Yang Saat Itu Tengah Digempur Habis-habisan Oleh Ratu Duyung Pendekar 212 Wiro Sableng Perhatikan Jalannya Pertempuran Saat Itu Yang Mulia Ketua Berada Dalam Keadaan Terdesak Sebagai Penguasa 113 Lorong Kematian Seolah Luntur Tidak Ada Apa-Apanya Ini Merupakan Akibat Kematian Kedua Yang Mulia Seripaduka Ratu Wiro Bergerak Mendekati Kalangan Pertempuran Di Saat Yang Tepat Ia Berkelebat Masuk Seperti Orang Kemasukan Setan Wiro Menyerang Yang Mulia Ketua Bertubi Tubi Ratu Duyung Terpaksa Menjauh Memberi Kesempatan Seng Pendekar Untuk Melampiaskan Segala Dendam Kesumatnya Satu Saat Ketika Yang Mulia Ketua Lancarkan Serangan Dengan Kebutan Lengan Jubah Yang Lesatkan Gelombang Angin Tujuh Warna Dengan Ilmu Kopo Mematahkan Tulang Yang Didapatnya Dari Seorang Nenek Sakti Di Pegunungan Sikoku Wiro Tangkapkan Lengan Kiri Lawan Lalu Keraak Lengan Itu Dibuat Patah Yang Mulia Ketua Menjerit Keras Dari Balik Lengan Jubah Kirinya Jatuh Ketan Sebuah Benda Ternyata Sebuah Kipas Yang Mulia Ketua Tidak Mampu Mengelak Sewaktu Dengan Gerakan Kilat Jurus Kepala Naga Menyusut Awan Wiro Berhasil Merenggut Lepas Kain Putih Penutup Wajahnya Begitu Wajahnya Terpentang Beberapa Orang Yang Mengenali Sama-sama Keluarkan Seruan Kaget Adi Mesah Pendekar Kipas Pelangi Oala Siapa Yang Menyangka Dia Bangsatnya Yang Jadi Yang Mulia Ketua Pimpinan Barisan Manusia Pocong Betul-betul Manusia Bejasi Bocah Berambut Jabrik Naga Kuning Hantamkan Tinjunya Ke Perut Seng Ketua Hingga Orang Ini Terjajar Dua Langkah Dan Batuk-batuk Menahan Sakit Wajahnya Tampak Pucat Aku Aku Bukan Ketua Barisan Manusia Pocong Sebenarnya Katanya Coba Menerangkan Saat-saat Terakhir Kami Mengubah Panggilan Ini Siasat Yang Mulia Ketua Lalu Siapa Sebenarnya Pocong Setan Diadap Yang Jadi Ketua Itu Tanya Wiro Dengan Rahang Menggembung Dada Bergejolak Panas Menahan Amarah Pangeran Matahari Jawab Adi Mesah Polos Beberapa Orang Keluarkan Seruan Tertahan Wiro Delikan Mata Mengapa Kau Mau Melakukan Semua Ini Tanya Ratu Duyung Pada Adi Mesah Pendekar Kipas Pelangi Aku Menaruh Dendam Pada Wiro Dia Membunuh Kakak Kandungku Adi Saka Keadaan Ini Dimanfaatkan Oleh Pangeran Matahari Yang Juga Punya Sejuta Dendam Terhadap Wiro Kami Berserikat Untuk Membunuhnya Sambil Menyusun Rencana Mendirikan Partai Bendera Darah Untuk Menguas Air Rimba Perselatan Tanah Jawa Saat Ini Pangeran Matahari Pasti Sudah Kabur Dia Selalu Berlaku Lici Tapi Kau Masih Di Sini Untuk Mempertanggungjawabkan Segala Dosa Besarmu Sahut Wiro Apakah Kau Akan Membunuh Kutanya Adi Mesah Bukankah Aku Pernah Menyelamatkan Nyawamu Sewaktu Hendak Dibunuh Momok Dempet Tunggul Gono Bakal Wiro Sableng Kembali Ke Tanah Jawa Wiro Tersenyum Lalu Angguk Anggukan Kepala Kau Menanambu Di Dalam Diriku Aku Tidak Melupakan Hal Itu Kata Wiro Pula Murid Sentoh Gendeng Melangkah Kedekat Pohon Sambil Menggendong Jenazah Putih Andini Lalu Dia Mendekati Gondor Wopatah Hati Nek Seorang Pemuda Bernama Adisaka Bakal Wiro Sableng Senandung Kematian Adalah Kakak Kandung Pemuda Bernama Adi Mesah Itu Aku Tau Adisaka Adalah Murimu Tapi Kau Berlaku Bijaksana Dan Tidak Pernah Mendendam Walau Akulah Yang Membunuh Murimu Kurasa Saat Ini Kau Lah Satu Satunya Orang Yang Paling Tepat Untuk Memberi Hukuman Padanya Gondor Wopatah Hati Pencongkan Mulut Met Menatap Kelangit Lalu Pandangan Diarahkan Pada Adi Mesah Perlahanlah Nenek Ini Dekati Pemuda Itu Nek Apa Yang Hendak Kau Lakukan Tanya Adi Mesah Dengan Suara Bergetar Dan Wajah Tambah Pucat Aku Kasihan Padamu Anak Muda Sayang Kau Tersesat Terlalu Jauh Tapi Nek Kata Adi Mesah Hanya Sampai Disitu Tinju Kanan Gondor Wopatah Hati Melesat Kedepan Adi Mesah Hanya Keluarkan Suara Teriakan Setinggi Langit Lalu Terjengkang Terkapar Tak Bergerak Di Tanah Dadanya Bolong Hangus Si Nenek Menghantam Dengan Pukulan Batu Naroko Setelah Menarik Nafas Dalam Gondor Wopatah Hati Mengambil Kipas Sakti Milik Adi Mesah Dan Menyimpan Di Balik Baju Hitamnya Ketika Wiro Dan Setan Ngompol Bersiap-siap Menggali Kubur Untuk Putih Andini Bunga Berkata Pada Pendekar 212 Aku Harap Jenazah Itu Jangan Kau Kuburkan Sebelum Kami Kembali Wiro Tidak Berkata Apa-apa Hanya Menjawab Dengan Anggukan Sementara Pendekar 212 Wiro Sableng Dibantu Setan Ngompol Menggali Kubur Untuk Jenazah Putih Andini Ratu Duyung Dan Yang Lain-lainnya Dengan Bantuan Cermin Sakti Masuk Kedalam 113 Lorong Kematian Mereka Menemukan Dan Membebaskan Anggini Serta Menolong Semua Perempuan Hamil Yang Tersesat Di Dalam Lorong Anehnya Mereka Tidak Menemukan Jatilandak Yang Menurut Wiro Dibaringkan Dan Ditinggalkannya Di Tepi Telaga Cukup Lama Ditunggu Akhirnya Bunga Muncul Disampingnya Melangkah Anggini Diiringi Enam Perempuan Perempuan Hamil Ketika Melihat Tebaran Jenazah Manusia Pocong Anggini Segera Mencari Mayat Wakil Ketua Dari Balik Jubah Orang Ini Dia Menemukan Kembali Selendang Ungu Miliknya Pendekar 212 Yang Diam-diam Memperhatikan Gerak Gerik Anggini Merasa Heran Dan Bertanya-tanya Dalam Hati Mengapa Selendang Itu Berada Pada Adi Mesa Alias Wakil Ketua Barisan Manusia Pocong Pemakaman Jenazah Putih Andini Diiringi Keharuan Dan Isak Tangis Naga Kuning Sembunyikan Muka Sambil Mengusut Air Mata Bocah Ini Memandang Berkeliling Dia Ingat Seseorang Hai Aku Tidak Melihat Dewa Tuak Kemana Kakek Itu Tadi Waktu Kita Kesini Dia Masih Duduk Di Tanah Mengusapi Bumbung Bambunya Tiba-tiba Tuluk Tuluk Gluk Ada Suara Lahap Orang Meneguk Minuman Dari Balik Pohon Besar Semuanya Lari Kebalik Pohon Dan Menyaksikan Bagaimana Dewa Tuak Yang Sudah Terlepas Dari Minuman Pencuci Otak Asik Menenggak Cairan Yang Ada Di Dalam Bumbung Bambu Guru Kau Baik-baik Saja Tegur Wulan Serindi Lalu Dibatalkan Niat Beberapa Orang Ada Di Tempat Itu Merasa Kurang Senang Dengan Sikap Wulan Serindi Namun Mereka Diam Saja Sementara Dewa Tuak Acuh Terus Saja Melahap Minumannya Naga Kuning Merasa Tengkuk Merinding Melirik Kesamping Dia Melihat Gondor Wopat Hati Tengah Memandang Dengan Meti Melotot Sudah Tau Dia Rupanya Pikir Naga Kuning Anak Ini Merasa Kecut Lalu Jatuhkan Diri Di Depan Si Kakek Kek Aku Mohon Ampun Bu Kek Aku Mohon Ampun Si Bocah Berkata Sambil Menempelkan Keningnya Berulang Kali Ketanah Pantat Menungging Nungging Ke Atas Eh Apa Apaan Kau Ini Memang Dosa Apa Yang Telah Kau Perbuat Pada Dewa Tuak Bertanya Setan Ngompol Sambil Pegangi Perut Menahan Kencing Sampai Saat Itu Dia Masih Mengenakan Jubah Pocong Bakal Wiro Sableng Rumah Tanpa Dosa Yang Ditemuinya Di rumah Janda Gemuk Dibantul Naga Kuning Melintangkan Jari Telunjuknya Di Atas Bibir Lalu Pelan Sekali Dia Berkata Cairan Dalam Bambu Itu Bukan Tuak Tapi Air Kencing Kuser Air Kencing Setan Ngompol Terpancar Untung Bukan Air Kencing Ucap Si Kakek Kemudian Sambil Menahan Tawa Cekikikan Tapi Tidak Sanggup Menahan Pancaran Air Kencingnya Beberapa Orang Yang Sempat Mendengar Terkesiap Kaget Benar-benar Bocah Kurang Ajar Kata Gondor Wopatah Hati Sedang Yang Lain-lain Setelah Kagetnya Hilang Mulai Senyum-senyum Ada Yang Menutup Mulut Menahan Ketawa Kek Aku Mohon Ampunan Mu Kau Mau Mengampun Ikukan Kek Kembali Naga Kuning Keluarkan Ucapan Sambil Pulang Balik Tempelkan Jidat Ketanah Di Depan Dewa Tuak Si Kakek Hentikan Minumnya Menatap Si Bocah Seketika Sedap Sekali Tuak Ini Baunya Harum Luar Biasa Katanya Minum Sedikit Saja Sudah Kenyang Rasa Has pun Hilang Belum Pernah Aku Meneguk Tuak Seperti Ini Luar Biasa Bumbung Bambu Dikocok Wah Masih Banyak Isinya Si Kakek Ulurkan Tangan Mengusap Rambut Jabrik Naga Kuning Dia Tidak Menjembak Tapi Ketika Tangannya Diangkat Ke Atas Kepala Si Bocah Ikut Terangkat Cah Bagus Kau Pasti Haus Juga Aku Tidak Rakus Minum Sendirian Aku Suka Berbagi Rejeki Dengan Sobat Kecil Cah Bagus Ayo Habiskan Tuak Lalu Dewa Tuak Sorongkan Bumbung Bambu Kemulut Naga Kuning Anak Ini Tak Mampu Menolak Geluk 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 Air Kencingnya Sendiri Yang Ada Di Dalam Bumbung Mengucur Masuk Kedalam Mulut Semua Orang Yang Menyaksikan Itu Tak Dapat Menahan Tawa Dewa Tuak Ikut Tawa Terkekeh Sebaliknya Naga Kuning Gelagapan Merasa Mual Lalu Semburkan Muntah Campur Air Kencing